hai oke gole hai 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 iya di YouTube channel as opinion analisa opini sekarang hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 mohon maklum tadi ada sedikit keterlambatan karena sebetulnya YouTube channel analis opinion ini saat ini sedang mencoba bahwa yang menjadi host yang mengendalikan adalah dari profile YouTube lain jadi au ini sebetulnya posisinya jadi tamu di YouTube channel sendiri jadi mohon maklum agak panik juga eh saya tidak tahu gimana caranya tadi jadi YouTube sendiri jadi tamu namun saya melihat disini kenapa error apakah suara saya masuk atau enggak bisa tolong komentar Aduh bisa tolong komentar Hai bisa tolong ada yang komentar error disini ah aman aman di luarnya komentar saya di luarnya komentar saya melihat dari YouTube di luar itu kosongan siaran-siaran lainnya itu belum ada nonton banget Oh gitu ya Oke kalau gitu saya buang dulu yang satu ya Oke baik Yes Aduh kacer ya ya Oh oke ya 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 terima kasih Ambat Tuhan semuanya real channel Ambat Tuhan dari kusti Ambat Tuhan Alana Julia ya ini kebetulan pada hari ini ada diskusi lalu diantara yang ada di room inilah yang menjadi host daripada YouTube channel channel analis opinion analis ini karena kalau saya sendiri sebagai admin laptopnya tidak mampu untuk melihatkan maka saat ini Aos sendiri menjadi tamu posisinya disini jadi memang lebih enteng ya begitu karena pengendalinya bukan out pada kesempatan ini tadi tadi mendiskusikan ternyata ada tontonan-tontonan menarik di suatu YouTube channel namun awal tidak Aos melarang tadi kepada rekan-rekan yang ada di room ini untuk mengangkatlah begitu tapi saya tidak tahu nanti kalau memang tergerak hatinya untuk mengangkat itu menjadi share screen ya share screen ya bilangnya disini namun out cuma orang-orang katakan tadi sebelum kita live mungkin yang ditayangkan hanyalah komentator-komentator yang diketak-ketik di ruang video yang ditayangkan oleh YouTube channel tersebut karena sangat menarik sekali maka itu dikaitkan dengan thumbnail pada saat itu dan ortodoks itu itu ada tayangan ya nanti mungkin atau silakan saling duga-duga YouTube mana karena kita tidak minta izin kepada yang punya YouTube channel itu namun bahkan terima kasih kita boleh menjadi obrolan tentang dunia Kristen di Indonesia karena itu adalah seorang YouTuber seorang YouTuber yang dimana Katolik Roma berkunjung ke gereja ortodoks ya yang ada di Sulawesi Utara lalu hasil diskusi kita sebelum live bahwa ternyata yang menarik adalah di ruang komennya bagi host di saat ini host bisa mungkin silakan yang ditayangkan itu apa itu apa namanya ketak-ketiknya ya ketak-ketiknya baik ya oke A.O coba membacakannya juga ini sambil A.O berupaya dari HP ya jadi begitu ya Bapak dua ibu dua apakah sudah nangkep daripada live tayangan langsung di YouTube channel A.O saat ini adalah mau baca-baca bareng baca sama-sama yuk A.O tidak pernah mau membahas pribadi orang saya nggak ada urusan ya jadi ini adalah kisahnya nanti silakan duga sendirilah itu YouTube channel apa dan itu bagus positif dan sangat menarik itu adalah dari seorang YouTuber datang ke sebuah gereja yang itu di Sulawesi Utara saya lupa tadi di kota apa di Sulawesi Utara itu adalah gereja ortodoks kita pinjam dulu komentarnya di ruang komen YouTuber tersebut tunggu sebentar mata saya satu ini kumpulan dari hostnya A.O ini barusan ini dia rupanya dia pilih-pilih mana yang menarik ini ditulis ya ini Bapak dua ibu dua silahkan baca sendiri juga ya mohon maklum ya oh mata agak ini banyaknya gereja karena sifat dasar manusia yang tidak mau belajar taat seperti Kristus taat kepada Bapak dan gereja taat kepada Kristus sifat Adam dan Hawa yang memberontak kepada Allah terus diwarisi oleh segala keturunan sampai detik ini termasuk oknum dalam kekristana nah ini yang pertama saya belum bisa komentar karena saya belum menangkap ya karena memang saya larang untuk menulis siapa yang komen terus ini komen ini sedang menjawab komen mana saya saya tidak-tidak tahu sambil mikir kita simak dulu komentar selanjutnya yang dikasih jadi nomor dua sebetulnya ini tidak urutan sebetulnya tidak urutan namun host daripada anak kronisem ini dia pilah-pilah saja ya terserah sih karena dia mau melihat kita nonton bareng lah begitu kita membaca bareng sebetulnya konteksnya yang kedua apakah ortodok bukan katolik tanda tanya apakah yang katolik cuma gereja Roma nah ini sebetulnya dari kemarin dipertanyakan sampai tadi pagi tentang akan hal ini saya mau bertanya dulu kepada yang lainnya apakah kita baca bareng bersama dulu sampai habis sekarang ini juga tidak pajak lalu baru kita bahas bagaimana menurutnya silahkan buka mic kasih komentar dan juga yang ketak ketik dan juga yang ketak ketik gitu loh apa kita baca dulu semua host-host anak kronisem ya lanjut lanjut aja itu kalau ada yang mau tanggapan Patriak gimana Patriak ya menurut pendapat apa kita baca dulu aja sampai ke bawah ya karena ini tidak terlalu lanjut Oh gitu aja ya nanti baru kita ulang lagi dari awal ya betul oke ini ini terus terang aja nih hostnya ini yang namanya anak kronisem yang mengendalikan YouTube out itu pakai laptopnya dia maka itu ini bisa aktif sekarang ini kita baca dulu sampai habis nanti kita mulai lagi dari awal oke sekarang jatuh di nomor tiga mohon dimaklum ya komentar ini tidak urutan tapi hanya diambil-ambil saja ini sama si anak kronisem oke nomor tiga lebih mirip katolik koma Tuhan Yesus memberkati semua titik katolik koma ortodok protestan adalah satu dalam Kristus oke nomor empat nomor empat pakai inisial ya GGOC ini mah gak kanonik oke eh imam ortodok silibat enggak ya oke nomor enam ya yuk silahkan baca barang pasturnya ortodok apa menikah oke jilbab pertama dikenakan pertama oleh katolik ortodok oke nomor lapan berkerudung bukan Islam tanda salib tetapi terbalik di kita bernahung di bawah protestan saya kurang paham tapi nanti saya sambil berpikir sembilan masih bimbang ortodok itu anggota gereja katolik atau bukan terus ini apa nih sepuluh ya saya kira ohnya dua sepuluh ortodok juga katolik walau bukan gereja Roma sepuluh lagi sebelas ini maksudnya sebelas pengakuan iman mereka gereja katolik gereja rasuliah dari Saint Thomas Rasul oke baik saya mulai dari awal lagi bapak dua ibu dua silahkan kasih komentar bentar ini saya coba berupaya disini saya baca ya bentar bentar ngumpulin sepidol bekas ngumpulin sepidol bekas Aduh ini pantusan YouTube nggak ada yang suka nonton tidak nyaman bapak dua ibu dua yang mungkin mau apa nyumbang sepidol silahkan ke nomor di bawahnya sepidol bikin malu dunia internasional saja ini kan internasional oke oh gitu sindiran ya eh sorry bapak dua ibu dua Aung nggak bisa ngelihat itu ya nggak nggak bisa ngelihat apa itu namanya eh ruang ketat ketik Aung sendiri sorry ini Aung mesti pakai dulu ini baca-baca baik terima kasih semuanya atas perhatiannya begini eh bapak dua semula dengan tulisan banyak silahkan tolong tampilin dulu anakronis biar-biar semua pada baca oke terima kasih ya sama punya ketikan Aung tidak peduli siapa yang ketik Aung tidak mau cari tahu siapa yang tulis namun terima kasih kita dapat materi dapat konten banyaknya gereja karena sifat dasar manusia kita terima dulu secara umum oke yang tidak mau belajar taat seperti Kristus saya rasa kalimat ini tidak indah ya tidak begitu taat kepada Bapak dan gereja taat kepada Kristus sifat Adam dan Hawa yang memberontak kepada Allah saya tidak bisa tanggap terus diwarisi oleh segala keturunannya sampai detik ini termasuk oknum dalam kekrisenan saya tidak bisa mendalam karena pasti pada saat pihaknya mengucap oknum saya juga mempunyai pemaknaan kosa kata oknum itu pasti berbeda kita mungkin saya akan kembali lagi nanti karena buat Aung ya mungkin ya si pengketa ketik mungkin paham rangkaian itu namun untuk Aung Aung tidak bisa nangkap nomor dua apakah ortodok bukan katolik tanda tanya apakah yang katolik cuma gereja Roma nah ini dari kemarin sampai tadi bahkan Aung ditelpon sampai sore mempertanyakan tentang akan hal ini oke simpan ya apakah ortodok bukan katolik tanda tanya apakah yang katolik cuma gereja Roma ini dia problem di Indonesia ini dia problem analis opinion bukan komentator khusus Indonesia bukan ya baik apakah ortodok bukan katolik jawabnya bukan saya tidak tahu si pengketik ini apakah dia memaknai kosa kata satu satu kosa kata katolik itu apa namun oke lah sesama orang Indonesia langsung menembak langsung kan oh dia maksudnya Kristen Katolik oke saya terima namun kalau obrolan ini dibawa ke negeri lain tidak akan nyambung sama orang tidak akan nyambung begitu karena mengidentitaskan pihak seorang yang beriman atau bergereja di bawah naungan gereja katolik tidak bisa memakai satu kosa kata bila mana ngobrol kita kan katakanlah kita lagi ngobrol di Denmark kita lagi ngobrol di Maroko kita lagi ngobrol di Jepang ya oleh lawan bicara kita orang lokarsana orang Korea orang Vietnam tidak bisa oke lah ini karena di Indonesia kan langsung nebak-nebak aja oh ini orang katolik oh ini orang ortodok itu yang Allah maksud ya jadi jangan dikira kebiasaan kita obrol-obrol di Indonesia ini dengan gaya bahasa kita lalu berlaku di Perancis berlaku di Afghanistan tidak jawabnya paham ya tapi Allah sebagai orang Indonesia juga bisa nangkap sebetulnya namun kan Allah disini kan hadir dengan membawakan berita-berita info-info atau wajah-wajah tentang gereja-gereja di dunia dan Kristen-Kristen di dunia maka kan Allah harus narasikan tentang keadaan di dunia ya itu dia oke kita tangkap dulu apakah ortodok bukan katolik saya lengkapi saja apakah gereja ortodok adalah bukan gereja katolik Roma jawabnya sudah pasti bukan apakah yang katolik ya kita maknai lah ya apakah yang gereja katolik cuma gereja Roma apakah ini agak rumit ini agak rumit karena ini sama sekali ini kalimat yang bisa dipakai sebetulnya saya coba saya enggak tahu ya sorry ya saya enggak bisa baca ketik saat ini ya saya minta yang di room coba tolong duga-duga ini ajarin maksud daripada si pengketik ini ada siapa sih di room aduh mata itu paman berat juga apakah ortodok bukan katolik jawabannya iya atau tidak tidak apakah di katolik cuma gereja Roma ya mungkin itu perlu itu paman karena ya tolong-tolong perbaiki ya ya tolong enggak enggak jangan-jangan duga-duga dulu ya supaya kita belajar bisa enggak eh ya anak ronisum AO kan enggak-gak bisa kontrol si pengketik-ketik saat ini di ruang AO bisa tolong tanya dulu di ruang ketik-ketik ada yang mau stream yet kasih saja via pribadi atau apa atau lempar saja di umum tapi mesti yang nyambung ya bukan kasih narasi namun ikut tanya-jawab dengan AO ini AO minta ya tapi bukan keluar pendapat bukan nanti bantakan tolong siapa ini yang paham tolong ajarin AO cara membaca yang ada di layar sekarang gitu paham enggak maksudnya tolong lengkapi karena AO kan dari dunia luar mindsetnya dunia luar kalau AO sebagai orang luar AO enggak ngerti ini kalimat nah ini yang kita belajar disini AO tidak mengerti kalimat ini bisa tolong ya udah aku kelempar ya ini udah aku lempar di chat ya kalau ada teman-teman yang mau masuk untuk memberikan apa namanya perbaikan gitu ya perbaikan atau ya 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 kasih bantu AO supaya mengerti ya silahkan ya saya tunggu 3 menit saya tunggu 3 menit kolom oke 3 menit ya harusnya dia berkata ini nih paman ada real channel ini harusnya dia berkata begini akibat ini dari ah bukan ini yang pertama tadi yang komentar pertama yang dia kalau kalau sambil menunggu siapa yang mau klik siapa yang mau klik stream ya ajarin AO beritahu AO cara membacanya ketikan ini atau ketik di ruang kata-ketik silahkan juga gitu loh ya ini nih paman karena real channel oke silahkan menurut aku ortodok yang mengakui yang mau mengakui PAU sebagai hirarki maka jelas dia termasuk katolik loma nah ini lagi oke real channel iya iya sebetulnya semangkrancuk kakak real ini dia kehidupan di Indonesia ya ini dia maju dalam arti maju kan kita bosan ya melihatin youtube-youtube cuma debat tritunggal Yesus Tuhan atau bukan Tuhan lo manusia enak juga lama-lama kan enak juga kita nonton youtube-youtube lainnya kan ngomongin tritunggal kah Yesus itu Tuhan kah memang bosan ini namanya diskusi di youtube channel AO maju daripada youtuber lainnya saya begini kakak real channel sebetulnya gak masalah ketikan kakak real channel namun problemnya gak nyambung sama yang di nomor 2 ini bacaan kita yang dilayar ini apakah ortodok bukan katolik tanda tanya AO udah jawab tadi bukan nah kalimat lanjutnya apakah yang katolik cuma gereja Roma bingung sebetulnya namun AO berupaya mengerti AO berupaya mengerti begini apakah yang gereja katolik cuma gereja katolik Roma ini pun sebetulnya rancu karena memaknai rangkaian kosa kata pertama apakah yang katolik saya tidak tahu maksudnya apa cuma gereja Roma mungkin AO duga-duga artian kalimat terakhirnya cuma gereja Roma mungkin maksudnya cuma gereja katolik Roma karena disini keliruan coba kita lihat papan tulis coba kita lihat papan tulis nih ya lihat ya lihat ayo kita simak ya apakah yang katolik dia bilang betul? lihat kalau kita simak tulisannya apakah yang katolik oke lalu kalimat lanjut apakah yang katolik cuma ayo bapak dua ibu dua tolong kata ketik tanggapin cuma gereja Roma tanda tanya coba simak dan renungkan kalimat ini bingung sebetulnya betul? pada saat rangkaian pertama apakah yang katolik kita bingung namun ayo kita duga-duga mungkin ini maksudnya apakah yang kristen katolik maksudnya atau gereja katolik atau katolik satu kosa kata yang berarti kata sifat universal coba jawab bingung sebetulnya namun kan orang kalau cek tokan langsung nyamber-nyamber aja nyamber padahal artinya kenapa? yang bertanya keliru jawab keliru seperti itu ya kita-kita dalam masuk ranah kajian ya bukan kalau buat tombolan ya gak apa-apa lah kita juga saling ejek saling apa ya gak apa-apa namun kan kita coba lah maju sedikit dibanding para youtuber lain yang cuman ngebahas Yesus itu Tuhan atau bukan tritunggal itu apa sih Tuhan lo manusia ya yang kayak gitu-gitu kan lama-lama lama-lama juga itu menjadi topik di dunia youtube mari kita agak inilah maju sedikit hidup kita para pengguna youtube toh gitu loh ini ada kemana gak tentang ini tolong diangkat biar aku jawab oke ini ortodoksia kok yang rencana dulu ya gereja roma gak ada om yang ada gereja roma katolik betul 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 banget jadi pertanyaan ao bingung gak channel baca rangkaian kalimat ini jawab dulu cepat bingung gak jawab aja bingung atau enggak ao yang goblok udah apa apa gitu aja ao goblok udah gitu aja iya bingung gak ayo kita kajian akademis sekarang akhir channel jawab dulu bingung atau ao yang goblok kok ao nangkep begini aja gak bisa gitu loh sedikit om dia jawabnya oh ao ao gobloknya sedikit oh ya sudahlah iya mungkin kayak gitu juga kenapa mengatakan sedikit maksudnya sekali rangkaian kalimat ini sedikit membingungan karena real channel sudah menduga ngerti gak maksudnya karena real channel sudah menduga sesama orang Indonesia dan sudah terbiasa melihat rangkaian kalimat ambur adun ngerti gak kalau bahasa ini dibawah kita nongkrong lagi di Taiwan hari ini gak ngerti hari ini kita lagi nongkrong di Singapura ngobrolin tentang reja katolik dengan rangkaian kalimat ini gak ngerti paham gak maksudnya paham gak om ini kok diganti lagi mister ya ini aku mataku udah lihat diketak-ketik soalnya aku lihat layar udah clear udah paham gak real channel jujur dulu real channel sebenar dugaan pertama namun ao jawab real channel bisa mengatakan dengan baik dan benar karena real channel di Indonesia sudah biasa menemui rangkaian kalimat ini dan dugaannya 99% benar mengapa real channel bisa benar karena sudah terbiasa melihat rangkaian kambur adun saya bertanya kalimat ini yang sama kita bawa kita nongkrong di New Zealand kita ngobrol sama orang New Zealand kita bawa kalimat ini ke Belgia kita nongkrong di brussel gak ngerti om ngerti paham gak paham gak maksud deh om real paham gak maksud ini gue dicuekin mulu iya clear dia jawabnya udah clear tapi gak tau jawaban selanjutnya paman udah paham gak ya itu maksudnya kan menurut 62 itu udah cukup gitu loh paman udah ngerti lah paham tapi kalau di untuk ya ini dia jawab lagi nih ya itu dia ya om jelas gue udah paham betul betul jadi maksudnya para para masyarakat Indonesia jangan dikira dirinya benar begitu loh ini fakta ini fakta semuanya kita saling duga kalau ngobrol ini kan karena temen gue dia kan udah biasa komentar jadi aku udah tau gaya komentarnya itu kan itu namanya kan obrolan kita materi obrolan kita kan hanya berlaku sesama teman namanya tidak berlaku internasional betul gak jelas ya kerikil ya jelas ya bukan berarti ini jelek ya bukan karena kan buktinya apa ini tidak jelek loh artinya kenapa tadi bener real channel nebak kenapa bisa nebak karena kan sudah biasa nemuinnya kayak meradul gini di negeri ini pertanyaannya barang yang sama ini kan barang yang sama di bawah negeri lain di ucap-ucapin sama orang sana sama orang Taiwan sama orang Vietnam kita ngobrol di Vietnam kan gak ngerti juga gitu loh betul gak kan gitu ya real channel oke jadi lanjut oke ada siapa kakakro ada DGAS ini oh halo aduh kakak kakak DGAS ada suara ya selamat malam lanjut dulu Pak Manao lagi nongkrong di warung kopi ini lanjut dulu saya sambing ini ini sebetulnya ada kait sama kemarin tuh gagal DGAS audit telpon dan sampai berjam-jam masa apal itu kalau gak sebut nama kalau mau tahu nama tanya aja sama si anak romiso kusing gak oke sampai di nomor berapa kakak tiga tiga ya ya dia hilang lagi ayo tayangan lanjut tayangan lanjut oke tiga ya lebih mirip katolik Tuhan memberkati semua katolik ortodok protestan adalah satu dalam kristus itu dia untuk bahasa kalimat umum kita harus terima dan kita aminkan saja karena nanti kalau kita berbicara detail itu baru bicara namanya ajaran gereja tapi kita sebagai sesama orang-orang yang kenal Tuhan Yesus Kristus adalah sang misias ya kita aminkan ini kalimat gitu loh namun di dalam konteks ajaran pasti berbeda satu sama lain ya jangan salah paham ya bagus kalimatnya kita harus katakan amin puji Tuhan dalam konteks sebagai pihak-pihak yang pengguna Alkitab yang pengguna kisah Yesus Kristus masalah nanti kita gak tahu gitu loh pada saat pengurayan detailnya kita gak tahu ya oke lanjut apa lagi GOC ini gak kanonik oke saya tidak tahu juga maksudnya apa tapi saya hanya bisa jawab dulu bahwa tunggu sebentar aduh jadi GGOC ini adalah sesuatu daripada keusurupan yang dimana itu adalah Greek Ortodoks yang di Athena Greek di negara Greece di negara Yunani ya ini bukan apakah karena dia bukan dari Bartolomeo gak masalah karena inilah yang Allah sampaikan nanti uskup melahirkan uskup uskup melahirkan uskup itu ada-ada berbagai pihak menggunakan istilah supraga ya gitu jadi ini terlampau detail nanti gak apa-apa namun Allah mau jawab masalah gak kanonik kanonik terus karsedon itu bahasa gak apa-apa juga jadi bila mana ada pihak yang merasa itu gak kanonik sebetulnya gak apa-apa gitu loh namun bagi seorang masyarakat awam kalau memang mau menggolongkan pihak sana pihak situ demikian bahkan membidatkan bahkan siapapun itu gak apa-apa termasuk teman gereja pun kan kita juga marah sama teman gereja ah lu brengcek ah lu gak hidup dalam Tuhan lu kan sama saja seperti itu namun bagi awam memaknai daripada memaknai surat daripada apa ekskomunikasi terus istilah kereti dan lain-lain saya gak bisa dalam hitung 2-3 menit saya berikan rafat begitu namun awal cuma bisa sampaikan bahwa sebetulnya gak apa-apa karena kalau kita mau sadar lagi kita berbicara lebih serius lagi secara akademis iman Kristen itu iman bidat bahkan harus bidat dari siapa dari agama nenek moyang begitu karena kita lempar atau kita buang kebidatan iman Kristen putus kita dari JHWH ori itu sebetulnya begitu kalau kajian daripada seriusnya ya kajian seriusnya oke baik lanjut nomor berapa ini mata gue ini coca sibuk nomor 5 oke iman ortodox kibat oke baik saya tahu pertanyaan ini pasti pertanyaan ini dikaitkan dengan gereja katolik roma para klerus apakah klerus di ortodox itu menikah atau tidak sebetulnya semua sama saja di dalam ranah katolik roma pun ada yang nikah ada yang tidak sama seperti di ortodok namun yang yang hadir di di hadapan mata masyarakat itu yang ada di Indonesia di Indonesia semua boleh dikatakan 100% yang hadir adalah sajian daripada ritus latin yang hadir di Indonesia nah di dalam katolik roma ritus latin itu yang tersedia hanya adalah jalur selibat bukan kalimatnya nanti tanya sama paman de geas itu tahu itu di sebetulnya jatuhnya bukan di konsili itu keputusan tentang selibat karena baru tahun 1300 ya kalau gak salah 1100 nanti paman de geas tahu akhirnya memang ditentukan bukan diwajib mutlakan ditentukan bahwa bagi bagi para klerus untuk di katolik roma ritus latin bahwa itu jalurnya adalah apa selibat jangan pakai istilah wajib karena nanti kita keciprat muka sendiri karena gereja katolik roma yang dimana dinaungi oleh fatikan juga mensajikan keuskupannya yang berkeluarga namun hanya presbiter ke bawah uskup tidak pernah apa yang berkeluarga karena nanti di dalam konteksnya adalah saya pinjam istilah tapi jangan pakai saya pinjam istilah yang gampang ini bahasa masyarakat beda kasta beda level gitu aja karena ini apa sih awal sombong banget ngomongnya ya memang begitu mau pakai bahasa halus apa teknisnya apa nanti contoh kalau pastor yang berkeluarga nanti kalau rapat meeting sesama uskup hanya sebagai hearing hanya sebagai pendengar di ruang rapat yang kayak gitu-gitu lebih diseniorkan senior bukan arti umur ya karena pastor diakon di katolik roma ingat ya saya ngucapnya katolik roma bukan katolik roma dengan tambahan ritus apa bukan karena ini harus atas nama gereja yang luas besar universal yaitu fatikan ya bahwa kalau seandainya seorang klerus klergi kalau susunannya itu bukan karena usia artinya kenapa banyak sekali pastor dikan ya pastor diakon itu usianya sudah lanjut 60-an apa segala nanti aku terangin kenapa begitu malah yang presbiter lebih mudah karena presbiter 100% hidupnya harus aktif membina paroki ya kalau pastor dikan itu malah tidak kasarnya gini loh jadi waktu saya berbicara dengan pastor yang dikan sudah umuran saya kaget waktu itu kenapa begini father saya bilang ya ini pelayanan saya dia bilang terus apa dia bilang saya kalau dari biasa juga kerja kantor dia bilang gitu loh oh ini yang artinya pelayanan dalam arti kira-kira ini pelayanan mesti naik panggung tadi tidak ternyata jadi dia 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 menaruh di dalam hatinya di dalam imannya bahwa dia menjadi digan itu pelayanan terus hari biasanya apakah dia kerja untuk sekretariat gereja bisa untuk sekretariat gereja sekretariat kesukupan dan bisa juga kerja umum begitu loh namun presbiter tidak bisa oke di dalam ritus latin itu saya sebetulnya tidak boleh mengucapkan wajib tidak boleh karena nanti ada konteks darurat atau konteks kebutuhan yaitu konteks terdesak nanti silahkan buktikan di di gereja katolik Roma ritus latin yang di berbagai negara ya itu katakanlah seperti di Amerika atau apa itu konteksnya pengajuan seorang awam anggota parokinya sendiri yang awam dan memiliki istri dan anak namun harus memenuhi syarat-syarat itu akan diusulkan menjadi klergi menjadi klerus ya menjadi pastor meskipun punya istri itu konteksnya konteks pengajuan daripada datang dari bawah dari umat ada syaratnya salah satunya adalah nanti ujungnya saya tadi pinjem bahasa mungkin orang Indonesia kurang bagus ya tentang level atau apa nanti kepastorannya itu hanya berlaku di parokinya gitu loh jadi kalau nanti kalau dia masuk ordo mana mana terus dia beliaunya ya seorang pastor yang berkeluarga itu pasti bukan dia yang dikirim ke provinsi lain dikirim ke negeri lain itu bukan dia gitu loh karena kebutuhan di paroki karena memang kita harus akui juga SDM memang kekurangan minat menjadi jajaran agamawan itu kekurangan minat boleh buktikan ya pastor Indonesia banyak sekali di luar negeri karena kebutuhan negeri orang loh apakah beda ya enggak dong orang di bawah nangungan fatikan juga sama aja tuh cuma beda alamat doang jadi pembatas mindset kita harus berpikir jangan pernah agama Kristen itu awas terutama pastolik ya itu agama dunia agama internasional jangan sampai pikiran kita terbatas seberang situ Malaysia seberang situ Brunei enggak bisa enggak sebelum Indonesia banyak banyak manusianya Indonesia di bawah naungan namanya keuskupan Asia Tenggara pembatas ah udah ntar melebar kemana-mana enggak jadi baca udah dulu udah dulu nanti pusing oke jawaban tegasnya adalah imam ortodoks itu selibat iya betul namun adakah yang berkeluarga iya betul juga kalau mau dibanding dengan katolik Roma sama juga karena kenapa ini agak rumit bagi para penonton di youtube AO memaknainya karena yang dikenal hanya yang ritus latin gitu loh di Indonesia di dunia kan tidak dari mana saya tahu enggak usah nanya sama enggak usah hebat sama buka dulu sudah selesai itu jawab apakah itu berbagai ritus berbagai ritus itu variannya ya begitu pastornya ada yang keluarga ada yang tidak tentunya namun tingkatan level uskup pasti selibat itu dia jawabnya lanjut oke ini ke enam ini hampir sama Paman pertanyaannya adalah pastornya ortodok apa menikah itu di skip aja atau gimana karena menurut gue sama imam imam ortodok selibat iya sama ya oke tujuh jirbab pertama dikenakan oleh katolik ortodok aduh elah ini otak-otak RT Gangbun tuh ini orang 662 jirbab itu apa sih jirbab itu busana bapak dua ibu dua saya tidak peduli dengan RT berapa ya saya berbicara akademis dan saya tidak ada urusan jirbab itu gak usah tarik-tarik di daerah situ di daerah belahan dunia timur atau dibilang di kawasan Arab itu orang erapa timur ibu-ibu dari dulu juga tutup kepala itu preksas itu di Moldova di Georgia di Armenia di tunggu satu lagi ada ya termasuk termasuk Belarus di Bulgaria biasa itu apalagi kalau udah bicara Maroko Libanon di Qatar di Iran itu busana busana termasuk yang di Alkitab ingat ya termasuk yang di Alkitab dikomentari oleh Paulus tentang perempuan memakai keruduk orang keliru itu itu gak ada kaitan sama gereja sebetulnya kan dikomentari sama Paulus bila mana perempuan lagi ibadah ibadah apa itu bukan gereja itu bukan Kristen itu pra betul kalau pra pra gereja pra Kristen itu kan komentar Paulus pada tahun segitu di Alkitab ah lanjut bingung gue oke berkerudung bukan ya oke lah tanda salib tetapi terbalik nah ini juga rumit maksudnya terbalik mungkin maksudnya pada saat disanding dengan Kristen Katolik Roma oke betul ya Katolik Roma yang ritus latin ya ke kiri baru ke kanan selalu ini menjadi identitas pembedaan antara Katolik Roma dengan Ortodok sebetulnya tidak kalau di gaya Indonesia mindset Indonesia ya oke lah namun di dunia gak begitu caranya jadi menciri-cirikan mana gereja Katolik Roma mana Ortodok gak bisa berangkat dari oh dia pakai tanda salib dari kanan ke kiri berarti dia Ortodok eh dia yang dari kiri ke kanan oh itu Katolik itu gaya Indonesia kenapa kembali lagi ke Fatikan News disajikan 23 plus 1 hitus itu artinya kenapa Fatikan memang mengizinkan membolehkan menyelenggarakan mengaminkan tentang kiri atau kanan namun namun di dalam ketentuan di ritus latin dari kiri ke kanan begitu cara melihat apa ini keadaan ini ya jadi kadang memang kecampur ini lagi ngomongin khusus ritus latin atau bicara tentang gereja Katolik Roma titik berbeda sebentar Pak Man ini yang aku tangkap ya Pak Man kayaknya ini orang dari Ortodok sendiri karena dia bilang berkerudung tapi bukan Islam tanda salib tetapi terbalik dan di kita di kita berarti di kita kan berarti orang Ortodok itu kan bernahun di bawah ya gak apa-apa orang Ortodok memang ya memangnya orang Ortodok yang ketak-ketik apakah dia tinggal di negeri 2000 tahun sudah Kristen kan enggak juga gitu loh dalam arti kan pengetahuannya ya gak apa-apa orang ketak-ketik itu oh dia Ortodok emangnya kalau ada orang hari ini pindah ke gereja Ortodok kling langsung dia paham pelajaran 2000 tahun gitu mendadak keling kayak magic mentang-mentang dia bernahun di bawah gereja Ortodok jadi paham semua tentang dunia timur enggak gini Pak Man dia bilangnya gini kita di bawah naungan protestan gitu kan mungkin yang dimaksud ini mana tadi ngomong jilbab sekarang ngomong eh sorry-sorry iya ya ada tulisan itu ya mana-mana itu kan berkerudung bukan Islam tanda salib tetapi terbalik di kita kan kita kemungkinan dia orang Ortodok bernaung di bawah protestan gitu loh Pak Man ini enggak ada patit enggak ada ini sudah berantakan Bapak 2 ibu 2 yang kata ketik coba maknai dulu bantu bantu au kalimat itu kita tunggu 2 menit kalau enggak kita lanjut ke bawahnya di kita bernaung di bawah protestan jadi ini kecampur kan lagi ngomongin tentang tampilah performa dengan kerudung gitu lalu di kalimat terakhir di kita bernaung di bawah protestan itu kan urusan administrasi jadi satu rangkaian kalimat yang ada sambung yang ngawur gini Pak Man Pak Man ini ada orang Ortodok ini jauh selesai kenapa itu ejekan itu maksudnya kayak begini di kita itu dalam kurung Indonesia ini yang ngetik yang ngetik itu pasti ini bukan orang Ortodoks jadi ini ejekan berkurung bukan Islam orang Ortodok tanda salib tetapi terbalik di kita di Indonesia mereka pernah di bawah protestan enggak nih saya saya menjelaskan aja Pak Man masuk tulisannya iya 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 duga-duga duga-duga duga dan keingin kalimat gitu iya 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 gini di antara kita tunggu dulu Mata Ogut lagi ngeliat ke layar AO ini ayo kita mulai dulu ya berkerudung bukan Islam tanda salib tetapi terbalik di kita bernaung di bawah prosesan ayo kita satu sama lain saling melontarkan duga-dugaan sambil nunggu yang diketik silah kan duga kalimat ini kita mulai dari siapa silahkan bebas aja ada yang mau ikut campur silahkan ada yang enggak silahkan kita mulai dari siapa tadi itu Pak Manus apa Patriak itu ya bukan Patriak ayo eh ilang halo halo aduh halo 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 bro halo anak coba tampilin lagi bro anak dia mentang halo 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 harus ngurusin ketat ketik dari itu loh makanya harus konsennya nggak nggak terlalu oke iya kita aku ya orang-orang kayak tegas kayak bom itu jago goya menerima sambil bisa main mouse menyerah deh jadi itu berguna jadi itu beranggup kali dari darah kayak itu pada jago-jago sambil ngobrol bisa ini deh Pak Man jangan lupa ada satu lagi channel itu Pak Man namanya apa itu kabar baik dari timur itu Pak Man sialan halo halo eh 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 ayo eh halo simak dulu jangan buang waktu ayo diantara yang dirubung silahkan yang suka rela untuk mentafsir kalimat ini apa gitu aja dulu saya Pak Man ya tapi kan saya sudah jawab kita lanjut bacaan lanjut oke ya lanjut itu sebenarnya yang ngetik itu itu pasti bukan orang katolik dan bukan orang ortodoks atau bisa jadi bukan orang-orang bukan orang ortodoks lah karena maksud tulisannya itu tulisannya itu seperti satire berkerudung bukan Islam ada talib tapi terbalik di kita di Indonesia mereka bernaung di bawah protestan maksudnya gerejanya mereka itu di bernaung di bawah PGI Pak Man jadi apa namanya satire itu Pak Man itu maksudnya oke baik ada lagi yang mau tafsir silahkan ada yang mau dikatakan tafsir tolong dekat mataku tidak lihat ruang komen ada kalau tidak kita lanjut bacaan ke bawahnya ada di antara yang di sini oke tidak ada ya oke baik ya jadi gitu ya untuk AO secara kacamata yang ada di dunia begitu kalau dibawakan ke dunia internasional itu kalimat tidak kena gak ngerti oh ini ada ya yang di layar berkerudung no comment apa ini aduh mata berkerudung no comment karena gak penting ya itu itu busana itu busana itu ya busana gak ada kaitan gak ada kaitan sama Kristen juga gak ada itu busana busana suatu daerah yang dimana aku jadi ingatnya ini loh paman sebentar ya ingatnya waktu siapa itu yang orang Sarnikolas itu loh yang istrinya kan itu pernah ikut itu palang merah itu kan ada gambar salibnya juga kan tanda merah terus ya kenapa kayak gitu loh tapi kan dia juga busana etisnya dia itu busana etisnya dia titik busana ya sudah busana paman yes siap halo memang memang itu busana busana tapi kalau mau bicara masalah ortodoks busana itu sudah menjadi pakem paman jadi gak ada yang jadi gak ada yang namanya orang yang melakukan kodas atau melakukan doa akpe ya atau doa tujuh waktu itu yang tidak menggunakan ayatiannya ayatiannya ada jadi perempuan malah ini dari akpeya betul di dalam gereja timur malah itu dibuat menjadi pakem menjadi regulasi gereja kalau masuk ke gedung gereja kalau perempuan tutup rambut kalau laki-laki malah buka topi asal tau exactly 100% iya nanti ada ayatianya cuman ayatianya gak ada di otak orangnya gak apalah iya gitu loh maklumnya ini cuman bidangnya cuman keorganisasian gereja bukan ayatia jadi gitu ya bapak dua ibu dua ya bapak dua ibu dua mesti tau dulu kerung itu ya tutup kepala itu adalah segalanya dasarnya adalah busana lalu dipake lah oleh komunitas persekutuan gereja apa kristen itu iman kristen itu dipakekan lah itu semua kan begitu ya lalu dimaknai secara alkitabiannya gitu ya sama saja itu seperti peraturan gak boleh pake sepatu becek banyak apa itu namanya apa itu kalau orang becek itu lumpur ya kan sama aja kan itu aturan juga kan harus bersih harus apa itu begitu nanti ada maknanya ada makna teologianya dalam konteks tutup kepala itu tutup rambut sebetulnya perempuan rambut harus tertutup laki-laki marah harus buka topi kalau masuk oke saya lanjut dulu masih bimbang ortodok itu anggota gereja katolik atau bukan terus lanjut itu nomor 9 ya nomor 9 ya masih bimbang ortodok itu anggota gereja katolik atau bukan saya tetap berupaya kalimat ini saya harus tau lah karena kan kita sama-sama sudah biasa berjumpa rangkaian-rangkaian kalimat kayak begini jawabannya adalah tidak saya lengkapi mungkin di kalimat masih bimbang gereja ortodok itu anggota gereja katolik Roma atau bukan jawabannya tentu bukan ya berbeda rumah kelembegaannya rumah rumah tangganya pasti berbeda biasakan bedakan de jura de facto ya de jura itu adalah dogma tentang siapa itu Tuhan ya de facto itu adalah teknis di lapangan salah satunya adalah wujud-wujud gereja itu wujud fisik ya ingat jangan lupa wujud fisik beserta agendanya beserta aktivitasnya beserta tentunya liturginya itu teknis di lapangan namun nyawa konsili pertama aduh udah ya habis ya nomor 10 ya halo aduh kok suaranya aduh surya tunggu ya so far so good hilang yang tayang wet 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 ini bro anak ini pieto nggak soalnya aku lagi lihat yang ketaktik juga gitu loh jadi terganggu yang ketak terganggu berarti enggak bisa jadi youtuber berarti anak kronis enggak bisa di itu berjago-jago itu sambil sambil pegang mouse sama atas sambil lihat ortodok juga katolik kalau gereja rumah ini yang tadi ini kalau nggak salah yang bikin bingung ada kesamaan yang berapa ada kesamaan keliru keliru ya udah saya coba berupanya gereja katolik gereja rasuliyah dari santo tomas rasul gitu kan saya nah sudahlah pengakuan iman sudahlah iya pengakuan iman sudah pasti dari masalah nanti pengembangannya penggunaannya nanti ada yang dilatinkan nanti ada yang di orang-orang protestan itu yang yang katanya itu kredo pendek ya sudahlah itu udah teknis teologi masing-masing itu intinya adalah nyawanya dapat dari nyawanya adalah dapat dari konsil ya gitu loh nyawanya dapat dari konsil nanti yang namanya di create-create yang namanya di upgrade itu masing-masing bahkan di katolik ya di katolik roma itu berbagai jenis daripada kredo paman de geas tahu itu ya ada yang untuk pada saat selebrasi selebrasi tertentu aku gak hafal bisa paman de geas bersuara masih ingat gak itu ada-ada berapa varian kredo di katolik untuk yang minggu biasa minggu biasa untuk pasca untuk apa betul betul paman de geas ya halo paman saya masih di warung kopi tapi saya dengar tadi kredo kredo atau apa yang ditanya ya betul kredo di gereja katolik roma itu ada berbagai varian khusus selebrasi minggu biasa selebrasi misaf ya ada kredo panjang dan kredo pendek paman betul betul banget jadi artinya namun nyawanya nyawanya adalah dari pengakuan iman nike yang dari konsil betul tepat tepat sekali oke 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 kita lanjut dulu lagi paman siap agak tolong dipanjangin paman bukan hanya nikea paman tapi nikea konstantinopel karena kalau hanya nikea saja kan kurang lengkap lanjut paman ya oke baik sebelum kita ulang lagi dari atas sambil kita dengarkan komentar komentar daripada hamba Tuhan yang ada di room ini kalau gak salah ada yang hamba Tuhan pengguna jalan lurus ya jalan lurus ya betul ya namun hamba Tuhan paman de geas lagi halangan untuk bicara karena ada di luar ruangan lalu siapa lagi tadi hilang lagi ah saya bagian saya bagian saya bagian akhir saja paman paman saya bagian akhir saja iya siap iya siap jalan lurus ada yang mau dibahas atau ada yang mau dipertanyakan tentang tayangan tadi aduh udah keluar dia oke anak kronisem bisa bantu anak kronisem bisa bantu diketak-ketik mungkin ada tanggapan tentang materi sudah aku start ya ada beberapa yang mungkin bisa paman itu tapi masih banyak ini seharusnya seperti ini coba paman baca ini seharusnya seperti itu tapi protestan kebanyakan menyangkal gereja nyambungnya kemana ke karil sorry saya lagi gak nyambung ini harusnya 23-35 tadi ngomong apa ya yang mana yang 10-35 yang kayaknya mungkin ada yang bisa bantu karena ini 10-35 ya mata saya ngeliat dari sini aja deh ya ya bantu dulu dulu real channel lagi mereaksi ketikan mana real channel lagi mereaksi ketikan mana dalam konteks seperti itu tapi protestan kebanyakan menyangkal gereja mula-mula ya silahkan dijawab lagi dan tolong anak kronisem membacakan ketat-ketat yang lain sambil nunggu real channel melengkapi sambil nunggu real channel melengkapi yang berikutnya ya itu menit 10 10-36 nya ada Alma Alana Junia tapi kok masih ada protestan yang anti-katolik yang mana aku gak bisa baca ini ini masih mati 10-36 kemudian ini paman yang menarik ini ini ya itu sih ya ditempel di layar jadi ditempel di layar ditempel di layar ini paman jawab sendirilah ortodok tidak mengenal purgatorina Alhamdulillah Tuhan Herman Kandan untuk awam atau untuk bahasa umum aduh sorry-sori ini saya buka hp jadi kecuk betul ya untuk awam kenapa karena awam selalu berangkat dari kosa kata purgatori sementara tidak memahami apa itu esensi substansi daripada kosa kata purgatori itu sendiri di dalam ranah Kristen Katolik Roma memang banyak sekali hal-hal ajaran yang diberikan judul supaya konkret itu betul ya seperti apa ya seperti istilah itu purgatori seperti magisterium bukan begitu ya purgatori dan lain-lain itu semua ya namun di apostolik lainnya tidak diberikan penamaan itu namun di dalam banyak sekali poin-poin yang dikanonkan oleh pihak-pihak gereja lainnya ya gereja apostolik saya selalu berbicara di ranah tunggu dulu batuk dulu aduh sorry-sori saya mestinya bersemangat ngomong tapi harus ada gelas tadi minum jadi aduh sorry ya jadi begini Pak Herman Kandani yang dipertanyakan adalah judul atau isi dari purgatorinya karena kalau ditanya judul penggunaan purgatori tentu di dalam gereja di luar katolik Roma memang tidak menggunakan kosa kata purgatori namun kalau berbicara isi dari purgatori berbagai gereja apostolik memahami tentang jembat dari kehidupan fisik menjadi kehidupan ya begitu lah ya itu telah berpanjang nanti ya kalau kalau paman ambatuan Herman Kandani pernah menonton video yang tahun lalu itulah istilahnya deg-degan di depan itu surga saya tahu nanti larinya purgatori saya tahu itu keliru semua itu saya ngertilah yang kayak gitu nanti ada tudingan-tudingan daripada timbang-timbang perbuatan jahat perbuatan baik itu sudah topik-topik ribuan tahun itu sama itu seperti surat pengakuan dosa dijual apalah pada zaman Martin Luther kita ngerti kayak begitu ya itu topik-topik tanya-jawab-tanya-jawab sudah ribuan tahun gitu sama ini purgatori nanti larinya bagaimana orang sudah mati kok masih bisa begini terus mau ditimbang-timbang ada dosa kecil dosa besar saya paham Herman Kandani 32 tahun saya hidup di dalam dunia gereja kita paham lah gampang itu cuma pertanyaan-pertanyaan yang ada di di google tanya di youtube AO ini hal-hal yang gak ada dokumen AO disini menghadirkan bagaimana kehidupan masyarakat beriman Kristen dari negeri-negeri 2000 tahun 2000 tahun sudah kenal iman Kristen coba pikir Pak Man Kandani dimana dokumennya jalan satu-satunya adalah harus diteliti satu persatu bagaimana eforia kehidupan di sebuah negara 2000 tahun sudah kenal Yesus coba pikir berbeda bergaul cara persaudaraan cara kawin-mawin berbeda karena itulah namanya Christianity dia hidup di dunia yaitu dunia Kristen artinya kenapa dia gak peduli sama seluruh agama di dunia ini semua dianggap Kristen sama dia jadi disini tempatnya AO gitu loh kalau pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Kembaku saya tidak menyalahkan bagus pertanyaan itu namun pertanyaan jawabannya pun sudah bagus sudah banyak Youtube begitu Pak Man Herman Kandani ya gak apa-apa saya senang Pak Man Herman Kandani kasih-kasih pertanyaan nanti AO yang ingatkan aduh om yang ini mah udah sering oh kan gitu ya kita kan saling-saling berbagi ya saling-saling tektok kantok ya kan sama saja nanti kan sama ini Pak Man Herman Kandani coba saya tanya sama Pak Man Herman Kandani bosan gak dengerin pembahasan Tritunggal coba kan bosan sama sama seperti AO nanti ditanya bahwa apa itu purgatory apa itu filike apa itu imakulata apa itu apa Bunda Maria apakah betul dari perawan itu kan bagi-bagi orang-orang apostoli kan itu topik-topik 2000 tahun sudah diomrolin terus sama seperti Herman Kandani sekarang saya tanya Herman Kandani Yesus itu Tuhan lo ya iya kok Tuhan lo Yesus berarti Tuhan lo manusia dong kan bosan denger itu gitu loh Tritunggal itu Tuhan lo tiga ya Triteos ya kan bosan kita diskusi topik itu saya bukan berarti saya tidak mau jawab ya karena kalau saya jawab ya oke sekarang Pak Man Pak Man Herman Kandani menuntut analis opinion untuk menjawab pertanyaannya itu tentang purgatory kan saya mesti google dulu sama aja jawabannya juga dari situ ya nanti gini-gini kebuka begitu ajarannya Pak Man de Geas ya kan tentang purgatory yaudah pakai aja itu selesai semua cerita gitu loh buka aja punya Pak Man de Geas itu di apa itu apa namanya ya ketik-ketik ya kan itulah diajaran purgatory selesai terus bagaimana tentang ortodok tidak dinamakan purgatory namun cari lagi nanti tanya sama Lord David ini bukan Patriar tanya nanti apakah ada fase-fase yang diajarkan di dalam topik ajaran gereja katolik Roma tentang purgatory jawabannya ada namun tidak diberikan judul purgatory gitu loh fase-fase itulah ini saya suka tabu nyebut nanti ini orang-orang apostolik ini percaya inilah percaya magis lah ya kan ngaco lah nanti berdoa sama orang matilah apa yang kayak gitu-gitu akhirnya keluar ya tau masa sih bisa berdoa sama ke Bunda Maria kayak gitu-gitu capek juga oke lanjut dulu kok hilang semua ya masih-masih kita kembali ke itu ya real channel itu maksudnya dia pertanyaan yang nomor 3 itu loh paman itu dia mau nomor 3 itu lebih mirip katolik Tuhan Yesus memberkati semua katolik ortodok protestan adalah satu dalam kristus itu kan itu dia tangkupannya gitu yang tadi kita pilih dong kalau enggak bisa baca kalau enggak ntar oh ya buka HP aja yaudah yaudah dari HP ini saya mana-mana om reaksi harusnya tiga ini akan yang tiga mana ini berbusana bukan berbusana lebih mirip lebih mirip oke lebih mirip katolik Tuhan Yesus memberkati semua katolik ortodok protestan adalah satu dalam kristus ini memang orang Indonesia begitu tapi enggak apa-apa karena susah saya jawabnya ini ya saya saya kan berbicara ran apostolik soalnya ya namun enggak apa-apa karena semua semua manusia di dunia ini mengenal Yesus Kristus jangan lupa itu semua namun Yesus Kristus yang bagaimanakah itu panjang jawab karena Yesus Kristus paling top di dunia paling populer kisahnya di dunia sepanjang segala masa ya gitu jadi kalau mau ditulis ya katolik ortodok protestan adalah satu dalam kristus ya bagi buat bahan obrolan ya oke lah amin lah begitu namun kalau sudah masuk ke dalam kajian saya rasa kalau sama AO ngobrol berangkat dari kalimat ini AO ya agak panjang lah jawabnya nanti gitu aja pasti panjang sebetulnya jadi repot itu nanti dua bulan kita ngobrol itu oke lanjut oke ini dari Kak Dani ya Kak Dani lagi tuh misteria seperti itu ya paman misteria apakah ortodok tes-tes paman yang agak sedikit itu sekandani lagi tanya apakah ortodok juga pakai rosario dan berkiblat pakai apakah ortodok juga pakai ada dong misteria apa sih maksudnya sebentar dulu mikir dulu misteria misteria oh dia dia jawabnya misterian oh iya oh lagi saling taktok yaudah ya sorry silahkan apakah ortodok juga pakai rosario dan berkiblat iya cuma beda nama doang rosario itu dari nama bunga nanti tanya sama paman regeas itu sejarahnya rosario ya nanti ada berapa butir itu untuk keinan lah begitulah ya terus berkiblat ayo sekarang saya tanya saya minta apa maknanya di dalam iman kristen itu kiblat ayo ketik ayo semuanya ini mata saya baca dulu ayo siapa namanya hamba Tuhan cipta teknik hamba Tuhan noto noto ati ini bikin nama hamba Tuhan jual 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 ya semua ayo ketat ketik ayo dong biar biar-biar kita ini hamba Tuhan fresco apa artinya kiblat di dalam iman kristen real channel misteria sejak pagi jual jual ini jual jual apalagi ada-ada aja sih lalu bikin nama bikin susan jual youtube premium 6 bulan itu biasanya youtube premium gak ada iklannya itu loh paman kalau paman mau tertarik tanpa iklan yaudah itu beli aja dijual youtube orangnya bakran pada iya iya pada kabur semua nih ayo ketat ketik dulu apa makna kiblat menurut iman kristen ketik dulu saya tunggu satu menit oh oh tadi begin juga nah ini makna ini kiblat di iman kristen malah bercanda lagi ah oh gue udah serius-serius malah bercanda eh mulut sampai kering ini minum nih apa makna silahkan yang ketat-ketik ya malu ketat-ketik ada tiga ada orang ketawa doang lagi oh kakak kakak alana julia oke tahan ya kakak anak julia tahan dulu komentarnya ayo kita tunggu dulu yang lain iya ini tidak pakai anak kalau misaf dulu tahan ini mau batuk dulu ini mau tutup mic biaya kuda kimpin angin itu aduh mic gak bisa gitu iya iya ayo apa kosa kata kiblat dimaknai di dalam iman kristen itu apa kristen apa saja silah mau krisen apapun katolik rom otodok protestan tentang kosa komentari saya tunggu 30 detik sambil pegang kelas sebentar paman duwe bisa kasih komentar gak paman duwe atau paman gias ya ini aku cuma tadi ngikutin dulu aja tapi kiblat kiblat itu kan setahu kalau yang kita maknai dari tetangga kita itu kan ada ada arah ada tujuan ada arah lah arahnya kemana gitu kan kiblat namanya arah menghadap kemana gitu pengertiannya harus diperjelas dulu kiblat ini dalam arti apa kalau aku memaknai sih sebagai petunjuk arah benar gak yang yang punya channel masih ngambil minum ya udah dia kenapa keselak terus itu karena minumnya kopi ampasnya banyak itu enggak minum teh tapi ada daunnya masian jadi ganjel di tenggorokan tehnya apa teh atau teh itu teh gak tahu nanti tanya apakah teh hijau apakah binti apa teh 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 kan gitu kalau minumnya teh berat tetet ya ya tapi intinya gini loh kiblat itu kan kita maknai dulu kalau memang yang diartikan itu apa tadi aku yang bilang arah menghadap ya kita ya kiblatnya enggak ada maksudnya kalau menurut di Yohanes 4 ayat 24 kalau enggak salah ya sekitaran itulah pokoknya dua itu kiblatnya itu ya ke Yisus maksudnya everywhere bisa dimana saja pokoknya ke arah ke dalam roh gitu kan mintanya penyembah penyembah yang benar itu menyembah Allah dalam roh kiblatnya ke roh dimana menunjuk kalau menuju ke mata angin enggak ada karena Allah yang roh itu Allah yang hidup yang omnipresent gitu kan presentnya kan bisa di present present bisa di present mana saja jadi tidak ada kewajiban untuk menghadap berkiblat ke satu arah enggak ada itu kalau kesatu berarti keberadaan Allah itu ada di di arah itu kan logikanya begitu itu dalam pemahamanku seperti itu mana kiblat kiblat kan begitu kalau yang beruntung kan begitu kiblatnya kemana kiblatnya kemana akhirnya harus dituntun kan enggak perlu begitu kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan roh yang tidak benar roh itu kan iblis pun juga roh makhluk jahat pun roh roh halus tapi mereka enggak benar makanya hebatnya di Alkitab itu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran harus adatkan kebenarannya itu kalau menyembah roh ya enggak bisa iya enggak Pak Man ini mau dengerin lihat ini dulu enggak yang dari ketak-ketik dulu yes gimana tanggapannya tentang obrolan kita saat ini adalah tentang kiblat bagaimana memanai kiblat bagi iman Kristen oke siapa aja yang udah nanggapi yuk kita ngobrol yuk alana julia oke hambat tuhan alana julia berpendapat bahwa setahu saya katolik tidak pakai kiblat oke yang lainnya ada lagi kak kiblat katolik magisterium betul oke nanti aku jawab yang lainnya ada lagi kak eh tolong tandain supaya matau bisa lihat oke udah cukup ya setiap pagi kiblat pasti ruang maha kudus cakep yang lainnya prosesan tidak menghadap oh hamba Tuhan Herman Kandani menghadap kiblat sesuai kitab Yohanes percakapan Yesus dengan perempuan Samaria oke cakep yang lainnya lagi kakak oh banyak ditinggal ke WC lumayan banyak fokus pada titik tertentu yaitu pada diri oke kakak Ana ini kakak Ana kenal bikin malu anak kakak Ana bikin malu itu berawa tadi mau bergaya-gaya di depan penonton baru dia ah sudah buang itu kakak Ana itu kasih bocoran lagi ah oke kakak Ana kakak Ana dimarah-marah gak tahu saya yang pakai nama Ana siapa pokoknya dia habis nyontek sama itu itu dimana tempat baik setiap oke ya habis ya ini siapa anak kronisem habis ya iya masih ada banyak lagi sih paman tapi ya itu aja dulu lah temankan ini timur oke timur kemudian lato mulai lagi dari atas awal jawab mulai lagi mulai lagi dari atas awal jawab oke yang dari Alona Alona Yulia oke oke ya 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 tapi masih ada lho kok ini yang baru ini tapi masih ada oh ya benar-benar wait-wait-wait-wait-wait oke sorry aku gak lihat itu benar-benar ya kok protesan yang ah capek itu setelah katolik tidak pakai kiblat oke kakak Ana saya memaklumi komentarnya karena tinggal di negeri kita ya karena pemaknaan kosa kata itu seperti ada pihak ada-ada pihak yang yang memiliki kosa kata kiblat itu oke lah saya paham oke nanti saya jawab lagi selanjutnya anak kondisium tolong bantu klik lagi selanjutnya kiblat katolik magisterium betul gak jual JT yes betul namun awal tidak menjawabnya secara gamblang awal ngambangin dulu ya betul pasti oke yang lanjut kiblat pasti ruang makudus yes cakep oke terus protestan tidak menghadap kiblat sesuai kitab Johannes percakapan Yesus dengan perempuan Samaria oke Herman terus lanjut fokus pada titik tertentu yaitu pada diri ini ngapain anak kasih anggap aja gak ada ini bikin ini aja apa apa namanya bikin ini saja itu bikin pada nyontek nanti oke cakep lanjut lanjut dulu real nah ini ini jadi host lama ini gak hangat apa ini bikin malu youtube awal ini iya lemot juga nih sorry bapak dua ibu dua mohon maklum hostnya udah kenal analisa opinian analisa opini udah itu aja ya karena gratis gak dibayar oke soal kiblat itu aja oke oke cakep terima kasih ya terima kasih kiblat itu adalah kepada sang firman itu sendiri dimanapun beliau ada disitulah fokus diri kita ya dimana Yesus Kristus ada itulah kiblat gak usah dimaknai dengan omnisya artian kosa kata kiblat ya itu bahasa ya itu language kiblat ya arah nah kalau kita melihat daripada komentar komentar disini seperti magisterium betul ya seperti ruang maha kudus betul pertanyaannya kalau magisterium itu kosong tidak ada nyawa Yesus gak ada guna ya ruang maha kudus kalau konteksnya daripada baik Salomo gak ada guna karena setelah zaman perjanjian baru ya itu adalah firman firman yang menjadi manusia itu yaitu Allah itu sendiri kalau dikatakan magisterium oh ya namun kalau magisterium yang makanya tukang rampok dipakai buat apa semana-mena kan gak ada nyawanya disitu nanti jadi tetap nyawanya adalah sang firman itu dimanapun itu saya tahu kakak Herman Kandani mengetik tentang ada ketikan timur betul di dalam pembangunan gedung fisik ya itu memang diarahkan ke arah timur dalam gereja-gereja pembangunan cara jadul itu betul ya gitu loh kan ada ketikannya timur tadi kan gitu oke ya ini kosnya bikin malu awa aja ini saya lihat nih telat ini ah kita gak jadi profesional ini saya lihat ini ini kan menuju profesional masih semi pro ini juga hampir 50 yang lontot berarti pemilik timur dan barat dong ke barat juga betul berarti kan bisa semua iya nah konteksnya begini itu ada filosofinya ya pada saat beribadah menghadap timur itu namanya konteksnya menyongsong ya menyongsong terang itu pada saat konteks yang menghadap barat itu namanya bersama-sama dengan sang terang itu itu begitu jadi kan dia kan matahari kan dari belakangnya namanya datang gitu loh paham gak maksudnya bingung ya itu filosofi gerejawi gitu loh namun intinya adalah secara teknis kemanusiaan secara teknis duniawi lah begitu ya eh jangan maknai duniawi itu dong satu apa jangan ya biasa saja itu kosa kata ya jangan dikatakan itu kedagingan atau bukan dalam konteks kemanusiaan biasa itu memang kealahan fisik itu ada tentang cara membangun gedung membangun gedung gereja menghadap timur nanti alternya disini mau siapa itu begitu kalau melihat bangunan-bangunan gereja tua itu persis seperti saya pinjam RT itu kadang-kadang halamannya bagus kotak begini nanti gerejanya mencong itu karena memang arah begitu sama itu seperti rumah ibadah RT lain itu begitu ya sudah capanya berarti benar semua ya benar ya ya boleh ya boleh boleh benar nanti kan tinggal memakmanya seperti apa betul yang penting rohnya itu ada jadi artinya kenapa ya sehebat apapun mendapat kita seindah apapun rohnya yang benar loh tapi Pak Manau beruang maha kudus kenapa rohnya yang benar tapi bukannya roh yang salah oh iya rohnya roh halus gimana ya sorry sorry udah yes sorry yes sorry ya yes sorry ya dulu dulu jepanik ya secara khusus kiblat fokus arah otaku ketika iya kan otaku ya maksudnya ya ketika bergereja pada sekramen maha kudus ekaresti dulu ada es komunikasi masih ada kok ada saya gak tahu kenapa di dalam kurungin dulu ada es komunio oh mata saya es komunio ya 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 betul betul oke cakep apalagi sudah ya untuk hal itu ya ini anak kronisem bikin orang kesel jadi buang ini tadi ada pertanyaan ada jawaban tadi tentang si vulgatori menurut si kandani ya paman ya mungkin aku simpen tadi bentar si kandani tadi ngomong terminal gitu loh paman ini lihat dibaca coba ditangkepin protesan pada rabu-abu konteks daripada pemahaman daripada terminal itu pirdaus itu kan konteks ajaran dirinya si bapak pendeta itu gitu loh bukan dalam konteks buku pakem bimbingan metode tata kelola berimannya atau yang boleh dikatakan di dalam bahasa katolik itu magisteriumnya bukan berbeda paman ini aku pengen tanya paman ini kan protesan ini jaringan kandani kan menamakan tempat terminal itu pirdaus atau hades berarti ini maksudnya kan dua kontradiksi kan pirdaus dan hades atau ini surga dan neraka ya maksudnya ya itu sudah rincian saja lah iya karena itu banyak-banyak pihak hamba tuan herman kandani sebetulnya dia kepengen nanya-nanya tentang ayat ya alkitabiahnya betul karena nanti ada berbagai pihak yang memaknainya memang berbeda-beda namun semuanya itu sudah di halaman yang mana pirdaus yang mana hades terus yang mana ruang maksudnya saya tahu ya itu itu sudah istilahnya pertanyaan-pertanyaan itu itu sudah masuk kelas sebetulnya ya sudah sudah masuk kelas pelajaran gitu oke paman nanti bosen kalau paman herman oke di youtube channel au terjut channel maaf aman saya potong dulu iya tes kebental tadi nis aduh anak putus-putus soalnya au putus-putus menurut si amus biasa saya berjiwa apostolik dan hirarkis kami manusia seperti au tidak akan pernah gitu loh masalahnya begini saya potong boleh boleh saya potong mohon maaf ini karena ya kan teman-teman dari protestan kan biasanya memang harus alkitab ya karena dasar kebenarannya adalah only one only alkitab ya jadi semuanya harus berdasarkan alkitab ya jadi kalau pelaku semacam rabu-abu yang mereka lakukan sekarang harusnya tercantum di alkitab juga kan memang ada memang ada ya apapun yang paman bicarakan kalau disini ada protestan itu harus alkitab ya kalau non alkitab ya mungkin mereka menolak beda dengan yang apostolik berdasarkan gereja jadi ada tradisi kitab sujinya sendiri ada tradisi ya ada magisteriumnya ajaran wawonang untuk mengajar itu nah jadi kalau kadang kalau kita bicara soal tradisi itu gak nyambung ke mereka kan begitu paman ya betul betul analisa ya analisa paman betul ya analisa paman betul memang demikian keadanya kalau kita perbandingkan dengan posisi paman herman kandani kan kan kita perbandingkan dengan posisi paman herman kan kan gitu ya gitu jadi begini pembatuan herman kandani mungkin baru kenal youtube jangan ini youtube jangan jangan mentang-mentang melihat ada youtuber lainnya ngobrol seolah kita sepaham sama dengan AO terus nanti komentar di ruang youtube orang lain jangan mesti biasakan dulu kita bijak dan profesional menonton tajangan orang demikianlah yang disajikan AO nanti kan ada youtube lainnya kan juga mensajikan dengan caranya dalam arti ya tidak bisa dicampur aduk kok yang disana gitu sih itu anda tidak menjadi dewasa nanti begini paman herman kandani kalau AO karena hidup di dalam hirarkis dan apostolik tau gak paman herman kalau ada ajaran doktrin agamanya setan sekalipun AO harus terima itu doktrin dia itu begitu posisi AO ya paham gak om ini om herman kandani kalau paham paham kalau enggak pasti enggak paham karena enggak nangkep nanti paham gak maksudnya itu posisi karakter tabiat di analis opinion kak AO hidup sudah lama di dalam mindset cara pikir dan memang aktivitas di dalam dunia hirarkis ini jangan dimaknain secara sombong ini ob lagu banget bukan anda kan bisa berubah mindset puluhan tahun hidup anda anda rubah secara hirarkis ngerti gak hirarkis kan anda tanamkan di jiwa anda tentang cara melihat kehidupan ini dengan cara melihat langkah hidup ini bukannya AO mau sombong kayak lo kayak kerja di kantor anak aja kayak lo orang pakar bukan rubahlah dirimu saya tadi sore kalau gak salah saya pernah bicara saya gak tahu itu ditayangin apa enggak AO itu memiliki karakter kalau pernah tahu silahkan google saya gak tahu ada di google apa enggak pribadi AO itu menganut yang namanya Faham Kiasu itu orang Chinese Singapur menganut itu Kiasu ya nanti aja diterangin sama seperti AO mau menjawab tentang jiwa cara pikir hirarkis artinya kenapa mau atas salak ya apa AO harus tunduk itu begitu jadi kalau ditanya tentang doktrin-doktrin gereja apostoli gereja kata gereja ortodoks untuk AO AO aminkan semua namun apakah AO mau pakai itu urusan AO begitu paham ya om Herman ya jadi kalau jadi kalau Herman desak ini AO gak bisa jawab bukan yang gak bisa nanti buang waktu kita buka Google karena seluruh pertanyaan percontohan saya pinjam ya semua ketikan pertanyaan kakak Herman Kandani semua ada pakemnya itu begitu kalau sama AO diskusi gak ada guna mendebatkan pakem gimana sih orang rumah tangga orang kok tapi kepengen kenal kepengen tahu ajaran eh ajaran gereja kamu kayak apa sih nah kita gitu loh itu yang namanya kalau mau belajar eh gimana sih kalau dikatolik apa sih maksudnya itu namanya mau belajar nanti ada pihak yang ngerti ngerangi gitu loh jadi Pak Herman Kandani mungkin terpengaruh oleh youtuber youtuber lainnya atau suasana atau suasana dunia sosial media Indonesia kan begitu buat Aonora ini contoh ya di 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 room youtube channel AO ada youtuber juga yang pakai nama Pak Man Degas Pak Man Degas sudah memang kerjaannya dalam dokumen dalam data untuk apa bantah dia tanya Pak Man Degas ini apa sih maksudnya Bukhisterium Pak Man Degas apa sih gereja katolik Roma kayak gitu begitu kalau mengerti artian doktrin itu gitu loh gak ada guna dibantah-bantah doktrinnya Degas dia orang hirarkis gitu loh gak ada guna ya bagaimana sama saja sekarang saya bantah aturan keluarga Herman Kandani hari ini saya bantah Pak Man Herman Kandani kenapa ngajar anak-anak itu makan pakai sendok di tangan kanan tidak boleh saya bilang anak-anak harus pegang sendok tangan kiri kok saya ngatur berarti ngerti gak maksudnya Om Herman gitu loh kok aturan diri saya saya kenakan kepada keluarga Herman Kandani itu kan bodoh di saya nanti namun kalau aku tanya Pak Man Herman Kandani anak istrinya boleh gak makan pakai tangan kenanya pengen tahu aturan-peraturan keluarganya oh gitu ya di rumah Om Herman ya gitu sama nanti nanya sama Om De Geas tanya Om De Geas dimana katolik ya gimana sih kalau katolik apa sih itu maksudnya itu begitu ngapain nge-debatin doktrin yang sudah ribuan tahun terpakem kan coba pikir hai para youtuber semuanya dengarkan ini supaya agak dewasa dan agak maju supaya dunia youtube tidak diisi Tuhan lo manusia ya tritunggal Tuhan lo tiga ya bosan kita tema itu debatkan masuk ke ruang De Geas pertanya kan artinya debat kenapa gereja lo melahirkan doktrin ini tanya beso-beso masuk ke De Geas begitu cara diskusi bukannya mengkritisi maksudnya tau gak orang yang suka debat debat doktrin sebetulnya bukan debat tau gak apa memaksakan doktrin lo rubah dong salah bertanya kalau orang punya doktrin siapapun itu semua orang punya doktrin sebetulnya tapi gak sadar caranya bertanya begini kenapa doktrin gereja lo lahir untuk poin ini jawab begitu supaya si penjawab katakanlah kita pinjam dulu De Geas jadi korban malam ini karena dia memang pengajar dari gereja ketuli Roma tidak apa-apa iya hajar De Geas masuk ke youtube-nya De Geas kenapa gereja lo melahirkan bunyi doktrin ini jawab kamu gituin De Geas besok bukannya De Geas doktrin lo gak boleh dong begini bunyinya itu goblok pertanyaan goblok itu bukan kritis itu goblok gitu loh jadi bapak dua ibu dua besok-besok masuk ke youtube channel De Geas ayo kita rubah mindset orang para youtuber supaya gak debat-debat siapa itu Tuhan bosan bawa nih bawa data katolik eh De Geas kenapa dikagehkan nomor ini kenapa bisa dilahirkan nomor ini bunyinya begini suruh diawab youtuber De Geas begitu kalau mau asa otak betul om De Geas gitu loh ya sangat setuju paman bukannya dateng-dateng ke De Geas eh ajaran gereja lo kenapa pakai yang ini kenapa pakai yang ini kok malah dimarahin orang punya doktrin goblok gitu kan heran kita kan sama saja saya masuk ke rumah Herman Kandani saya tanya paman kok rumah paman Herman Kandani kalau dateng taruh sendal sepatu kok di kiri gak boleh taruh di kiri itu semua tamu mesti taruh di bak sampah kenapa begitu karena kalau di rumah semua tahu kalau pakai sendal taruh bak sampah ayo mau apa Herman Kandani kalau saya pernah ketemu orang dan saya beri percontohan tahu gak apa begini coba pikirkan saya bilang anda masuk ke bank bank BCA anda bisa marah-marah sama orang kerja di Thailand yang paling depan marahnya apa tahu gak kenapa di bank ini memakai seragam BCA kenapa gak pakai BNI kalau kita kaji kaji secara lugu kan sama-sama bank apa salahnya dia kasih kasih komentar ganti pakai logonya BNI sebetulnya kan ada benarnya betul gak kan sama-sama bank tapi tolol kan namanya masa di bank BCA disuruh pakai seragam BNI terus dia beralibi kan sama-sama bank kan goblok jadinya sama seperti debat-debat sama degeas kan kita sama-sama Kristen kan jadi tolol sama aja kita ke bank BCA kita marah-marah kenapa di bank BCA orang kerja pakai seragam logonya BCA kenapa gak ganti mandiri kamu goblok ya suruh ganti mandiri kamu yang goblok kata si orang itu kan sama-sama bank terus siapa yang tolol itu kalau yang satu bego yang satu goblok yang satu tolol sama seperti datangin ke degeas degeas kasih paparan tentang magisterium dia ya sudah dengarkan tanyakan kritis cara kritis juga mesti ngerti kenapa degeas ini di Kristen Law harus ada begini nanti biarin dia yang jawab bukannya kenapa ada di doktrin kamu ada ini gak boleh ada kan goblok jadinya terus debat lagi kan kita sama-sama Kristen kan sama aja tadi percontohan tentang orang masuk ke Dumbang BCA lalu marah-marah suruh ganti pakai logo mandiri terus kalau ditanya kenapa kamu maksa logo mandiri kan kita sama-sama bang persis percontohan ini datang ke degeas setelah rame-rame ribut-ribut terus meng-closing statement kan kita sama-sama Kristen kedengarannya indah sama-sama Kristen namun dalam mengkupas mengulik-muliknya kan jadi tolol masa degeas punya magisterium lo protes gimana sih oke kita lanjut dulu ngomong-ngomong ngapain si awamara-marah ini sebelum pada naik ini ada hambatuan DS ini anak kronisem jangan tidur-tiduran bikin susah aja ini aduh sorry ya bagi yang baru bergabung tolong mohon maklum ini youtube-nya youtube out tapi dari laptopnya si anak kronisem ini kalau enggak enggak bisa tayang karena laptop out berat lanjut aja paman out tamu disini iya out tamu disini lanjut dulu ini terakhir itu ketika-ketika nanti baru lempar orang yang di room lanjut dulu ah sudahlah oke saling komentar kalau gitu anak Indonesia mau angkat langi enggak ketika-ketika orang hilang lagi suara dia aduh hilang dia oh ada nah kayak sima ini yang enggak tahu enggak tahu itu kan itu kan canda-canda Herman Kandani jangan ini ya ini kan orang kan cari hiburan nonton youtube enggak apa-apa itu bilang saja sama si Magaruda si Magaruda lu orangnya jadi wasit gitu aja padahal dirinya Herman sama itu jadi wasit itu jadi juri itu dipila-pila mana ajaran Kristen yang enak diambil oke misteri ya kenapa oh lanjut ayo akro ah loh hostnya ini begini ya bapak 2 ibu 2 kalau punya iya ini ini problem ya kalau-kalau hostnya gratisan begini saya enak-enaknya aja dia tidur-tiduran gue udah teriak-teriak habis-habisan hey host buruan ini supaya saling komentar iya iya lanjut aja paman kan udah lanjut itu udah ada smiling gitu kan sampai pagi paman gitu kan udah apa namanya itu terakhir tuh oke baik smiling oke baik nanti kalau ada yang komentar kita kelewat silahkan di komen ulang di ruang ketik-ketik ya dan sekarang saatnya kita saling berdiskusi yang di room silahkan mau buka mic duluan dalam konteks silahkan bongkar lagi yang tadi Ayo paparkan mungkin ada yang pengen sampaikan tadi tentang komentar dari sesi pertama yang Ayo pinjam komentar orang di youtube orang silahkan diangkat minta ke host yang ini dong saya punya pendapat tentang tadi tayangan yang satu jam lalu atau apa silahkan buka mungkin kakak DS mungkin hamba tuan DS silahkan hal apa hal apa angkat aja disini silahkan atau punya jawaban yang lain dari materi-materi yang tadi Ayo angkat ah dicoykin lagi halo paman ya boleh saya komentar paman oh iya silahkan duluan siapa yang duluan baik saya saya kira dari pertanyaan yang disampaikan saya baru gabung suara saya terdengar oh yang pakai nama DS oke terdengar tapi paman DS itu begini paman DS oke oke lanjut dulu bapak guru ya jadi begini dari hal apa hal apa yang tadi boleh ya saya melihat secara keseluruhan aja dulu paman begini tadi saya sudah menyaksikan sambil ngopi-ngopi di warung kopi saya menyaksikan ada sekitar 12 pertanyaan tadi ya sekitar 12 pertanyaan dan kemudian dari 12 pertanyaan itu saya melihat bahwa yang bertanya ini memang bukan dari gereja apostolik dan juga kurang wawasan kenapa saya katakan kurang wawasan karena hal-hal sepele saja dia tidak tahu nah saya coba memulai dari pernyataan seperti ini orang-orang non-apostolik itu harus belajar bahwa pada abad pertama itu ada lima pusat kekristenan itu Anda harus tahu dulu itu oh jadi mesti berangkat dari situ tentang sejarah agama Kristen lah ya sejarah agama Kristen baru ngomong yang lainnya contoh tadi Herman Kandani bertanya mengenai purgatori istilah-istilah itu nanti karena tempatnya berbeda-beda pusat kekristenan itu berbeda juga pemaknaan ataupun arti istilah yang dipakai dan dan membahasakannya ya dan membahasakannya ya cara membahasakannya tapi esensinya sama Paman bahwa ada proses dimana seseorang sebelum masuk surga itu ada proses ada proses ada proses yang saya tahu yang saya baca dari Katolik Timur mengatakan bahwa ada perjalanan ya ada perjalanan orang setelah kematian ada penyebutannya saya tidak sebutkan tapi mereka menyebutnya perjalanan ya kurang lebih begitu situasi yang dialami oleh orang yang meninggal mereka tidak sebut purgatory ada fase antara nah itu dia ada fase antara nah kemudian mereka bertanya tadi ya saya coba urutkan walaupun tidak berurut nanti mereka bertanya kenapa kenapa harus ada kata Katolik Roma Ortodoks Timur kan menyebut Ortodoks Timur itu seolah-olah di bagian timur kan nah sekarang pertanyaannya bagian timur mana harus tahu harus tahu dulu itu sejarah bahwa yang dimaksud kekaisaran yang dimaksud itu bukan dalam pengertian yang sekarang di barat dan di timur bukan bukan seperti pengertian sekarang itu maksudnya adalah kekristianan yang ada di wilayah bagian timur kekaisaran dan di bagian barat kekaisaran nah sekarang ditanya mana yang Katolik mana yang Ortodoks kedua kata itu sudah duluan ada dalam konteks sejarah kekristianan kedua kata Ortodoks dan Katolik itu sudah ada hanya pemakaiannya kalau kita telusuri yang Katolik itu sudah pasti ajarannya lurus Ortodoks juga sudah pasti Katolik dalam arti tertentu nah maka nanti dalam arti dalam arti kata sifat dalam arti kata sifat dalam arti kata sifat di dalam Gereja Katolik Roma dapat juga menggunakan istilah Ortodoks karena artian kata sifat bahasa Yunani itu adalah Ortos dan Doksa jadi di dalam Gereja Katolik Roma pun kalau di kalau di dalam Gereja Katolik Roma menggunakan bahasa Yunani pasti ketemu mengucap Ortodoks karena Ortos dan Doksa Ortos itu adalah lurus Doksa itu ajarannya jadi ya ajaran lurus itu bahasa ya lanjut nah yang perlu kita ingat bahwa pada abad pertama ada satu pusat gereja di bagian barat kekaisaran ada empat di bagian timur dan lebih awal munculnya ada dua ada tiga Antiochia Alexandria dan Roma ini dalam konteks sejarah Romanya Roma yang sekarang di Itali ya ya nah kenapa kemudian muncul penyebutan kata tempat tadi itu Katolik Roma Ortodoks Timur bahkan sekarang disebut misalnya Ortodoks Rusia ada penyebutan nama-nama itu bukan berarti menging apa namanya mau mengatakan bahwa ini baru dibuat ini baru dikarang-karang tidak itu untuk menyebutkan saja itu dimana tempatnya tapi kalau mengatakan mana nih yang lebih apostolik semuanya apostolik hanya ada beberapa poin-poin penting yang memang disetujui bersama tapi ada poin-poin yang lain tidak disetujui nah kita ini bisa lihat contohnya dalam konsili ya ada konsili yang dimana memunculkan gereja-gereja Assyria contohnya ada yang memunculkan gereja-gereja yang ini sebelum Ortodoks ini ya maksudnya memunculkan itu di abad-abad ke tiga keempat kelima itu memunculkan ya ada beberapa gereja yang tidak setuju dengan hasil konsili misalnya tetapi tetapi dalam konteks apostolik ini bukan berarti mereka bukan apostolik karena apa terkait apostolik itu tahbisan dari para rasul terutama tahbisan dari rasul-rasul misalnya Petrus Paulus atau rasul yang lain Andeas ya kemudian tadi juga disinggung ini kok ada yang pakai kerudung dan lain sebagainya sebenarnya itu bukan hal-hal esensi tetapi ingat di dalam gereja katolik maupun Ortodoks ada istilah-istilah untuk menyebut kerudung itu dan itu bukan sesuatu yang diwajibkan oh nanti kalau tidak kamu pakai nanti itu aurat nah ini 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 karangan bebas kalau udah begitu itu tapi itu digunakan ya betul ya digunakan baik di dalam katolik kalau Anda perhatikan ada beberapa di Indonesia yang katolik yang dipimpin oleh Paulus itu menggunakan mantila istilahnya dalam kekatolikan mantilan mantila ya mantila tapi itu bukan kewajiban bukan kewajiban mengenai percayaan tanda salib yang satu terakhir di kiri yang satu terakhir di kanan di kanan jangan lihat perbedaan itu yang dilihat esensi apa yang mau disampaikan mungkin esensi apa di katolik esensinya apa lalu apakah saling bertentangan tentu saja tidak harus dilihat tadi situasi lokasi dimana ya berkembang hal itu kalau di ortodoks itu kewajiban tolong tunjukkan kepada saya mungkin ada ajaran dokumen ortodoks ini Pak Usman ini ada dokumen ortodoks yang mengatakan kalau tidak pakai itu maka doa-doanya tidak dikabulkan atau dia akan masuk neraka kalau dikatakan kewajiban berarti sekali aja nggak pakai berarti kalau kita berdoa nggak dikabulkan sama Tuhan Pak Manusman ada benarnya namun jangan pakai istilah kewajiban jangan jangan pakai istilah kewajiban jangan bilang kewajiban udah kayak pajak aja kalau di pajak ditarik nggak bisa Anda katakan kewajiban ya ya Pak Man mungkin ada tanggapan sebelum saya lanjut nanti saya terangin lanjut dulu nanti saya kasih ambatuan dan lainnya baru nanti rangkum lah kira-kira begitu mungkin beberapa lagi saya sampaikan jadi ketika juga eh sebelumnya saya tanya dulu tunggu tunggu om tunggu dulu sebelumnya saya tanya dulu tolong yang di room sama yang di luar tolong komentar saya apakah hanya A.O. yang dengar belundang-belundung A.O. tolong jawab om the way tolong biar cepat hanya A.O. yang dengarin suara belundang-belundung oh saya doang bisa jadi oke oke kalau gitu saya coba masuk dari HP tolong narasikan terus om the way saya keluar masuk saya oke oke lanjut saya lanjutkan ada yang menyebut tadi kiblat nah ini ini harus kita klirkan juga ini begini kalau Anda memperhatikan gereja katolik yang berpusat di Roma ya gereja-gereja yang didirikan sebelum konsili fatikan kedua memang menghadap ke timur salah satu gereja yang menghadap ke timur kalau Anda ke Jakarta perhatikan gereja yang ada di wilayah paroki matraman itu dia menghadap timur ya kalau Anda bertanya itu itu maksudnya apa dahulu memang ada keharusan menghadap kepada arah timur tetapi sekarang bukan sesuatu yang wajib dalam arti begini semakin banyak umat semakin banyak gereja kita tidak mewajibkan sesuatu yang tidak krusial sesuatu yang tidak membuat iman kita goyah atau sesuatu doktrin tertentu yang benar-benar baku dalam konsili itu diubah tapi sekarang meskipun demikian tetap saja ya ada juga pemahaman ketika membangun gereja memang menghadap timur tetapi bukan sesuatu yang seperti saya tadi katakan kalau dikatakan kewajiban maka itu artinya kalau kita tidak lakukan kita berdosa maka kalau anda melihat gereja-gereja tua gereja-gereja yang dibangun mungkin tahun 1950-an itu pasti menghadap ke timur ya tetapi yang saya mau katakan disini jangan mengharuskan sesuatu yang sama sekali tidak berimbas kepada iman yang fundamental dalam arti seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Usman ini ya mengatakan bahwa wajib memakai kerudung kalau begitu apa bedanya anda dengan kelompok tertentu tanda peti yang selalu bicara aurat aurat saya kira hal-hal lahiria seperti itu ada konteks tertentu memang wajib tapi bukan wajib dalam arti nanti doamu tidak tersampaikan pada Tuhan kalau kita tidak pakai itu nah mengenai Qiblat tentunya dalam kekatolikan ada dan Qiblat yang harus diadakan yang harus ada dalam gereja adalah altar altar itu altar itu adalah kalau zaman dahulu itu dikatakan sebagai kuburan kristus altar yang digunakan itu karena disanalah dipersembahkan dikorbankan Nisa Kudus disitu nah pertanyaannya bagaimana gereja yang tidak punya altar nah itu jadi pertanyaan dalam ortodoks ada altarnya dalam gereja katolik ada altarnya yang nge-ban di gereja gimana dong nah ini jadi pertanyaan tanda-tanya tanda-tanya kemana altarnya kenapa hilang ini dari zaman dulu kalau kita lihat kata-kata kombe-kata kombe di Roma dimana para kristiani yang dikejar-kejar oleh Nero mereka punya altar berarti ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan ketika altar itu hilang atau misalnya yang paling krusial ini yang saya bahas sakramen ortodoks anglikan dan katolik mengakui tujuh sakramen kenapa di tempat lain ada dua atau bahkan satu atau bahkan mereka tidak pentingkan sakramen ini kok dimutilasi ajarannya harusnya itu yang terpenting yang dipertanyakan kenapa tujuh sakramen menjadi dua nah itu itu yang komen-komen di live chat tadi gak usah tanya yang tete bengek yang bisa dijawab sederhana yang tidak terlalu krusial yang krusial itu sakramen dihilangin altar dihilangin ya pakaian-pakaian liturgi dihilangin nah bagaimana itu dan di dalam katolik ada katolik timur kalau tadi ada yang bertanya apakah hanya ritus latin yang dipimpin yang dipimpin paus hanya di sana ada yang selibat baik imamnya maupun uskupnya ingat saudaraku ada 23 jurisdiksi gereja katolik timur itu imamnya boleh menikah tapi dia tidak boleh menjadi uskup tadi paman Aos sudah menjelaskan bahkan ada pendeta-pendeta anglikan yang pindah ke katolik mereka masih tetap bisa menjadi imam katolik dalam kasus-kasus tertentu juga imam-imam luteran bukan luteran di Indonesia tentunya tapi luteran di Jerman yang pindah ke katolik dia tetap bisa menjadi imam katolik tetapi hanya batasan-batasan tertentu misalnya dia tidak bisa menjadi pastor paroki pasti tapi dia menjadi pastor pembantu atau dari saudara kita ortodoks yang kemudian bersatu dengan yang dipimpin oleh Paus di Roma boleh dia tetap menjadi imam katolik yaitu di wilayah timur yaitu yang disebut katolik timur walaupun dia punya istri tetapi batasannya adalah ketika pemilihan uskup atau tahbisan uskup dia tidak boleh uskup diambil dari pihak selibat itu mirip seperti yang dianut oleh saudara kita ortodoks makanya di saudara kita ortodoks tidak ada uskup yang punya istri semua selibat ini yang saya pelajari kalau saya salah nanti anak kron nanti mengoreksi saya itu sebenarnya hal-hal yang perlu kita lihat dan ingat ingat bapak ibu dalam sejarahnya mengenai hidup selibat itu bukan dogma mengenai hidup selibat itu bukan doktrin melainkan disiplin ini harus ditegaskan ini dalam gereja katoli hidup selibat itu disiplin belum masuk kepada dogma belum masuk kepada doktrin disiplin artinya apa disiplin ini pada waktu waktu krusial bisa bisa diubah melalui konsili ataupun melalui bulah paus misalnya melalui dokumen yang dikeluarkan oleh paus misalnya karena ini tatarannya disiplin bukan dogma kalau dogma seperti tritunggal yang gak bisa diubah itu dogma tentang teotokos bunda maria gak bisa diubah itu itu sudah pakem ya nah juga dalam ritus kita mengakui banyak ritus jadinya bapak ibu bukan hanya ritus latin dalam liturgi ada ritus ritus dari gereja katolik timur ritus bizantin misalnya ritus dari gereja koptik misalnya katolik koptik misalnya kita itu kaya gereja apostol itu kaya ya jadi bagi saudara-saudaraku yang non apostoli sebelum ngomong itu belajar dulu seperti tadi paman awam mengatakan jangan kau bertanya seolah-olah kau itu mengajarin orang bahwa yang dia ajarkan itu salah padahal sudah beribu-ribu tahun ajaran itu ada dan anda atur ajaran itu dengan ajaran yang ada baru dua abad yang lalu atau bahkan lima abad yang lalu itu namanya seperti kita mengatur kakek kita hei kakek harusnya kamu dulu waktu muda yang gak hidup seperti ini kakek nanti dia ngomong aku yang duluan makan asam garam lu gak usah ngomong ya gitu baiklah itu saja paman awam nanti abis waktunya yes terima suara saya masuk ya akro masuk 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 bagus oke oke mau materi apa yang diangkat oleh paman awam silahkan materi apa yang sepanjang ini kita oke sambil kita menunggu ngapain buka papan tulis orang-orang yang mau ngomong kalau klik aduk alaman kan udah buka open cam udah open cam mungkin ada yang mau dijelaskan lagi terlihat terlihat terhadap produk terus ini topik apa yang yang dikretip silahkan paman the way mungkin tadi ada pertanyaan tadi kayaknya yang merujuk the way itu katolik itu katanya jalan urus ya maksudnya tadi aku lihat dulu ya ketat ketik aduh ntar bentar paman the way penghakiman penghakiman pultium gejap paman the way aja lagi dia jangan-jangan itu paman membelah diri masih pagi dia itu itu ada yang masuk khusus ada yang masuk itu oke selamat malam selamat malam semuanya paman paman pangkia sama paman duit sama anak kronis selamat selamat tadi sempat nonton ya kalau tadi sempat nonton kira-kira ada topik apa yang mau digas silahkan yang sepanjang ini diangkat tadi sudah berapa topik atau berapa komentar silahkan digas dulu sambil sibuk-sibuk kabar sedikit 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 dari saya ini ya sedikit saja dan kalau kita melihat ya semua Anglikan Ortodoks ya apa yang gereja-gereja apostolik itu semua memakai tradisi tulisan dan tulisan jadi saya cuma begini heran yang di plus 6 2 ini kalau dia mengaku Anglikan tapi hanya berdasarkan Alkitab saja yang tertulis saja kok bisa dihilangkan itu tradisi kemana itu tradisi lesan itu padahal kalau menganut yang disono aslinya itu ada loh makanya kalau dibilang terus hanya skriptura saja saya bertanya-tanya kemana tradisi tradisi yang dari aslinya itu kok bisa menghilang saya tambahkan buat dari ini apa tadi pembahasannya dari Bung Gia banyak yang dihilangkan jadi originalnya itu gak ada gitu loh apa memang buatan sendiri atau memang membelah diri kan begitu ya itu aja dari saya lanjut paman ini ini si centang hijau mau masuk ini kayaknya paman boleh aja masuk tapi jangan buat kisru aja kalau cuma berdiskusi sih kalau mungkin gak apa-apa sih iya si centang masuk aja centang hijau yang udah ganti nama malah sekarang aku mujah Yahweh kayaknya dia sekarang gak tau bentar aku kasih linknya ya centang ya kalau mau masuk ini paman DS atau paman petro tadi lanjut paman petro wih dia oh iya iya sedikit nambahin lagi sedikit aja ya jadi kan kalau kita memperbicara mengenai Kristenan awal kan pada awal-awal mulanya kan pusat Kristenan itu kan bermula pertama kali Yerusalem berdiri ya tetapi kan kemudian Antiochia berdiri kemudian Roma berlanar setia tetapi Yerusalem kan jatuh kan tahun 70 itu udah dikempur habis oleh Jenderal Kristus jadi hilang ya kan hilang ditambah lagi dengan adanya perang Barkoba melawan Romawi itu ya sehingga sehingga Kaisar Hadrianus waktu itu sangat marah sekali sehingga menghapus nama Yerusalem menjadi Al-Iakob Petalina dan kemudian Israel diganti Lalesdina begitu kan baru setelah nanti Konstantin bertobat akhirnya Yerusalem dibangun kembali pada tahun 300 itu kan kemudian kalau gak salah di Konsili Chalcedon itu terbentuklah lima patriakat kan pentarki itu kan jadi di Barat Roma sebagai primus Interpares kemudian Konstantinopel naik status karena dia di pusat kerajaan kemudian Antiochia Alexandria Baru Yerusalem lima pusat gereja satu di barat empat di timur makanya waktu itu Paus pun mempunyai gelar sebagai patriak barat kan Paus juga mempunyai gelar patriak barat kemudian tahun berapa itu saya lupa itu dihilangkan ya sudah dihilangkan jadi lima pentarki itu Roma sebagai primus Interpares memang patriak patriak itu mempunyai jurisdiksi wilayah masing-masing yang mereka jadi diselesaikan di masing-masing tetapi apabila patriak itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu adalah sebagai keputusan terakhir itulah lima pentarki awal di situ dalam sejarahnya kan kemudian pada saat kem-friendly Ephesus itu kan ada yang beberapa gereja tidak setuju dengan keputusan konsili akhirnya berpisah yaitu yang kita kenal dengan namanya gereja Assyria Timur tetapi sebagian dari Assyria Timur itu sudah kembali lagi bersatu ke Roma yang sekarang kita kenal dengan gereja Katolik Kaldea kemudian juga pada saat konversi konsili Kalceden itu kan ada yang tidak setuju kemudian memisahkan diri yang kita kenal dengan gereja Oriental Ortodok Oriental sebutannya di Koptik tetapi ada sebagian juga dari Koptik itu tidak kembali maupun dari Syria yang akhirnya kita kenal namanya gereja Katolik Koptik ataupun dengan gereja Katolik Syria itu sudah kembali seperti itu demikian juga beberapa sebagian dari Ortodoks yang kembali yang kita kenal namanya gereja Katolik Greek Ukraina atau Katolik Melkid dan lain sekalian tetapi ada satu gereja yang dulu tetap tidak memisahkan diri yang namanya gereja Maronit itu yang di Lebanon itu sempat hilang sempat hilang karena baru ditemukan oleh Satria Templer kalau salah karena situasinya dia karena peperangan sehingga sempat hilang tapi pada pernyataannya tidak tidak pernah tidak pernah memisahkan diri dengan Roma tetapi karena situasi peran dan kondisi yang akhirnya komunikasinya terprotest seakan-akan hilang ya begitu baru kemudian nanti akhirnya pada 154 ada Sektima Timur yang kita kenal nantinya jadi gereja Katolik Roma akhirnya jadi Ortodok Timur disitu ya sedikit ajalah ini tambahan dulu ya jadi dari hasil menyemak tadi ya pembicaraan itu ya mungkin sedikit tambahan gambarannya seperti itu mungkin kalau ada salah dia bisa koreksi apa yang tadi saya sampaikan atau teman-teman yang lain begitu ya halo paman 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 suaranya ya siap tidak terdengar ya halo ya saya ya oke tidak apa-apa ya lanjut lanjut ya jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa gereja-gereja Apostoli ya itu sekarang mereka sedang bergandengan tangan untuk apa untuk mewujudkan apa yang disabdakan oleh Tuhan kita dimana di dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 22 23 apa itu supaya mereka satu sama seperti Bapak dan Aku adalah satu lawong orang-orang disini toh yang non-apostolik itu kok malah mereka sibuk memecahkan diri sementara yang tanda petik original dari mereka itu sedang membangun komunikasi dengan gereja-gereja apostolik seperti yang dilakukan oleh Lutheran Jerman seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja apostolik Paul Franciscus berjumpa dengan patriak-patriak dari Ortodoks Timur Bartolomeo misalnya atau Cyril misalnya atau ketika datang ke Atena ke Yunani sedang membangun dialog-dialog untuk mewujudkan sabdanya Kristus lah kok yang lain bukan mewujudkan sabdanya Kristus tapi justru mewujudkan sabdanya Iblis yaitu apa perpecahan nah tadi Paman Petruk bagus sekali mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok gereja apostolik yang karena suatu situasi yaitu peperangan pada saat itu seperti tadi Maronit mereka mengatakan kami sebenarnya tetap bersatu dengan gereja yang berpusat di Roma tetap kami membangun persatuan karena situasi peperangan maka kami sepertinya seolah-olah tidak membangun komunikasi lagi dengan paus di Roma demikian juga dengan si Roma Labar ada katolik si Roma Labar yang katanya didirikan oleh Santo Thomas yang datang ke India ada juga si Roma Langkara sama dari India ada juga dari katolik Italo Albania dan ada empat yaitu satu lagi di Ukraina katolik Greek Ukraina nah kalau kita lihat contoh-contoh ini Bapak Ibu betapa indah persatuan itu yang didoakan oleh Yesus ketika dia akan menghadapi sengsara wafat dan bangkit dia berdoa kepada Bapak dia mendoakan para pengikutnya bersatu lawong kok ada orang-orang ini yang berjuang untuk memisahkan diri bukan justru merujudkan doanya Kristus makanya ketika mereka mempertanyakan perbedaan-perbedaan dengan ortodoks sekarang dipucuk pimpinan kita yang dicari bukan perbedaan-perbedaan lagi ini tapi apa sih yang dikendaki oleh Yesus lalu bagaimana kaitan-kaitan ritus-ritus tadi benarkah Bapak-Bapak gereja kita mempunyai liturgi-liturgi yang kemudian dikembangkan di wilayah-wilayah yang berbeda ada liturgi Yohanes Chrysostomus misalnya ada liturgi Santo Ambrosius itu dikembangkan di tempat-tempat keuskupan-keuskupan yang berbeda-beda yang kemudian dipakemkan di suatu tempat itu apakah kita mau mengatakan ini keliru yang benar ini tidak bisa karena Bapak-Bapak gereja kita membuat liturgi-liturgi itu juga itu tentunya inspirasinya dari mana dari kitab suci dari pengajaran yang mereka terima baik secara lisan maupun tertulis justru yang patut kita pertanyakan adalah yang tidak ada liturginya itu loh yang tidak ada altarnya itu loh yang beranak-pinak itu yang perlu kita tanya nah maka dari itu Bapak-Ibu mengenai perbedaan-perbedaan kecil istilah-istilah ya contoh purgatori di dalam ortodos disebut perjalanan ya menuju tempat yang abadi itu perjalanan orang mati ya ada istilahnya ya perjalanan ada-ada-ada satu masa dimana dia harus melalui perjalanan itu ya ada istilah-istilahnya tapi dalam konteks makna ya maknanya sama ada satu hal yang harus dilalui dulu baru bisa masuk surga itu loh lah yang lain itu kemana itu kok dibuang sementara di dalam ajaran apostolik meskipun memakai istilah yang berbeda tetapi mereka meyakini itu lah yang lain itu kemana kenapa dibuang ya malah memunculkan istilah-istilah yang sama sekali tidak diketahui oleh gereja-gereja apostolik itu apa istilah itu ya kan atau tanda salib tadi itu ada makna-maknanya itu tanda salib itu kenapa dari kanan ke kiri kenapa dari kiri ke kanan esensinya sama maknanya sama hanya penjabarannya berbeda ya belajar bapak ibu mengenai kisah bahwa tanda salib yang duluan ada itu sebenarnya tanda salib kecil yang kita gunakan ketika pembacaan injil ya yang didahi kemudian di mulut kemudian di dada itu yang duluan ada sebenarnya tanda salib itu kemudian dalam perkembangannya ada penggunaan tanda salib didahi kemudian di dada atau di bawah dada lalu kiri dan kanan atau kanan dan kiri ada perkembangannya dan ada maknanya ada maksudnya tidak serta merta kita menghakimi oh kalau berbeda begitu dalam arti berarti ini musuh kita ini bukan seperti itu karena apa kita lihat dulu perkembangan kekristenannya di wilayah mana lalu bagaimana kulturnya bagaimana budayanya bagaimana kemudian perkembangan perkembangan teologinya yang satu mendasarkan teologinya dengan menggunakan hal-hal yang terkait dengan filsafat yang satu menjelaskan keimanan dalam konteks-konteks yang tidak selalu tidak melulu filsafat ya seperti itu itu saja tambahan dari saya Pak Man A.O boleh saya sedikit nambahin Pak Man sedikit nambahin jadi ya lanjut A.O ini lagi panik dari tadi A.O panik ya apa yang sampahkan Bangke ya betul jadi bapak-bapak kita pun sudah melakukan merujud merujud untuk persatuan kembali untuk mengujudkan doa Kristus sendiri nah bukan hanya bukan hanya gereja-gereja apostolik kalau kita lihat ya di websitenya christianunity.vn terakhir dokumen terakhir itu ada dialog antara Fatikan gereja katolik Roma dengan baik dengan gereja Assyria Timur maupun dengan gereja oriental dengan gereja oriental dan dan hasilnya cukup cukup untuk menuju ke persatuan dengan termasuk juga yang dari metodis metodis itu sudah-sudah mengarah ke full communion ya pembicaraan sudah masuk mau-mengarah ke full communion ya untuk bersatu kembali demikian juga LWF LWF itu juga sudah menitahkan kesepakatan untuk bersatu tinggal nanti mereka memujudkan perbedaan perdanaannya untuk diselesaikan nah kalau kita lihat lagi bahkan di Anglikan sendiri sebagian juga sudah kembali kan ya dari Anglikan itu sudah kembali lagi yang kita kenal namanya personal ordinariat ada tiga ya di Inggris di Australia dan di Amerika itu pusatnya nah yang kita kenal kalau di Amerika itu di Houston pusatnya yang namanya personal ordinariat chair Austin Peter kalau di Australia itu namanya personal order our lady of Southern Cross kalau yang di Bristol Inggris itu namanya personal order our lady of Walsham nah ini adalah Anglikan ya sebagian Anglikan yang sudah kembali ke Roma tetapi mereka tetap melakukan ibadatnya menggunakan ritus Anglikan menggunakan ritus Anglikan jadi kalau kita bicara ritus itu banyak sekali di Jakarta Selain ritus timur itu baik barat pun juga macam-macam selain ritus latin ada juga yang dipakai daerah-erah tertentu seperti Kartusian Ambrosian Galikian kalau tidak salah itu ada beberapa ritus-ritus yang dipakai oleh tempat-tempat tertentu jadi tidak hanya ritus latin saja kalau di barat itu itu sedang bandai saya jadi perkembangannya karena positif sekali jadi untuk persatuan gereja jadi kalau kita bisa mengikuti perkembangannya kita bisa lihat di fatikan ya di christianunity.pa disana kita bisa baca dokumen-dokumennya bagaimana apa-apa yang sudah disepakati ataupun juga masalah-masalah yang nanti akan dibicarakan kembali gitu kan dibicarakan kembali bahkan kalau kita lihat di fatikan news bahwa patriak asria ria timur ya gereja ria timur yang baru yang itu namanya patriak katolikos marawa tiga itu dalam adian bertemu dengan paus gitu kan bahkan ada statement begini ya ada kemungkinan besar bahwa gereja yang pertama kali memisahkan diri akan pertama kali mungkin kembali jadi yang pembicaraan dengan asria timur gitu ya ada statement begitu ketika beraudiensi antara paus pransiskus dengan patriak asria timur yaitu patriak katolikos marawa tiga gitu jadi makanya aneh kalau bapak-bapak itu kita sedang mengrajut persaudan untuk kembali bersatu malah ada sekelompok kecil yang ya sekelompok kecil lah ya justru malah apa ya malah bikin perpecahan begitu ya semakin semakin melebar begitu ya atau mungkin mereka-mereka kurang-kurang informasi yang bapak yang tersiap begitu ya ya begitu ditambahkan terima kasih luk saya tambahin dikit ya lanjut saya komentarin dulu sedikit tolong dong yang komen-komen dengan gudang dari tadi gak nyaman ini sibuk ini kalau coba ini lihat coba lagi dari gadget tadi HP satu lagi oke-oke lanjut ngomong-ngomong yang dirum apa cuma doang apa diberi 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 mungkin banyak sekali oke lah lanjut lah ini hostnya hostnya diem aja lagi saya mau nambahin gini Pak Man menarik tadi pembicaraan dari para narasumber ya ini mengenai masalah gereja apostolik kita itu jangan lupa ya kita umat awam ketulik ini juga jangan merasa seperti superior gitu yang saya tahu kalau saya salah nanti tolong dikoreksi masalah keutamaan itu juga terdiri dari tiga sebenarnya tiga keutamaan itu pertama keutamaan lokal itu ada kepada Bapak Usko lalu keutamaan juridiksi itu kepatriakat lalu yang ketiga keutamaan universal itulah yang disebut primus interpares itu nah kadang-kadang kita juga menarasikan sesuatu itu seolah-olah mengkerdilkan peran saudara kita yang ortodoks jadi kita itu jangan keutamaan dan itu bersifat otonom sebenarnya setiap kesukupan itu juga otonom jadi saudara-saudara kita yang ortodoks itu juga mempunyai kepatriakan sendiri mereka mempunyai otonom sendiri untuk mengatur bagaimana kehidupan dan perkembangan gereja mereka nah yang sekarang diusahakan oleh dari tahta patikan itu adalah memang untuk kembali seperti semula itu seperti gereja awal itu ya ada pentarki itu tetapi Roma itu tetap memiliki keutamaan seperti semula nah mengenai tadi masalah purgatory itu waduh intinya sebenarnya bukan di situ bukan di purgatorinya tetapi ada dosa yang bisa diampuni setelah kematian dan ortodoks sama katolik itu sama-sama mengaku itu bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni ada dosa yang masih bisa diampuni setelah kita meninggal nah kira-kira seperti itu lalu mengenai tanda salib ini sebenarnya sejarahnya tanda salib ini kalau kita merujuk dari sejarah pada awalnya ini adalah sebuah alat komunikasi ketika kekristenan pada awal itu dikejar-kejar jadi misalnya seperti ini ketika seorang yang sudah menganut agama kristen itu zaman dulu pergi ke Roma untuk mengetahui apakah di tempat itu ada saudara seimannya maka dia membuat tanda salib bisa di tanah bisa di badan itu sebenarnya sejarah awal dari tanda salib itu ketika kekristenan pada saat itu di di dalam pengejaran nah tadi sudah diceritakan masalah pentarki ini ya awal kekristenan itu sendiri yang sebenarnya orang-orang protestan juga sebenarnya tahu cuma pura-pura nggak tahu gimana ya setiap orang yang kontra itu pasti mencari narasi yang mendukung pendapat dia walaupun dia menemukan itu narasi yang tidak sesuai dengan pendapat dia itu itu diabaikan sama seperti kita juga kita juga untuk mendukung klaim kita pasti mencari narasi-narasi yang mendukung klaim kita tetapi fakta sejarah itu tidak bisa bohong sebenarnya fakta sejarah itu berbicara seperti yang tadi lima lima keskupan itu pusat kekristenan itu dan pada awal tidak ada istilah timur dan barat itu karena itu satu imperium kalau berbicara pada awal-awal kekristenan kita berbicara pada awal-awal kekristenan itu kalau berbicara timur dan barat itu sebenarnya barat itu imperium roma timur itu imperium persia yaitu mulai dari irak iran sampai ke india ini itu kalau berbicara masalah timur dan barat namun kedua imperium ini kan pada awalnya tidak akur sehingga komunikasi timur dan barat itu sedikit terhalang gara-gara perang terus baru di imperium romawi ini ada istilah timur dan barat itu setelah kekaisaran romawi itu pecah baru ada istilah timur dan barat di wilayah romawi itu sendiri namun konsep awal sebenarnya tidak ada kalau berbicara dari abad-abad pertama itu makanya setelah invasi Usmania itu ke timur memang gereja-gereja timur itu banyak yang mati musnah yang di Iraq Iran itu yang bertahan itu India masih ada nah untuk sekarang ini dari Fatikan itu sedang mengusahakan kembali mengumpulkan ini sebenarnya kekristianan awal ini walaupun tidak mudah untuk menyatukan kembali kekristianan awal itu untuk bersatu kembali karena memang seperti kita ketahui untuk daerah ortodoks timur sendiri sudah melahirkan patriark-patriark baru bahkan Rusia itu sudah mengklaim dirinya Roma ketiga sehingga komunikasi kita dengan ortodoks timur itu memang ada yang lancar tapi ada yang tidak kira-kira seperti itu jadi beda dengan saudara kita yang di koptik karena mereka cenderung masih satu ya masih satu jadi komunikasinya agak gampang jadi paus di koptik itu dengan paus kita itu berbicara bisa enak karena dia masih satu sama seperti kita masih cenderung satu beda dengan saudara kita yang di ortodoks timur nah untuk mendukung patikan ini sebenarnya kita juga harus menarasikan yang di bawah ini jangan terlalu kontra dengan saudara kita yang ortodoks biar bagaimanapun kita tidak bisa menafikan bahwa mereka itu juga adalah apostolik juga jadi kita orang katolik yang patikan ini tidak boleh mengklaim diri sendiri gereja apostolik karena masih ada mereka-mereka ini kita makanya kita doakan saja perkembangan kan sekarang ini sudah bisa dikatakan sedikit lebih maju karena kita sudah bisa menerima komuni di gereja ortodoks tidak ada larangan lagi buat kita menerima komuni di gereja ortodoks bahkan menerima sakramen pengakuan dosa juga kalau tidak salah kita sudah bisa di gereja ortodoks namun narasi narasi kita di bawah ini kadang-kadang juga membuat kita seperti menjauh kembali dengan saudara kita ini nah ini sebenarnya yang harus kita jaga komunikasi perbedaan itu yang namanya ritus itu pasti ada perbedaan yang namanya orang itu beda pendapat itu biasa tetapi harus kita ketahui bahwa kita sadari bahwa kristus mendirikan gereja hanya satu dengan ritus-ritusnya ini jadi kadang-kadang narasi kita orang katolik ini kita seolah-olah mengklaim bahwa gereja yang didirikan oleh kristus itu hanya patikan sehingga istilah katolik Roma itu sebenarnya tidak datang dari gereja kita karena gereja dalam dokumen kita tidak ada itu gereja katolik Roma tidak ada itu selalu gereja katolik karena gereja katolik itu mencakup saudara-saudara kita yang di timur juga jadi narasi-narasi kita ini sebenarnya harus membangun bagaimana pencapaian kita untuk bersatu kembali walaupun seperti tadi yang saya bilang itu keutamaan itu ada tiga keutamaan lokal itu ada di tangan usku kemudian keutamaan juridiksi itu ada di kepatriakan jadi patikan itu sama Konstantinopel misalnya memiliki kanon masing-masing kitab kanon masing-masing jadi kita tidak boleh memaksakan kitab kanon kita kepada mereka sebaliknya mereka juga tidak bisa memaksakan kitab kanon mereka kepada kita aturannya berbeda semua otonom sama seperti ini misalnya keuskupan agung jakarta sama keuskupan agung medan itu sama-sama ritus latin tetapi keuskupan agung jakarta tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada keuskupan agung medan kedua uskup ini otonom jadi tidak tidak sama seperti yang kita narisikan bahwa gereja yang dibangun itu hanya gereja katolik yang di rom karena kita tidak boleh memisah kita tidak boleh lagi apa ya istilahnya tidak boleh melupakan saudara kita yang ortodoks gitulah karena kristus mendirikan gereja ini satu kesatuan patikan yang di roma yang di antioquia yang di ini apa alexandria itu satu pada awalnya satu jadi kadang-kadang narasi kita kan seolah-olah gereja yang didirikan kristus itu hanya kita sendiri karena merujuk kepada petrus padahal antioquia juga mengklaim suksesi petrus bagaimana untuk mensukseskan ini dialog ini bisa maju ke depan nah kita doakan jadi kita juga yang di bawah ini jangan membuat narasi-narasi yang kontra dengan mereka memang kalau kita pelajari sih ada juga saudara kita yang ortodoks ini yang hadir di Indonesia ini seolah-olah membangun benteng ya supaya tidak ada ketemu dengan kita yang katolik seolah-olah dia juga membangun narasi anti-katolik tetapi itu personal kita harus tahu jadi pendapat personal itu dalam gereja apostolik itu ah tidak berlaku yang berlaku itu adalah komunal apa dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas kira-kira seperti itu jadi walaupun ada narasi-narasi dari saudara kita yang ortodoks seperti mengembangkan anti-katolik ya kita harus memahami itu memandang itu sebagai pandangan pribadi jangan kita langsung menyerang kelembagaan ortodoks itu karena bagaimanapun juga antara paus kita dengan patriak mereka itu selalu menjalin komunikasi kita doakan saja supaya ada perkembangan yang lebih maju ke depan bagaimanapun hasilnya kita harus menaati itu kira-kira seperti itu paman saya menambahin halo paman open mic dulu paman iya paman A.O. belum open mic tes ya itu udah kubuang semua tulisan namanya paman nanti kalau paman A.O. presentasi bisa kelihatan semua paman ya halo ada paman A.O. sepertinya ada gangguan iya tadi ada paman D.S. dan paman Petruk paman Petruk halo paman Petruk masih disitu enggak paman Petruk halo ya itu yang paman Petruk termasuknya Anglikan yang subkoordinat itu maksudnya dia pasti memakai logi cara Anglikan seperti common priornya Anglikan seperti halnya masih pakai King Jim version kayak gitu ya paman setahu saya dia itu masih memakai tetapi sudah ada apa ya masih sebagus masih ada tradisi Anglikan yang dipakai itu loh dalam ritusnya dalam liturginya masih sudah ada modifikasi dari 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 batikan tapi masih ada beberapa bagian yang yang masih pakai pakai tradisi Anglikan use English kita pakai Inggris lah gitu ya kaya saksan ya mungkin paman Gias mau nambahin ini paman Aung masih belum baik saya harus menegaskan juga ya seperti yang disampaikan paman DS tidak ada kanon katolik yang memasakkan orang-orang ortodoks makanya gereja katolik timur yang menjadi katolik itu yang bersatu dengan paus mereka mengikuti kanon mereka kemudian gereja yang didirikan kristus itu satu kudus katolik dan apostolik tidak pernah dikatakan hanya di Roma tapi yang ditegaskan adalah yang ada di dalam hasil konsili Nikea Konstantinopel apa yang ada di sana aku percaya akan gereja yang satu kudus katolik dan apostolik sekarang saya tanya terkait dengan saudara kita ortodoks Bapak bisa melihatkan perbedaan perbedaan yang tadi di antara ortodoks baik itu ortodoks Rusia maupun ortodoks Yunani di sana kan ada saling mengana tema di sana juga seperti GGOT tadi disebutkan itu kan di anatema GGOC itu oleh Yunani dan GGOC menganatema Yunani nah sekarang dimana kita bisa melihat ciri katolik disitu dimana kita melihat ciri satu disitu makanya yang selalu ditegaskan gereja yang satu kudus katolik dan apostolik bukan mengikuti kanon memaksakan kanon tapi kembali kepada pengakuan iman jadi pengakuan imannya apa gereja yang satu kudus katolik dan apostolik bagaimana anda menunjukkan sifat katolik sementara saling mengana tema itu sifat apa itu bukan bukan sifat katolik lagi GGOC mengatakan mereka berantem gara-gara apa gara-gara kalender yang satu pakai kalender Julian yang satu kalender Gregorian gara-gara itu pecah terbentuklah GGOC yang dibawa oleh Romo Daniel Biantoro dan menurut Greek ortodoks itu adalah hasil anatema mereka bagaimana anda mengatakan ini ada pemaksaan bukan seperti itu yang dilihat oleh katolik itu adalah lihat itu pengakuan iman itu berkata apa adakah di sana kita harus pecah karena kalender adakah di sana yang memasakan pokoknya kalau pakai kalender Gregorian itu salah adakah dokumennya jadi kalau kita mengatakan memaksakan kanon enggak ada katolik timur yang bergabung dengan kita itu kanonnya mengikuti sendiri bahkan aturan selibat pun tidak dipaksakan pada mereka karena mereka punya kanon sendiri yang mengatur bahwa setingkat uskup tidak boleh menikah atau selibat sementara imam itu ada beberapa yang menikah nah kalau dipaksakan seharusnya mereka harus mengikuti ritus barat yang mengatakan semua selibat maka narasi itu tidak benar tidak ada pemaksaan kalau dikatakan mana gereja yang didirikan oleh kristus gereja yang satu kudus katolik dan apostolik titik tidak pakai koma itu yang ada dalam syahadat bukan gereja yang saling mengana tema kemudian saling mendirikan patriak sendiri itu yang ditegaskan oleh gereja katolik bukan dipaksakan tapi ditunjukkan nih kamu syahadat nikya konstantinopel kamu pakai kan iya disitu ada kata-kata yang harus kamu ikuti nah coba lihat misalnya antara patriak siril dan bartolomeu apa yang terjadi dengan mereka saling mengeskomunikasi saling mengeskomunikasi nah ini gara-gara masalah juridiksi ukraina itu kan masalahnya disitu coba apakah ini ciri-ciri yang yang satu ciri-ciri yang katolik bukan ciri-ciri yang katolik itu ya seperti yang dimaksud oleh oleh pengakuan iman kita itu bukan memaksakan tapi menunjukkan nih pengakuan iman kita berkata begini tapi kenapa kenyataannya faktanya begitu jadi tidak ada orang katolik memaksakan harus ikut kanonnya orang katolik tidak ada paus memaksakan harus ikut kanonnya ritus barat tidak ada sudah banyak yang menjadi katolik timur dan mereka ikut kanon mereka tapi yang perlu ditekankan disitu gereja yang didirikan kristus itu satu kudus katolik dan apostolik bukan pecah-pecah bukan saling mengana tema bukan saling mengklaim seperti yang terjadi Rusia mengatakan saya Roma ketiga untuk apa klaim-klaim itu kembali ke fakta sejarah seperti apa di awal kekristianan kan tidak ada disebutkan itu Rusia sebagai pentarki tadi itu bagaimana bisa mengklaim sebagai Roma ketiga nah jadi kita harus harus fair disini berbicara karena terkait dengan pengakuan iman saya kembali kepada pengakuan iman ya seperti itu mungkin paman AO mau menanggapi silahkan paman mute dari tadi halo oke clear silahkan enggak sekarang pakai aduh dari tadi pakai hp ini lihat nih cabut semua udah dah pusing dah cabut cabut semua nih gayanya doang ini anak kronis anak kronis mau gayanya doang pakai gini-ginian lagi enggak ada guna buang ini semua bikin ngaco semuanya itu udah pakai webcom ibu dua sorry saya enggak bisa pantau apa-apa jadi begini ini youtube channel analis opinion adalah jelas sekali ini adalah analisa banyak sekali teman-teman eh aku tampilin dulu lah itu apa namanya logo-logo para yang di room itu kan ada yang di sebelah kanan bisa itu jadi pilih dulu pilih menu yang itu pilih menu yang ada di sebelah kanan supaya kelihatan ini supaya tahu siapa yang mati siapa yang keluar ntar ngoceng-ngoceng-ngoceng gak ada yang nonton lagi lah ini orang-orangnya ini mana ini kan kok begini kagak pilihannya yang gak ada gambar satu kepala dua kepala tiga kan ada oke displaynya maksudnya ini jadi ntar orang yang profile-profile kan ada di kanan kecil-kecil gitu loh oh maksudnya yang ini kan yang ini oke ini oke oke cakep ini tidak bisa mantau karena ini digantung pakai folder tinggi HP yang sekarang ada suara jadi begini bapak dua ibu dua itulah analisa analisa daripada varian-varian gereja saya tadi tertarik tadi kalau Akro bisa angkat komentar AO kepada profil cipta ya kalau gak salah ya yang dibilang doa bapak kami itu kan AO selalu bawakan tentang cita-cita karena doa bapak kami sebetulnya indah itu kalimat namun ngeri kenapa karena itu adalah tanda-tanda kiamat nah ini jangan lupa semua obrolan disini itu adalah skenario Tuhan ya kenapa gereja-gereja itu ada berbagai varian maaf lagi kembali lagi saya katakan saya berbicara di dalam halaman apostolik apa sih maksudnya non-apostolik kok kayak jelek dosa atau gak dianggap bukan itu bila mana mau menjadi apostolik silahkan gabung ke dalam apostolik itu begitu konteksnya demikian ya jangan-jangan salah paham bukan berarti diabaikan atau gak pernah diomongin disini bukan ya bagi para karismatik termasuk Mormon termasuk saksi Jehova termasuk Kristen 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 Terus juga segalanya begini konteksnya Aung gak nyaman ini ngoce-ngoce sebetulnya Aung gak lihat layar sudah lah ya jadi begitu nah artinya kenapa pemegang sejarah kisah iman Kristen itulah yang diistilahkan dengan rasuli apostolik para bapak gereja masalah nanti tidak menjadi anggota gereja itu silahkan saja namun ada saat-saat tertentu kita gak tahu besok kita gak tahu tujuh tahun lagi kita gak tahu seratus tahun lagi orang-orang yang tidak berenang di bawah apostolik ya silahkan bergabung kan begitu ya kenapa saya selalu bicara apostolik apostolik oke memang tidak dikenal di Indonesia ya saya pinjam silahkan tersinggung tapi bantu saya saya lupa tentang sejarah Aung selalu mengatakan tentang konsili pertama ini nyampai gak nih gambar tangan aku ke jauhan gak ke kirinya gak ya itu sebetulnya kelihatan 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 tapi kayaknya lebih tinggi lagi paman apa namanya whiteboardnya kurang terlalu rendah itu paman whiteboardnya bisa di oke cukup-cukup lah kelihatan itu ya kelihatan paman sangat jelas dari sini 1 2 3 4 5 6 7 dan ini selanjutnya ya ini sebetulnya begini oke ini adalah konsili satu kisah daripada pemaktupan daripada bapak putra dan roh kudus ya ini konsili satu bantu saya saya orang pelupa bantu tahun bantu kapan bantu ini saya pinjam jangan tersinggung sama Aung tentang yang paling rame mungkin ada yang hafal disini kisah tidak sepakat dengan koptik yang keberapa saya lupa ini 1 2 3 4 5 6 7 di Ephesus dulu konsili berapa itu konsili kedua ketiga ketiga itu Assyria ini tiga yang koptik Assyria dulu Assyria dulu di Ephesus ya ini kan tujuh kan ini pakamnya tujuh dulu ya konsili ketiga yang di Ephesus Assyria Timur memisahkan diri oke terus siapa lagi koptik ya kompak koptik koptik keempat oke terus yang kasus meafisit dimana ya itu koptik itu yang ketiga yang kedua Nestorian Nestorian itu ketiga Ephesus oke oke cukup cukup terus yang yang konsili keempat bisa lupa saya saya bisa bantu share urutan-urutannya konsili ekumenisnya bolehkah sebetulnya namun saya ngambil dari angle lain angle yang kemarin sebetulnya karena aku cuma memaparkan tentang puzzle itu mungkin rinci nah nanti kita pajang tentang rincinya apa mau di share dulu apa-apa tunggu dulu sebentar saya 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 paparkan dulu kenapa sih ada perpisahan kenapa sih ada warna-warni ini gitu ya terus ada lagi kalau gak salah saya lupa ini ada satu pihak ya satu pihak dan lain-lain nah benar tadi urayan adalah kisah-kisah kepala gereja itu ada tiga di dunia ini saya agak dari angle lain bapak dua ibu dua tolong respon supaya saya mengerti para penonton ngerti atau enggak dan maaf saya gak bisa melihat di ruang komen kecuali kalau saya coba lagi hidupin laptop di depan saya ini saya gak tahu nanti nasibnya jelek begini setelah tiga tiga empat nanti dengan alasan tertentu silahkan lihat sejarah nanti tanya sama channel itu adalah tiga menjadi lima kenapa demikian sebetulnya Konstantinople yang hari ini Istanbul itu namanya Roma Timur masalah kasus itu itu sebetulnya bukan daripada kisah keagamaan bukan itu Roman Empire ya itu telan po detail memang namun saya pakai bahasa pasar ya kalau bisa simpan aja dalam hati tidak usah diumbar-umbar namun sebagai pengetahuan ya ini bahasa warung kopi jadi tentang penyebaran keagamaan ini bahasa manusia karena itu semua karya roh kudus karena tidak ada skenario di luar skenario Tuhan ini itu sebetulnya menunggangi kolonial itu maka tersebarlah iman Kristen itu jadi jasa daripada Roman Empire jelek katakan Roman Empire penjajah kolonial tentara merenggut apa itu properti orang wilayah orang iya betul namun kan Tuhan gak goblok ya jadi momen-momen itu kalau bapak dua ibu dua serius melihat dunia ini ngerti nanti dimana skenario Tuhan ya jadi penyebaran itu sekarang kita bertarung kalau tidak ada kisah daripada peristiwa Petra ya yang itu sebetulnya saya gak bisa bilang pengambil alien karena Greek Greek Empire dengan Roman Empire itu kayak smooth aja gitu perbedaan jadi gini loh tenggelamlah Greek Empire lalu diisilah dunia ini dengan kekuasaan Roman Empire itu yang nanti lihat sejarahnya ya maka di dalam kemanusiaan kehidupan pada hari itu itulah ada namanya saya kaitkan dengan kerohanian itulah yang namanya orang etnis Jewish namun sudah modern yang menggunakan bahasa Koine bahasa Yunani itu maka itu adalah yang dikenal nanti tentang penganonisasi ada perdebatan bukan perdebatan lah oleh karena itu salinan-salinan itu ada yang berbahasa Yunani itu konteksnya adalah orang Jahudi namun pengguna bahasa Yunani jadi sebetulnya kalau kita mau mundur pada hari titik pertama konsili itu iman Kristen itu adalah iman baru dibanding dengan agama-agama lama apa itu agama lama ada di Alkitab hilah-hilah lain atau yang kita istilahkan dengan pagan-pagan yaitu Dewa Dewi Roman Dewa Dewi Olympus dari Greek pemahaman filosofi dan lain-lain itulah yang di Alkitab yang dimana bentuk konkretnya yang sampai hari ini masih ada ada Parsi Sorowaster Drus Majusi jadi keliru orang menggunakan Alkitab kalau kutip itu lihat pagan-pagan itu lihat penyembah patung apa segala itu lagi cerita kasus itu kasus di perjanjian lama bahkan gak ada kaitan sama ikon-ikon Bunda Maria hari ini gak ada kaitan dengan status-statu itu hari ini tidak bukan itu ya saya singkat dulu cerita tentang udah keburu gambar ini nah sebetulnya saya agak tunda-tunda ini karena nanti ada yang tersinggung disini sebetulnya gak apa-apa tersinggung karena gak mengerti saya paham gak mengerti kita melihat dari kepala tiga-tiga menjadi lima yaitu sebetulnya konsep adalah Roma Timur maka saya katakan ini bahasa AO untuk gampangnya para peserta konsul itu yang terpakat dengan rumusan siapakah sang YHWH ya siapakah sang YHWH kenapa harus berulang-ulang sebetulnya aduh sebetul lagi sorry sorry jadi buang waktu ini YHWH ini karena ini seluruh manusia inilah konsep sang pencipta menurut etnis Jewish paling top di dunia filosof apapun kalah ya jadi inilah sang pencipta yang disembah-sembah menurut etnis Jewish saya pakai bahasa warungnya AO Tuhan menunggangi etnis Jewish untuk menyatakan dirinya jadi wajib Jewish dan wajib titik koordinatnya ada di kisaran Jerusalem Israel sana jadi inilah jawaban bagi pihak-pihak lain yang mentarik-tarik YHWH menurut orang Denmark YHWH menurut Afghanistan YHWH menurut Vietnam YHWH menurut Abu Dhabi YHWH menurut Turki menurut apalah itu semua saya gak tahu sebetulnya tahu bapak dua ibu dua harusnya saya mengucap apa namun karena AO agamanya tidak mempunyai kitab suci KHHP jadi itu mesti tahu jadi konteks YHWH menurut etnis Jewish oke jatuhnya dimana yang kita kenal PL saya tahu nanti ada kekeliruan tentang Torah tentang Tanakh itu terlampu detail awalnya menyusun puzzle-puzzle nya nanti silahkan gali sendiri ya karena hari ini pun etnis Jewish ada selisih paham dengan saudaranya sendiri yang dikenal dengan Samaritian ya mereka mempunyai pemandangan tentang YHWH menurut etnisnya yang dimana siapakah itu yang dikenal di Alkitab adalah seorang perempuan Samaria itulah etnis dia oke nah kembali dulu ke sini kepentingan daripada berdirinya gereja karena ini akan menjawab nantinya bahwa judaisem mesianik apakah dapat dikatakan Kristen tidak apakah oh kok ngomongnya ngahur mesianik judaisem kan percaya sama Kristus silahkan saja Nabi Joseph Smith juga punya konsep tentang Yesus ya Mary Baker juga punya tentang konsep Yesus ya jadi saya selipkan dulu disini diskusi kita AO lebih baik mulut AO mengucap Isa Al-Masih dari kandungan Bunda Maria Kampung Bethlehem warga Nazareth dibanding dengan mulut AO mengucap Yesus Kristus Yesus Christ menurut konsep siapa Nabi Joseph Smith AO lebih bagus mulut AO mengucap Isa Al-Masih paham gak maksudnya Bapak Dua Ibu Dua silahkan komentar nangkep gak apa yang aku maksud karena ini kekeliruan di tengah masyarakat diskusi ini mohon pahami ya ini Youtube analis jangan kaitkan dengan itu paham paham kalau kita menggunakan konsep Yesus Kristus Yesus Kristus siapa apakah Yesus Kristus menurut mom apakah Yesus Kristus menurut Aksi Yofa om jangan lupa mulut kita indah Yesus Christ Yesus Christ betul gak paham maksudnya aduh hilang suara lagi iya dengar dengar maksudnya jangan terjumpa ke language karena itu yang namanya karya keselamatan jadi di dunia Youtube ini Aos sudah greget kenapa aduh 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 salah lagi salah lagi Aos bukan melarang berdebat tentang Isa atau Yesus boleh kita debat Aos juga debat ya enak aja loh gue kan Yesus bukan Isa bukan itu kita lagi masuk ke dalam konteks serius masalah nanti besok kita debat lagi ah lo lo Isa lo bukan gue Yesus boleh itu kan obrola sama seperti tadi para teman-teman disini komentari disamakan dulu Yesus yang mana dan Isa yang mana gitu kan betul tidak ada toleransi tentang YHWH menurut etnis Jewish tidak ada toleransi artinya kenapa sorry ya Aos tidak bisa mengucap lebih detail karena Aos tidak penganut paham kitab suci KUHP ya Aos tidak punya kebebasan disini wajib tidak bisa diganti menjadi etnis Antioquia ini wajib nanti simpan dulu bahwa YHWH menurut Jewish yang ada kisahnya di PL tentang Mesias jangan bila mana membaca Alkitab PL jangan pernah ganti dulu tentang sang Mesias itu langsung Yesus nanti keblinger sendiri dalam dalam paparan-paparan selanjutnya jangan dulu simpan dulu dia dalam hati kenapa anda begitu mudahnya baca PL langsung ganti Mesias itu adalah maksudnya Yesus kenapa karena kan anda sudah dengar hari ini tahun 2023 kan gak begitu dulu konsep etnis Jewish itu satu lagi saya ingatkan apa sih agama Jewish agama Jewish adalah bila mana menjalankan adat istiadat Jewish itulah agama saya gak katakan budaya ya adat istiadat itu dia kaitannya kemana sih apa sih ngomong begini saya tahu banget jawabannya adalah kalau kita mengerti mendudukan problem maka kita akan paham apa itu sunnah apa itu kosher artinya kenapa silahkan orang-orang yang tidak beragama jahudi silahkan sunnah dalam konteks apa bukan dalam konteks alasan metode tata kelola beriman Jewish silahkan namun etnis Jewish dengan adat istiadatnya melakukan akan hal itu dengan makna substansi keagamaan itu keliru orang-orang seolah-olah kalau bukan Jewish atau agama A agama B sunat agama Christian gak sunat ya pale lo pale orang Christian mau sunat mau sunat aja apa urusannya namun tidak pernah memaknai perbuatan sunat itu karena alasan keagamaan teologis tidak ada sunat biasa saja orang ada ada sejumlah suku di dunia ini bahkan di Indonesia ada gak ada kaitan sama agama tapi kaitan dengan adat istiadatnya tanpa memandang agama apapun dia karena mereka punya agama suku sunat suku saya salah satunya peman A harus sunat karena adat istiadatnya yang benar A ini orang Sumatera baru tahu benar nias toh nias ada lagi kalau nias sunat itu betul gak ada kaitan agama yang agama yang kita bahas karena mempunyai adat istiadat dirinya sendiri kan begitu ya maksudnya dirinya etnisnya sendiri kan begitu nah jadi betul tentang sunat menyunat bosan kita dengarkan seolah-olah lo ikut Yesus orang Jaudi kok lo gak sunat kok lo gak sunat agak usah ngikut Yesus sunat mah sunat aja lah goblok amat sih debat gitu loh ya sama seperti tadi ibu sana sebetulnya ya tentang tutup ini gak apa-apa memang demikian gitu loh ya oke saya kembali lagi ke pokok tadi sudah gambar-gambar sini nah siapakah peserta pertama itulah yang mengaksioskan yang mengaminkan yang mensetujui konsep YHWH kenapa harus ada konsili pertama ini penting sebagai para peserta karena pihak-pihak inilah yang nantinya cikal bakal menjadi yang dinamakan Kristianos yang rumah ibadahnya yang dikenal dalam bahasa Indonesia namanya gereja itu dia ya konsep daripada kalau dibilang sama aja judahisya-mesiannya kan juga ujung-ujungnya juga Yesus Kristus tidak harus menurut step by step nya para para bapak-bapak gereja step by step nya susunannya karena kenapa susunan itu penting gak penting pada saat katakanlah ya kalau istilah tangga ya katakanlah kalau kita puncaknya itu adalah kesimpulan daripada Tritunggal ada tangga 10 kenapa harus sama dengan keputusan konsili karena nanti pada anak tangga ketiga dapat menjawab hal lain pada anak tangga keempat bisa menjawab hal lain jadi jangan melihat di ujungnya yang ke tangga ke 10 puncak itu sama-sama kita kita terima kok Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita terima kok kesimpulan itu kan di ujung 10 gitu loh itu berbedanya sama orang-orang yang tidak peserta sama pihak-pihak begitu di pihak konsil ini saya masuk tadi saya tanya konsili ketiga ya ini semua peserta tiba-tiba suatu ketika ada pihak saya gak usah sebut nama lah ya ada gereja timur itu gereja-gereja tua itu termasuk tentunya dengan Roma yang hari ini dikenal dengan Katolik Roma dia dia mempunyai pemahamannya sendiri tahu kita harus fair jadi orang sama kok Roma Katolik juga punya pemahaman di kemudian harinya banyak kok ya salah satu yang paling terkenal tentang Filipwek namun siapakah semuanya itu peserta awal pertama nah ini penting saya buktikan ambil data terakhir tahun 2023 gimana caranya modal 3 detik lihat website website bahkan kantor berita resmi daripada Fatikan seperti Fatikan News Rom Report dan lain sebagainya saya buktikan kenapa koptik kita anggap dulu ya kita anggap bagi para penonton kalau gak mengerti ya jangan diinin dulu ya ini kita lagi belajar menganalisa ya katakanlah ngawur katakanlah ngawur ya dengan konsepnya saya tahu pihak lain juga mengatakan Filipwek juga ngawur saya tahu karena peristiwa lahirnya daripada Pak Kempilwek kan juga punya alasannya untuk tantangan di tengah masyarakat pada hari itu demikian juga meafisit sebetulnya oke begini buktikan di Fatikan News bagaimana persahabatan Bapak Paul dengan pihak-pihak gereja-gereja lain pertanyaannya kalau memang dia sesat katakanlah sesat katakanlah ngawur katakanlah namun tidak pernah dimusnahkan atau dihilang atau ditendang kenapa jawab singkat termasuk gereja lain gereja lain gereja lain nanti di tahun sekian konsiliskan dia menolak dan lain dan lanjutnya nanti memiliki konsili-konsili lainnya yang dimana terakhir di dalam konteks gereja warat yaitu gereja kristian the roman catholic church sampai cafe 2 setelah mempunyai rumah rohaninya masing-masing kenapa tidak dimusnahkan saja bagi yang tidak sepakat tau gak kenapa karena pada saat dimustakaran kisah sejarah tahun pertama hilang maksudnya dimusnahkan ah cuekin aja kita gak kenal kita musuhan sama dia gak bisa buktinya mana lihat dong bapak paus belajar akrab dengan siapa bapak biasakan hierarki secara melihat masalah dari atas ke bawah musuhan fatikan musuhan sama siapa fatikan bete sama siapa fatikan hanya sekedar berteman sama siapa nanti ada protokol disitu protokol fatikan itu agak rumit tau terangin nanti gitu loh artinya kenapa jangan ya begini ya sehabis kita masuk di dalam acara analisa ini bukan berarti gak ada perdebatan loh jelas ada perdebatan namun ngerti poin mana yang didebatkan kan begitu bukan berarti besok-besok kita rujuk saling baik gak ada baik-baiknya buktinya aja beda gereja kok artinya kan juga debat juga namun mesti mengerti apa yang didebatkan saya rasa untuk urusan kenapa pentingnya konsili itu artinya kenapa aku selalu katakan di antara ya di antara tujuh konsili ini mau yang dianut mana mau yang satu doang kah atau dua atau tiga atau empat atau tujuh setelah tujuh memiliki konsili sendirinya masing-masing gak apa-apa karena ini adalah nyawa nyawa ketritunggalan gitu loh ada yang cuman aku cuma sampai nomor empat aja saya lupa waktu itu kalau gak salah Ethiopia sama Armenia juga selesai di lima atau di berapa saya lupa ya silahkan cari data tapi yang terpenting puzzle ini AO susunkan pentingnya adalah yang satu masalah nanti satu juga mengaminkan yang kedua mengaminkan ketiga mengaminkan empat terus tiba-tiba yang kelima enggak atau apa enggak apa-apa itulah yang namanya peserta satu nyawa nah masuk kosa kata satu nyawa inilah yang dimaksud secara rohaninya sepakat tentang siapa itu YHWH ya itulah dia karena rujukannya adalah YHWH menurut etnis jewish saya masuk ke Yesus nanti lihat etnis jewish sorry ya ini ini dia masuklah daripada kehadiran secara fisik sang mesias lihat YHWH YHWH silahkan mau pakai YHWH Adonai apa enggak apa-apa ini awannya menyusun puzzle nanti masukkan bahasa yang lebih serius lebih dalam lebih konkret ya bagus lah itu namanya kajian pelajaran YHWH menurut jewish tahulah kisahnya semua dah bosan firman menjadi manusia apa segala itu kan yang dinanti yang apa begitu ya sang mesias itu nah ini lihat mesias begitu ya masaya oke orang harus mempunyai pedoman apa yang malam ini aku perkan karena ejekan itu sudah terlampau banyak buktinya Yesus Yahudi mana ada yang percaya enggak ada yang agama Kristen orang Yahudi itu selalu bosan saya dengar orang-orang yang hari ini dikatakan follower ya itu siapa ini saya pinjam dulu nama siapa mau siapa saya korbanin dululah nama si Magaruda si Joseph Prendy apa siapa anakronism itu adalah follower itu adalah yang dikenal dengan nama Christianos itu yang dikenal dengan nama apalah believer apa segala tahu enggak apa ini pengikut pribadinya sang mesias itu siapakah sang mesias itu etnis jewish jadi jadi Yesus saya pakai bahasa bercanda jangan pakai lagi Yesus itu mengklaim dirinya bro yang lo baca di file itu gue bro konteksnya disitu maka para murid ini ngikut doi ngikut si Yesus anak Bethlehem itu siapa anak Bethlehem itu etnis jewish maka kita mengenal jhwh itu menurut Yesus silahkan nanti kutip alkitabianya ayatianya tidak akan pernah mengenal jhwh kalau tidak melalui dirinya karena kenapa karena orang lain orang lain orang lain juga percaya tentang sang jhwh siapa itu semua agama pada hari itu percaya ada namanya mesia sampai hari ini bahkan lagi nunggu namun bagi orang orang pihak kristiano bagi si maga ruda siapa lagi kita korbanin josep rendi posisinya udah ngikut ini kenapa ini karena rendi sudah akrab ya wa itu sudah dikonsepkan dalam bentuk konkret dikonsili bahwa itulah posisi bapak siapa josep rendi siapa si maga ruda konsep anak bapak dengan anak kalau ditanya kan kan lu gak pernah ke surga kan terus dia gak balik lagi ke bumi cerita itu saya mau katakan ngerti gak hubungan batin antara bapak dan anak itu ngerti gak bagi yang gak ngerti maaf ya agak agak saya menyinggung berarti anda dari keluarga broken home sorry saya bukan menghina broken home namun yang dipakai teori ini adalah teori keluarga artinya kenapa anak umur tiga tahun toddler atau lima tahun atau empat tahun dia percaya sama bapaknya meskipun bapaknya akan mau tusuk pisau dia tetap ya papa meskipun bapaknya mau lempar dari jurang ya papa kenapa papa artinya di dalam bahasa Indonesia agak rumit ini di dalam bahasa Inggris artinya apa itu anak trust bukan sekedar believe gitu loh ya artinya kenapa kita yakini bapak kita yang dimana dalam konteks ajaran iman ini adalah pemilik surga itu dan saya yakin kalau saya ikut bapak saya akan ikut ke rumah bapak gitu loh ini konsep yang dipakai waktu rapat dikoncili karena orang lain pun mengusung JHWH yang sama barang yang sama mengusung barang yang sama namun gak ikut di konsilita dimana sudah hilang ya tidak ikut peserta sini gitu loh itu bedanya Kristiano grupnya 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 follower itu jadi kalau ditanya kenapa kan ini kan urusan Jaudi ya betul tapi Yesus seorang Jaudi maka itu saya mengikut Yesus karena Yesus itu konsepnya telah diputuskan dikonsili demikianlah tata kelola beriman manusia Kristiano anggota gereja lah gitu bahasa kerennya hari ini ya anggota gereja gereja apa gereja apa stolic apa segala nanti ada yang jadi ngebahas lain-lain lagi gitu loh jadi itu konteksnya maka kalau ada ejek-ejek itu buktinya orang Jaudi gak ada yang ikut Yesus apa jawab sampai detik ini telah berdiri yang namanya kepatriakan Jerusalem mengatasnamakan bangsa Yahudi the Jerusalem people ya berdiri itu gereja secara fisik secara organisasi secara lembaga mengatasnamakan on behalf Jerusalem people jadi jelas sekali Yahudi pengikut Yesus disini masalah isinya mau tiga orang masalah isinya mau 30 juta orang 300 juta itu nakalnya manusia individu keliru itu orang memanai nanti kapan saya terangin itu tentang jumlah orang gak ada pengaruh sebetulnya atas nama etnisnya karena etnis itulah ya yang betul-betul wadah kalau di dalam kehidupan manusia wadahnya itu etnis ya jangan-jangan dikira rasisara ya memang begitu konteks jadi atas nama etnis inilah masalah isi etnisnya ada 100 orang atau yang ada yang pergi 1 juta orang lagi merantuk ke Eropa ya bodo amat yang penting atas nama ininya bagi orang yang mau ikut Yesus dengan cara konsili silahkan gabung kepada para para gereja gereja peserta konsili satu kan begitu masalah nanti oh dia koptik oh dia kalsedon dia nol gak apa-apa dia sudah di halaman ini oh berarti ini maksud tau semua dame-dame dong gak juga disini tau masuk mungkin yang terakhir udah bosan saya lihat-lihat ini udah pada males udah kosong ini para ketik-ketik begini itu nyawa dogma itu oke itu nyawa ini gereja secara ini gereja secara fisik nah sudah lah ini gereja secara fisik nyawanya adalah dogma dogmanya apa yang terlahir tentang jadi gini ya kosa kata tritunggal itu adalah kesimpulan untuk menjawab kamu ngikut YHWH yang mana itu sebetulnya begitu pertanyaan karena kenapa gambarkan ini karena pada 2000 tahun yang lalu semua ngaku-ngaku ngikut YHWH itu mesti paham dulu semua banyak orang pada hari itu semuanya karena kenapa yang paling populer adalah konsep ketuhanan menurut etnis Jewish dari mana buktinya sampai hari ini Yahudi itu banyak sekali apa saya pinjem ya meskipun gak benar ya denom-denomnya begitu lah kira-kira atau apalah aliran-alirannya lah begitu nanti salah paham lagi saya ngucap saya pinjem kosa kata itu ya aliran itu artinya kenapa aliran A memaknai YHWH-nya yang kayak gini loh gini Rabbinya ngomong maka itu yang dibilang namanya Yahudi Rabbini itu sebetulnya menurut Rabi Rabi A Rabi B ada Rabi top yang populer itu begitu maksudnya Rabbini gitu ya maka diantara orang-orang yang mengusung-usung YHWH yang mengusung-usung YHWH itu ada gengnya Sisi Magaruda yang dikenal dengan nama gereja katolik Roma hari ini namanya terus ada juga yang ortodok ada juga apostolik lainnya namun siapakah yang disini inilah orang-orang yang sepakat memutuskan YHWH yang disimpulkan dalam bahasa paling gampang adalah Bapak Putra Rukudus dengan YHWH yang sama dengan YHWH yang sama yang diusung-usung juga oleh pihak lain juga gitu loh ya jadi makna daripada konsili dulu tau masalah nanti selanjutnya sampai di ujung KV2 ya nggak apa-apa orang orang itu namanya peradaban irama kehidupan kehidupan lembaga gereja itu ya jadi ngerti dulu mendudukannya karena saya sudah dengar itu Mesya Nicarabini kan juga percaya Yesus akhirnya diamin-amin kan juga kita bukan memusuhan bukan namun kita tempatkan puzzle itu lalu tadi kembali lagi saya ngeblank hilang ini karena kesel sudah lah pokoknya ini gambar gereja deh ya ini gambar gereja jadi Bapak 2 Ibu 2 masih ikutin nggak papan tulis goyang ya ini sorry ya saya habis tinta saya habis tinta iya ini gereja bisa terlihat paman bisa terlihat oke yes ini habis jadi saya gini-ginin aja udah paham lah para penonton ikutin ya ini gereja fisik fisiknya fisik beneran loh bangunan ada halaman ada pagar ada tembok ada genteng ada apa semua dengan kegiatannya kegiatan utama adalah liturgi tentunya dan itu saya sempat salah tadi melihat ada orang punya youtube loh saya lupa siapa yang dia kalau nggak salah ya saya nggak tahu lah apostolik mana ya ya memang apostolik mengatakan bahwa di gereja itu doa ini doa ini banyak itu betul ya waduh kita sampai doa itu sampai satu hari berapa jam itu betul namun salah memaknainya bukan berarti diri pribadinya yang menjalankan gantian karena gereja itu harus 24 jam doa gereja jadul itu lentera mesti nyala ya dupa mesti terus aktif hidup itu maksudnya gereja hidup 24 jam doa-doa biasanya masmur 24 jam ya gantian lah frater ini 3 jam frater itu kayak orang sip-sipan gitu jadi ada di youtube itu bukan berarti dia salah kerangkan namun terbangun kesan bahwa diri dia saja seorang sebagai pastor menjalankan itu bukan salah saya tahu juga pasti pastor itu gak pernah jalanin sampai 20 jam satu hari jelas lah tapi teknisnya adalah sip-sipan sip-sipan apa untuk menjaga gereja ini hidup dalam konteks fisik saya pinjam ya istilah eh nanti salah paham duniawi begitu nanti salah ya kehidupan fisik depan mata ada begitu loh sebetulnya gak apa-apa saya pakai istilah itu temen kan ada makna lain di Indonesia gitu loh mesti hidup dari mana tanda-tandanya fisiknya itu hidup ya itu dia ya aktivitas di dalam melantunkan kitab masmur itu ada itu nanti itu susunan liturgi non-sakramennya itu ya pakai istilah apa saja boleh nanti ada istilah vesper ada istilah tipika ada istilah deposi apa semuanya dilaksanakan di dalam gedung gereja itu nah dogmanya adalah nyawa atas gereja itu itu adalah jiwanya soulnya nah ini dia perbedaannya tapi kan banyak gereja A gereja B maaf saya harus ngomong lagi saya lagi berbicara ranapostolik tapi kan ada yang ritus ini ritus itu itulah yang namanya bodinya bodi badannya kan manusia kita banyak awas jangan lupa ya nyawa kita satu loh ingat peristiwa kita kejadian ditiupkan kita sama kok nyawa kita disinilah tipologinya gereja itu dogmanya sama mau lo katolik roma timur katolik roma latin mau ortodok mau apostolik lain apostolik etnis nyawanya sama namun badannya bodinya bodi saya gak sama sama anakronism bodi saya gak sama sama nitobox sama yosep randy sama simagaruda itu dia gereja itu aduh sayang sekali ya spidol gak ada ya paham lah ya maksudnya gereja ini gereja itu maaf lagi saya harus ingatin papan tulis saya ini ini adalah ranah apostolik ya ini ya inilah oh itu yang siromah rabar ya oh itu ya oh ini kan yang katolik bisantin ah itu kan yang ukrain disini-sini saja itulah yang namanya satu dna yang dimana kalau ada orang mentafsir-tafsir alkitab itu yang namanya satu tubuh nanti saya tahu ada yang tersinggung apa segala oh lo belagu amat lo gereja protesan AKBP emang apa emang lo kira apa nanti awak terangin suatu hari lah ini udah malam kita bicara dulu ini abad-abad pertama jadi bodinya badannya keduniawiannya itu adalah fisik gereja karena representasi Yesus sampai detik ini dan sampai harinya nanti adalah kehadiran gereja yang hidup itu gereja yang hidup itu apa hadir secara bodi ya ya karena ingat ya ini semua juga dust to dust loh dari tanah ke tanah loh jangan lupa badan kita juga dari tanah ke tanah sebetulnya kita sama sama bangunan semen batu apa segala sama dengan apa alam itu apa ya alam lah ya batu tanah apa segala genteng atau apalah istilahnya itu dari tanah ke tanah inilah dia bodinya bodinya Roma Katolik bodinya Roma Katolik latin bodinya Roma Katolik bisantin bodinya Armenian Apostolic bodinya Melkit bodinya itu itu begitu namun nyawanya satu adalah berangkat rujukan Alkitabnya adalah dihembuskan kepada Adam Adam itu nah Adam fisik itu ini maksudnya gereja ini gereja itu gereja ini ini skenario Tuhan Pak Man banyak varian gereja di atas bumi kembali lagi jangan lupa Pak Man tulis saya ada batasan ya nanti urusan yang lain ini pahami dulu jadi saya rasa kita udah kemalaman sorry saya kebanyakan omong jadi maka tetap memang ada perdebatan karena ini karena nanti ujungnya kemana ngantri di pintu itu siapa yang ngantri paling depan jangan pernah metode tataklola beriman Kristen jangan pernah memaknai hidup ini memilih ada surga dan neraka tidak keliru Anda Anda pernah terangin itu tahun lalu jadi artinya kenapa kalau ada orang yang tidak di apostolik katolik Roma yang rujukannya Santo Petrus ya gak apa-apa juga jangan lupa murid Yesus tidak Santo Petrus saja itulah yang namanya nanti fisik-fisik ini yang tadi itu ya non-Kalsedon Koptik ini apalah semua Ukraine ini disini karena cawannya satu darah dan dagingnya satu dari mana dari sepakat konsili satu apa itu Bapak Putra Kudus kesimpulannya itulah Tritunggal Trinity Triada apa semua ya oh yang lain juga iya ngerti tapi tadi ada step by step yang mau katakan gereja Pantai juga percaya Tritunggal oh betul ada relik ada stempel ada pengesahan ada tongkat komando ada apa itu banyak nanti ya oke saya tutup dulu sorry spidolnya jadi gak nyaman kita maka jangan khawatir gereja-gereja itu memang banyak bahkan aku mau nyelaneh dulu tapi nyelaneh serius sebetulnya tadi ada ketikan langsung aku respon ya kalau mengerti bahwa kami itu itu adalah menjelang saya pakai istilah umum menjelang kiamat jadi kalau gereja bersatu itu sudah tanda-tanda Yesus hadir karena pada saat gereja itu akan bersatu tidak boleh bersatu jangan pakai narasi AO ini di youtube orang lain gak boleh ini youtube AO ya jangan nanti di di peta komplit namanya ya itu kok di youtube itu ngomongnya gini sih jangan ini ruangan AO jadi tafsir AO biarin pada paramet kalau nanti berdoa jangan sampai ya gereja satu kenapa oh good di dunia ini masih mau ini masih mau itu karena itu sudah menjelang kiamat kenapa karena raja dari segala raja itu akan hadir siapa yang kewilayahan kewilayahan itu di osesan desa itu itu kan konsep raja-raja bukan hanya sekedar mulut ucapan tentang raja lihat basi liba kan sisim kerajaan itu lihat kepatriakan sisim kerajaan semua itu apa stoli bapuskup siapa apa segala itu siapa itu raja-raja kalau kita pakai bahasa nyelene itu raja-raja kecil lagi nungguin raja gedenya gitu loh mau berdebat silahkan gak apa-apa berdebat lu gereja lu kok gini sih lu gitu iya jatuhnya dimana kalau kita ambil kakiran yang sering dibilang satu tubuh lu mah cuma jempol kaki doang kan begitu oh nanti yang pengikut santopetrus gue kan kepala dong kan begitu satu tubuh kalau semuanya sama dengan santopetrus nanti berarti semua bentuk tubuhnya nanti kepala semua itu gak ada lengan gak ada dengkul gak ada telinga gak ada idung nanti dimana tipologi faktanya sudah bosan bapak dua ibu dua dengar tipologi faktanya adalah di gedung fisik di holisapeker di jerusalem bertarung nyawa sama saya tidak akan pernah ada altar disitu dibolehkan itu sebetulnya sewa digunakan untuk diturgu gereja asin atau saya sebut aja lah non-apostol mustahil altarnya katolik roma marah ngapain gue satu gedung sama dia gak mau usir dia datang lagi dari ortodok iya ngapain siapa yang kasih izin itu oh ini ya penyewa orang yang ngerti ya gedung itu yang punya adalah raja jordania bukan agama kristen karena dulunya status quo waktu ditinggal sama penjajan inggris raja jordania itu yang punya jadi itu tipologi daripada tubuh sebetulnya nanti tau ya ngeliat itu koptik etiopia dapet di ujung sudut gedung itu kecil cuman ya udah nasibnya aja ya sebetulnya kalau kita mau ngomong secara duniawinya ya dia cuma bisa ngontrake itu rumah katolik banyak duit di kontrak yang gede lokasinya gitu loh stan gitu istilahnya stan gitu stan basar gitu gitu dan syukurnya gereja juga menggunakan tiga kalender tapi kita ambil dua kalau seandainya gereja menggunakan satu kalender penuh itu gedung setiap setiap pasca seluruh pihak pada kumpul nanti ini kan agak-agak terpisah juga sedikit kan yang menganut paham apa yang yang pertasarkan kalender julian lain harinya terus yang gregorian ya mayoritas ya gregorian gitu tanggal 25 Desember dipakai ya kan terus ya rangkaian rangkaian liturgi pasca itu panjang ya sampai minggu keberapa itu urusan hafal-hafalan sama pemengeas jangan disini gitu loh jadi itu tipologinya ya jadi jangan salah paham bukan berarti juga diantara gereja-gereja apostolik itu damai ya enggak namanya juga manusia manusia satu keluarga akan ribut sama adik ribut sama sepupu ribut sama ipar itu begitu konteksnya dan ini skenario oke jadi baik ya obrolan kita sampai hari ini yang yang kita simpulkan atau kita garis bawahi adalah kehadiran sang mesias itu menurut etnis jewish yang dimana pengejawantahannya pengekspresiannya dalam bentuk konkret yaitu di dalam bayi Bethlehem itu ya Yesus Yesus itu lalu karena semua orang menganut YHWH menganut YHWH yang menurut etnis jewish yang paling top di dunia pada hari itu yaitu sang pencipta itu karena konsep-konsep ketuhanan yang lainnya kalah pada hari itu ya konsep pagan konsep ilah-ilah lain tentang Dewa Dewi Olympus dari bukit Olympus dengan sistem pola pikir daripada etnis jewish termasuk Dewa Dewi Romawi kalah konsepnya dengan konsep orang-orang jewish namun para kristianos para follower lebih konkret lagi dapat meringkikan YHWH yang mana gitu dengan konsili satu tadi menarik kesimpulan bahwa YHWH yang kita imani adalah YHWH yang Bapak Putra Rekudus siapa saja pesertanya tadi sorry ya sepedal habis yang tadi kan tadi saya pinjam itu istilah konsili ketini dia udah gak sepakat lagi ya oke lah nakal loh ah brengsek loh begitu doang antara sepupu antara ifal antara adik takal kenapa fatiguan Roma ya bersahabat terus dengan yang padahal udah bete tuh ya ini orang-orang kelompok yang sini brengsek banget sih ya punya konsep-konsep ayah-ayah wai tapi tetap harus dijaga hubungannya supaya kenapa kisah sejarah awal melahirkan konsep nyawa itu konsili satu itu nanti kalau gak bolong saya ambil contoh ini terakhir saya malah pinjam dari etnis udah pernah saya sampaikan saya juga dengar dari orang youtuber orang-orang israel orang-orang israel berdarah arab namun iman ortodoks pemandu wisata itu semusuh-musuhnya etnis jahudi dengan etnis samaritan etnis samaritan diberikan kursi gratis di parlemen gak usah kampanye gak usah apa musis satu kenapa tidak boleh punah sekalinya punah nanti kisah sejarah bangsa jahudi itu hilang sama seperti cara pikir daripada katikan sebete-bete-nya sama pihak itu sama pihak ini tidak boleh tidak dianggap tidak bisa karena nanti akhirnya berdiri sendiri akhirnya nanti ditanya balik kan murid Yesus dua belak gitu loh yang mana lagi pihaknya gitu loh ya jadi itu konsepnya begitu namun kenapa kita terpisah-pisah itu yang tadi Allah bilang sempat tadi ada narasi saya lupa ketikan atau suara tentang boleh terima misal itu betul itu konteks individu orang per orang traveler sedang pergi ke Maroko paman siapa saya ingin lagi paman Fendi memang sudah bernam di bawah gereja kristian katolik gereja kristian katolik Roma Ritur Satin yang di Indonesia lagi dapat tugas dua tahun di Maroko depan matanya cuma ada cuma yang katolik Bicentin caranya ya tentu dengan administrasi kulunun kata-kata orang ya cerita saja sama pastor peroki saya orang dari luar datang gini-gini sebetulnya saya Ritur Satin apa segala boleh ya nanti pasti boleh itu jadi keliru maka itu saya pernah di satu ruangan komentar tahun lalu itu karena hostnya tidak memahami tentang teologi dan tentang ajaran agama malah suara-suara yang keliru tentang iman katolik Roma malah itu yang diberikan kesempatan dengan waktu itulah problemnya bagi seorang youtuber ini bapak dua ibu dua dengar seorang youtuber yang tidak menguasai bidangnya akan meracuni para penontonnya ya jangan lupa kenapa karena hostnya kan gak tahu juga narasi-narasi mana yang benar mana yang enggak asal asyik didengar di telinga disuruh-perusin aja sejam dua jam tiga jam ngomong padahal itu keliru total menyesatkan iman kalau saya boleh pinjam ranahnya paman de gea ini orang katolik Roma hati-hati di kalangan paman de gea kalau sampai terjadi semacam itu youtuber-youtuber itu telah meracuni masyarakat katolik Roma Indonesia sendiri sebetulnya karena seorang youtuber dalam konteks agamanya kristennya paman saya pinjam pinjam lagi de gea kalau husna tidak mahir ya tidak mahir mengendalikan acaranya kenapa gak mahir mahirnya jagonya cuma mainan internetnya namun kan ilmunya gak punya dia berikan kesempatan waktu berjam-jam berminggu-minggu untuk komentar-komentar di ruang yang sudah dibangun kesannya adalah dia adalah seorang katolik X begitu saya gak tahu katolik apa kan ditonton dia memberikan dia cekokin tontonan-tontonan keliru dan mengatasnamakan kristen katolik Roma Indonesia ya itu saya cuma teman ngobrol disini saya gak peduli siapa-siapa om itu jadi itu yang saya narasikan pada malam hari ini terima kasih para ketik-ketik semuanya hamba Tuhan disini untuk closing statement saya gak bisa kontrol lagi sementara ini karena host gratis ya ini bukan host bayaran ini jadi dia main main tidur aja lagi main apa lu tinggalin aku nyimak tadi paman itu tentang itu kan apa namanya yang di Holy Circle itu kan ada paman juga pernah kasih tau itu kan ada Brolmang between Greek sama Armenian itu kan paman jadi mustahil nanti kalau kepamu gereja karismatik punya altar disitu mustahil gereja mormon punya altar disitu buat liturgi itu memang itu mas resiko sampai pukul-pukulan juga sampai ada polisi yang lorai gitu loh polisi sama gereja apostol kenapa karena begini loh kita harus jujur mau termasuk di klerus klergi atau agamawan tau gak apa dan kita harus jujur pada diri kita kita kan dalam hati kecil kan kita juga mau inginkan saya yang paling akrab dengan Yesus jangan lupa itu manusiawi kan saya lah yang paling akrab dari Yesus daripada lu kan begitu om wajar om dan itu memang harus begitu itu namanya berlomba-lomba kan gitu loh ya tapi kalau itu maksudnya itu aku tau maksudnya itu kalau dijadikan konten bagus juga gitu paman ada yang gak berani kayak gitu kan apa-apa gak kalau dijadikan konten dia akan jadi konten itu gimana itu paman kan belum ada itu paman yang mau musik-musik hal itu susah nanti akhirnya jadi salah paham ini aja kalau viral sih viral tapi nanti takutnya salah pahamnya itu paman ini aja sudah sulit tau ngomong karena gini loh banyak sekali kosa kata yang ditabuhkan di negeri ini seperti duniawi rohani apa segala nanti pasti salah makna benom salah makna nanti kita sebut tradisi suci salah paham lagi kita sebut nanti dogma ah lu ngapain dogma dokter itu kan gereja lu kan dicocok hidung lu kan dinasti lu kan capek itu-itu saja iya tuh iya jadi itu penasaran juga kita mengucap iya aku sendiri pribadi dari tadi ngocah-ngoceng pake papan tulip itu pilih-pilih kosa kata lu lu iya dong kalau aku terucap apa tradisi suci mulut aku ngucap langsung nanti penonton langsung ah dia mah ini yang orang-orang ini ini acap ya paman au belum gahol itu tadi belum nyebut nama juga gitu yang mana yang dimaksud gitu kan jangan bosen oke baik sorry itu para kata-kata aku gak bisa baca ya nanti kapan-kapan aku beri tunjuk tapi udah tau ya ini papan tulis ada jarak ini itu hp kamera atwan di atas AO aku gak bisa baca dong begitu karena komputer di depan AO sudah mati ya sudah sudah kepanasan gitu dari tadi klik-klik gak mau ya jadi sia-sia juga di anak kronisem jadi host tadi kan AO kasih yang kendali anak kronisem supaya anak kronisem yang berat namun ternyata laptop au juga buat nonton aja berat rupanya oke terima kasih silahkan closing statement tolong saya lemparkan lagi anak kronisem aku gak bisa kontrol apa-apa disini ya silahkan ke paman kia dulu ya silahkan paman kia ya baik saudara-saudariku sangat keren ya penjelasan paman AO kalau saya tadi mengatakan bahwa paman AO penyembah spidol saya ngakak disini kalau gitu habis acara saya mau baca-baca dulu deh kalau gitu nanti habis acara saya harus baca nanti saya jauh besok-besok oke oke lanjut-lanjut oke jadi gini ya tadi paman AO menyebutkan ya kurang lebih dalam gereja ortodoks memang mereka meyakini tujuh konsili dan jangan salah tadi sudah diceritakan bahwa jangankan tujuh konsili ada pihak yang hanya tiga konsili saja sudah sudah get out gitu ya nah tetapi tadi diceritakan ya ada badan gitu ya ada ada hal terpenting selain apa yang kita ceritakan tadi bahwa ingat Bapak Ibu bagi orang yang selalu mengatakan mereka anti dari tradisi suci tradisi suci itu adalah salah satunya konsili makanya kebiasaan gereja apostolik itu menyelesaikan masalah entah itu muncul aliran sesat muncul aliran yang naik turun surga bahkan mengaku sebagai roh kudus yaitu di jaman munculnya ajaran montanisme atau muncul ajaran doketisme atau ajaran manicheisme banyak hal reaksi yang dilakukan tapi bukan digerakkan oleh perorangan melainkan dalam konsep konsili dan di dalam konsep konsili itu ada kolegialitas jadi tidak seperti yang terjadi dengan youtuber-youtuber yang muncul karena ketak-ketik eh salah karena perpecahan yang kemudian mendirikan pemahaman-pemahaman baru mereka sesuai dengan kehendak pribadi saja untuk membuat sebuah kesimpulan terhadap suatu ajaran yang harus kita tanamkan bahwa di dalam konsep apostolik segala sesuatu masalah tertentu muncul aliran sesat ya itu harus diselesaikan dengan konsili dan kita lihat tadi sampai di konsili efesus ada pihak-pihak yang tidak setuju tapi di kemudian hari menyadari bahwa ketidaksetujuan waktu itu itu adalah kesalahpahaman dan waktu akan menjawabnya seperti juga yang terjadi dengan persatuan kita yang sedang kita bangun yang disampaikan di dalam dokumen konsili fatikan kedua yang berbicara dengan saudara-saudara dekat kita yaitu siapa pihak-pihak saudara kita yang apostolik mereka disebutkan dalam dokumen agenda kerja bapak paus itulah salah satu agenda kerja dari fatikan yaitu bapak paus kan kerja sana kerja sini ketemuin sana ketemuin sini kan bukan demikian om de geas silahkan sangat jelas paman dan ingat bapak ibu yang saya tekankan disini dalam dokumen konsili fatikan kedua dalam penyebutan saudara kita gereja apostoli itu berbeda penyebutannya dengan gereja non-apostoli berbeda penyebutannya yang satu dibaca sebagai komunitas gerejawi yang satu berbeda penyebutannya nah ini kita harus tahu ini karena apa kita itu sedang membangun sedang melakukan dialog sedang mewujudkan apa yang didoakan oleh kristus selalu kembali ke situ dan apa yang kita yakini di dalam syahadat Nikea Konstantinopel nah nanti nanti kita bisa melihat dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh paus kita saat ini dan juga pemimpin-pemimpin gereja apostolik saat ini meskipun paman A.O pasti tahu ketika paus Franciscus datang ke Yunani ada seorang yang mengatakan hal-hal buruk ya di tengah-tengah pertemuan itu ada seorang entah dia itu pastor atau dia saling ajakan pribadi ya ajakan pribadi dia berteriak paus heresi katanya nah ini Bapak Ibu bukan menjadi itu perilaku perilaku pribadi-pribadi itu ya pribadi bukan ortodoks di Yunani yang atas nama gerejanya mengatakan kita adalah heresi tapi pribadi-pribadi tetapi apakah itu menghalangi sabda Tuhan Yesus supaya kita bersatu saya kira tidak makanya juga saya sangat menyayangkan ini paman A.O ini sekaligus juga gundah bulana saya ini saya sampaikan di sini mohon ya saya anggap Bapak lah ya Bapak Rohani dalam konteks tertentu Bapak Bambang Mursena Bapak Romo Daniel Biantoro mohonlah juga di dalam penyampaian-penyampaian keimanan ortodoks itu harus share karena saya menonton pembahasan purgatorium dan disana dikatakan wah ini dogma yang dibuat diambil dari kitab apa namanya yang dikatakan Deuterokanonika yang bagi kami ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber dari ajaran atau buku seharusnya ya penyampaiannya mengatakan bahwa kami memakai istilah lain tidak seperti istilah di dalam gereja katolik dari situ orang bisa paham oh begitu tapi tidak tidak menyampaikan sesuatu seolah-olah yang diakini katolik ini wah ini buruk banget ini harus ditolak nah ini undek-undek saya ini jadi kehadiran ortodoks di Indonesia dalam konteks pribadi saya saya menyambut baik tetapi tolong narasi-narasi yang disampaikan itu jangan seolah-olah saya balik omongan Paman DS tadi justru yang seolah-olah satu-satunya gereja yang benar itu adalah ortodoks itu yang sering disampaikan oleh Romo Daniel Bambang Biantoro jangan salah seolah-olah katolik itu adalah heresi jangan salah itu yang disampaikan justru ini terbalik omongan ini saya tonton dalam komunitas protestan dia menyampaikan suatu suatu ajaran nah itu kan gereja gereja yang benar-benar original itu kan ortodoks yang lain itu kan baru muncul kemudian yang lain itu kan heresi ini ini saya menyaksikan videonya dan di dalam room itu yang dia ajari adalah pihak saudara kita dari protestan waduh ini justru melemparkan api dan api itu dilemparkan lagi nah ini bahaya ini nah sehingga di channel saya paman A.O mohon maaf kalau saya menyinggung-nyinggung Romo Daniel Bambang Biantoro saya mengatakan tunggu dulu kalau Anda mengatakan ortodoks paling awal mari kita duduk dulu nih seperti tadi saya jelaskan di dalam sejarah ada berapa pusat gereja harus kita ngomong seperti itu dulu jangan langsung mengatakan kamilah yang paling awal yang lain itu kemudian apalagi di dalam obrolan dokter Bambang Nursena yang saya tanggapi di channel saya ketika ada seorang penganut non-katolik dia mengatakan kalau begitu katolik itu ada kemudian ya katolik dan protestan itu ada kemudian nah ini kan ngelih sekali pengajaran kalau ini diiyakan karena akan mempengaruhi waduh ada yang ngorok ya bener ya mempengaruhi pemahaman kekristenan di Indonesia dimana plus 62 itu seringkali malas baca banyak ngomong seperti DGS Oficial ini juga kadang-kadang tapi itu yang mau saya sampaikan karena apa kalau terus dilakukan seperti itu mohon maaf kepada paman AO kalau saya singgung ortodoks di channel saya karena saya harus menetralisir itu supaya jangan justru itu memberikan benih-benih tertentu kepada pihak-pihak non-katolik untuk menyerang katolik yang sering terjadi itu itu juga yang saya tanggapi terkait dokter Bambang Nursena terkait Romo Daniel Bambang Biantoro di berbagai video saya ada tanggapan saya yang mendiskreditkan kekatolikan waduh ini mengerikan sekali pihak-pihak yang di sana mereka mewujudkan persatuan yang datang ke Indonesia membawa bara api ya kalau mencari umat pakailah cara-cara intelektual bukan cara-cara jalanan itu pesan saya terima kasih paman AO nanti keras lagi omongan saya ya itu benar memang tampilan-tampilan performa pribadi-pribadi itu saya sebetulnya masuk omongan saya tentang tidak bisa membawakan diri di dunia publik yaitu youtube itu yang selalu katakan awas di dalam dunia dunia nyata karakteristik kita tabiat kita dan lain-lain di dalam dunia nyata tidak bisa di plug play langsung di hadir di dalam dunia publik yaitu dunia youtube dunia recording direkam dan lain-lain sebagainya akhirnya dampaknya seperti ini maka orang kayak AO yang seorang apostolik ini memang jadi repot oleh karena itu AO dengan tegas mengatakan AO adalah pelopor untuk memasukkan mendukung mendorong bahkan memberikan atis petunjuk bagaimana caranya untuk menghadirkan seluruh gereja apostolik di dunia ini untuk hadir seperti yang saya pinjam pakai bahasanya Om De Geas menekralisir dan lain-lain sebagainya itu maksudnya termasuk protestan ori karena kalau tidak perdebatan akan panjang jadi bagi para penonton yuk kita dukung memang harus langkah-langkahnya sangat-sangat banyak yaitu mendirikan wadah wadah supaya websitenya resmi segalanya resmi supaya dapat bergaul dengan gereja-gereja di dunia lainnya dan kita undang kita bujuk bahkan untuk hadir ke Indonesia untuk menjadi varian-varian yang sama seperti di negara lain yang sesuai dengan petunjuk dari Fatikan Fatikan telah menaungi 23 jenis varian ritus daripada gereja katolik Roma itu saya tahu ada perdebatan bahkan saya ditelepon agak panjang berjam-jam tentang sebetulnya nama gereja itu apa sebetulnya saya sudah jawab kemarin di ruang YouTube The Geas Official namun memang sulit bagi orang yang katakanlah ya sekarang puji Tuhan ya sekarang ada Google tidak perlu pergi ke perpustakaan atau ke toko kan Aos sudah jawab sebetulnya nama official namanya atau nama yang terregisternya itu nanti pereksa sendiri Aos tidak pernah berpendapat Aos cuma kasih nge tuh liat tuh baca tuh ini tuh Aos cuma nyusun puzzle masalah detailnya silahkan gali jadi artinya kenapa di negeri Indonesia memang miskin pengalaman miskin wawasan tidak cukup ternyata nonton YouTube itu harus hadir secara semua orang Indonesia ini sifatnya sifat Santo Thomas pengen jamah langsung pengen lihat langsung jadi tidak puas melihat apa YouTube nya gereja katolik Roma yang bisantin gereja katolik Roma yang Ukraine yang apa itu semua jadi mesti hadir termasuk yang protesan Ori mesti hadir karena untuk apa saya yang jamin gereja protesan Ori hadir secara fisik karena kita mempunyai sifat murid Rasul Thomas yang dimana mesti jamah sendiri pegang sendiri lihat sendiri saya yang jamin akan berhenti siapapun YouTuber nya siapapun orangnya dalam kehidupan real atau kehidupan virtual mengatasnamakan saya orang protesan saya menolak patung anda akan malu besok karena gereja gereja protesan Ori akan hadir dengan patung-patungnya ya tentu saya sudah terangkan sering diposisikan dimana itu memang berbeda namun tidak apa-apa namun tidak pernah menarasikan penghinaan atau mengklaim atau apa itu namanya menuding bahwa itu sesat ya karena gereja protesan Ori tidak pernah mempermasalahkan dalam konteks patung itu statu itu ikon itu bahwa suatu hal yang sesat tidak ya meskipun nanti jatuhnya di dalam gereja protesan Ori itu hanya adalah barang-barang gereja namun di dalam gereja apostolik itu adalah benda-benda kudus gitu loh ya jadi disitu memang ada perbedaannya namun tidak pernah digolongkan itu sesat itu ngawur itu apa tidak jadi upaya kita bagi bapak dua ibu dua para penonton coba siapa yang berpotensi siapa yang memang senang berorganisasi yuk kita bergabung siapapun itu ya apalagi gereja-gereja apostolik ya seperti yang kita sudah ketahui ada katolik bisantin ada apa semua silahkan kontak aja ya kontak diantara kita sini yuk kita ngobrol kita mempunyai cita-cita sama yaitu hadirkan secara fisik gereja-gereja yang ada yang dimana yang sudah dinaungi bahkan oleh fatikan pertanyaannya kan bosan kan dengar awananya kok gak hadir sih di Indonesia siapa yang bisa jawab gak ada jangan sampai keluar bahasa bercanda jangan sampai negeri ini lebih hebat lebih ngerti daripada fatikan ya jadi sebelum di tech talk sama yang lain atau mau closing statement kita sudah cukup lama saya sudah baca tadi ada paman rianto amerika saya minta tolong dong sharing dulu sebentar di string saya tahu kita sudah sering ngobrol akan hal itu buktikan dulu gereja katolik romar itu selatin di amerika itu ada pastor yang nikah gak usah dengar dari mulut tau autukang bohong ini tapi buktikan dulu di amerika itu kuskupan kuskupan sah resmi apa legal daripada padigang karena itu ada kontekstual namanya gitu loh kebutuhan dorongan dari bawah namanya umatnya mendorong karena kebutuhan kekurangan clear namun nanti tentu ada koridor-koridornya bagi pastor yang berkeluarga itu dan dengan ada syarat-syaratnya aku pengen banget dengar langsung dari paman rianto pembuktian ini karena aku selama ini dianggap aku so tahu atau apa tapi kadang-kadang ya aku males juga gitu nanggapin yang kayak begitu namun mumpung ada pembuktian nggak tahu ini pembuktian masih nongol lagi nggak atur saya nggak tahu dah di negeri jam berapa sekarang suatu hari ya suatu kurangi 12 jam dikurangi 12 jam oke suatu hari karena di di dalam room youtube awal juga ada ada apa ada ada youtuber apa paman degeas suatu hari ingatin itu pembuktian pembuktian sharing dong gitu loh untuk menceritakan tentang keadaan kuskupan kuskupan katolik Roma di Amerika bahwa ada peluang itu ada pintu itu jadi saya suatu hari memang saya mau sharingkan tentang bagi orang-orang yang beriman secara katolik Roma atau yang di Indonesia lebih dilengkapi lagi dengan nama rejus latin sebetulnya ada peluang-peluang itu menjadi jajaran agama namun namun memang kalau mau ditanya emang ada di Indonesia saya jawab aja Indonesia tidak mensajikannya itu pertanyaannya apakah di negara lain ada ada berarti beda sama Fatih Kandung ya enggak lah kan agamanya kan agama internasional ah alasan ini ah sudah malas malas alasan itu suatu hari nanti ini mau ditanggapin enggak ini paman jangan blunder melebihi KWI dan KWI itu apa sih BIMAS 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 Kristen Katolik itu apa sih itu organisasi pemerintahan tidak ada KWI terus berhenti gereja katolik itu maksudnya paman bayu tolong searching dulu pada saat ini saya buktikan langsung ya pada saat Bapak Abdurrahman Wahid Presiden pernah mempunyai niat untuk menutup dalam kabinetnya tidak ada kementerian agama paman bayu bicaksono tolong google ya orang gaptek ya patokannya adalah Presiden Gusdo itu pembuktian sebetulnya pernah lagi dari zaman Bung Karno sebetulnya ya karena itu adalah konteks parlemen dalam bentuk pemerintahan Indonesia kementerian kementerian apapun itu zaman Pak Harto itu banyak likidasi itu ya Departemen Perindustrian pernah digabung jadi Departemen Perdagangan jadi satu Presiden Gusdur pernah mau menghapus itu kementerian agama terus dosa kementerian agama itu ya enggak orang itu sistem pemerintahan AOP pakai bahasa ini ya AOP pakai bahasa umum ya tapi jangan maknai ya itu kan urusan duniawi nah gitu loh itu candanya habis mau pakai bahasa apa lagi nanti mulut AOP nyebut duniawi nanti langsung dikelirukan maknai seolah-olah makna yang sering beredar artian duniawi enggak lah ya gitu loh aduh sudah bertahun-tahun saya narasikan ini Paman Bayu Wicaksono analis opinion sudah berkecimpung di bidang kegerejaan di bidang keagamaan dari tahun 1991 ini bukan barang baru pembahasan ini untuk sorry ya ada aturannya dari siapa saya kirim Bayu Wicaksono agamanya apa saya kirim ke luar negeri saya jadikan klerus klerus katolik latin saya jadikan nanti di Filipina atau di Itali sekalian saya yang bicara sama Bapak Uskup di Itali nanti Bayu Wicaksono pulang ke sini namanya pastor Bayu Wicaksono dari Itali kota Turin sedang bermisionari ke Indonesia itu posisinya paham gak ah katolik bagus Bapak Bayu punya istri tolong jawab Bapak Bayu punya istri Wicaksono saya kirim ke Amerika maksudnya kirim bukan duit orang miskin aku kan berikan petunjuk kau paparkan saya berkeluarga Pak cakep Bapak Bayu Wicaksono cakep Bapak Bayu Wicaksono bisa menjadi bukti kalau pernah mempunyai cita-cita dan angan-angan waktu remaja dulu saya tahu kalau di dalam konteks negara Republik Indonesia tidak ada pintunya namun sekarang dunia terbuka dan mengerti tata caranya Paman Bayu Wicaksono yang mempunyai anak istri dapat berkeluarga mau bukti kita tunggu Parianto kesaksian di Amerika jangan main-main dengan Parianto Parianto itu apa apa itu nyawanya mati di apa imannya itu tak tergoyahkan dengan Katolik Roma Ritus Latin namun beliau sedang mau diusulkan menjadi seorang pastor mempunyai anak istri ya jangan main-main dengan kekatolikannya Parianto Paman Bayu Wicaksono beliau bukan ECEC itu pengurus gereja itu Paman Rianto Amerika Pak buat blunder orang Katolik di Youtube orang Katolik Indonesia iya betul tolong ketik lagi Pak Pak Aho bikin blunder orang Katolik Indonesia iya betul saya jawab namun pada saat Pak Bayu Wicaksono mengatakan blunder orang Katolik Anda berbicara Katolik tingkat dunia kah kalau iya saya katakan Anda keliru namun kalau Anda katakan Katolik Indonesia saya jawab iya betul Aho bikin blunder ingat ya Paman Bayu Wicaksono memeluk iman tingkat dunia dan itu agamanya orang bukan agamanya etnis orang Nusantara jangan lupa Pak Aho jangan buat narasi sembarangan betul jangan buat narasi sembarangan kalau mengatasnamakan Katolik titik betul ya karena di Youtube channel Aho ini menyuarakan tentang Katolik wajah Katolik dunia ya asudah capek Paman Bayu saya orang tuwir saya 32 tahun ngobrolin masalah tentang gereja di dunia sorry habis waktu kita ya mungkin jangan makan tau Anda Paman Aho mungkin bisa di invite ke grup Aho itu kan ada ada asudah capek bukan apa-apa begini loh ya gini ya konteks kegerejaan dunia konteks kekristianan dunia itu kajiannya dibutuhkan 7 tahun tiba-tiba kita ngobrol 2 menit langsung bisa paham beda tipis sama malaikat itu namanya kita cuma ngobrol modal sejam bisa paham orang yang bisa mengerti 7 tahun gitu loh ya kasihan saya melihat pengguna nama Bayu Spasi Wicak Solo ya mungkin ayo kita buktikan dulu ya ayo kita buktikan dulu nanti tonton lagi Aho bernarasi mulut Aho nanti tolong nge-Google sendiri kalau HP-nya punya Google ya ketik saja dulu seluruh keusupan di dunia ini merujuk ke Fatikan News itu aja dulu dan buktikan kepada kita semua supaya nggak salah paham para penonton di Aho buktikan yang bernama Bayu Wicak Solo di HP-nya besok sudah klik apa namanya itu klik apa itu namanya subscribe ya subscribe seluruh ritus yang sesuai dengan Fatikan News ya saya bertaruh anda tidak tahu saya bertaruh anda tidak penonton Fatikan News 3 detik 1 hari selama 3 tahun Pak Man Pak Man ketika Pak Man ngomong untuk searching-searching ini dilaksanakan atau nggak itu kan masalah nggak ada itu nggak ada mendingan kita nonton-nonton youtuber yang debat-debat kan iya maksudnya kalau cuma ditanggapin langsung kemudian tidak dicari sendiri kan juga percuma juga gitu loh Pak Man coba Pak Man Bayu Wicak Solo katolikan saya tanya dulu hari ini kepala berita rom report apa nggak tahu sudah capek udah capek-capek oke terima kasih Pak Man Bayu pernah menonton disini dan saya cuma mau menjawab mustahil mengerti kajian 7 tahun hanya dengan modal 7 menit cakep silahkan yang lainnya sambil kita tutup Pak Man aku itu pengen tadi loh jadi Pak Man A.O itu apa jarinya bisa ngeluarin tinta gitu Pak Man tadi siapa itu si ada tadi yang yang ngeluarin tinta jarinya Pak Man A.O lupa bentar aku lihat om A.O katanya jari-jari om A.O bisa menggantikan spidol mengeluarkan tinta tapi Pak Man A.O itu sejenis squid atau cumi-cumi ya Pak Man iya cumi-cumi kan bisa mengeluarkan tinta kan gitu loh iya iya Pak Man A.O ini spiderman bukan spidolman dia menjaring jiwa dengan net bukan dengan pakai pancingan itu ya Pak Man menjaring bukan memancing silahkan yang lain ya terima kasih atas ketikannya ambatuan titisan terima kasih ketikannya ambatuan titisan jadi itu konteksnya nanti ada semacam A.O nanti nyebut level apa keterbatasan jadi level titubahasa ya itu status kepastorannya ya untuk wilayahnya saja itu nanti konteksnya di situ ya gitu saja oke terima kasih untuk semuanya siapa yang mau closing statement dari Om Petruk kah atau Pak Man Dewey kah kita mau tutup dulu siapa gak ada lagi kah ini ini gara-gara Pak Rianto ini Pak Rianto masih ada satu slot lagi Pak Man Deantol gitu enggak kita-kita minta dulu itu keterangannya tentang tidak mau bicara ini kah siapa paman-paman yang lain tidak mau bicara iya maka itu kita tanya dulu ini closing statement ini lanjut-lanjut tanggung nih Paman Dewey Paman Dewey diopon mic gak dia tadi open mic kayaknya dia iya halo paman Dewey wih cakep bayu bicak sonor dia bilang saya tahu soal Ritus Timur bapak-bapak yang di live chat Ritus Timur kayak apaan sudah bisa bedain belum Katolik Timur dengan Ortodoks sudah bisa bedain belum dalam tempo 2 menit capek wah itu sudah jadi paman itu kan wah itu yang apostolik apa jadi gak dengerin gitu atau mungkin baru debat 5 menit ini dia ketanggep bahasa ketanggep bahasa ilmunya ilmunya mainan google tidur-tiduran doang posisi di Katolik atau Ortodoks atau Katolik Ritus Timur atau komunitas Ritus Timur gak jelas saya bertanya ngerti apostolik enggak jawab bisa enggak orang-orang Katolik Roma masuk ngikut Misa di Katolik Bisantin bisa enggak jawab sekarang bagaimana caranya bisa enggak ngerti enggak tujuh sakramen itu apa ada apa disitu ada krisma enggak disitu saya yang terangin dari tadi eh saya nyesel kasih ilmu gratis sorry ngerti enggak tujuh sakramen itu apa ngerti enggak saya enggak saya enggak saya enggak tiduran lo yang ngerti enggak ya coba terangin dulu manfaatnya manfaatnya tujuh sakramen itu apa ngerti enggak bayi mau kekarismatik jawab dulu bayi ayo bayi terangkan dulu orang-orang Katolik cerai terus mau kawin lagi bisa enggak di gereja Katolik coba jawab dulu bisa enggak bayi orang Katolik cerai terus kawin lagi tetap beriman Katolik coba jawab bisa enggak habis itu terangkan bagaimana caranya aduh dia-dia enggak bisa jawab tapi jawabannya kayak gini dia berputar-putar gini ya gini ya sorry ya saya agak serius sekarang Pak Bayu Wicaksono sudah banyak ketikan saya pinjam nama anda sampai kiamat akan saya bawa contoh-contoh orang Katolik Tolol saya akan screenshot semua karena untuk menjadi percontohan para penonton lainnya jangan contoh Bayu Wicaksono mengaku iman-iman Katolik namun Tolol saya pinjam namamu sampai kiamat akan saya bawa menjadi narasi tipologi Anda tidak kenal sifat analis opinion ya sifat analis opinion adalah tidak pernah membawa bukti sendiri namun dari bukti lapangan contohnya apa Bayu Wicaksono agama Kristen Katolik Roma Tolol dan Anda saya pakai terus nama Anda menjadi percontohan orang Katolik Tolol ya ya itu si Paman ya mungkin Paman ya mungkin Paman apaan sih udah-udah udah ngelantur ya oke-oke sorry itu itu kesalahan apa logika apa itu Paman Kias itu saya tanya Bayu Wicaksono kan orang Katolik nih paham katanya Merti Katolik Timur apa saya tanya ada orang Indonesia yang agamanya Kristen Katolik Roma di Indonesia cerai terus kawin lagi namun tetap dia Katolik jawab bisa nggak itu Paman jawabannya Paman yang terakhir itu di Katolik itu tidak ada percaraan apret lah nonton film Itali nonton film berhasil nonton film Spanyol nggak udah lah novela ya udah udah malas itu ya malas ngobrol jadi tolol kita sering-sering main ke Itali ya terima kasih ya kalau nonton novela paham ya malas kita nonton dia terima kasih Bayu Wicaksono saya mohon gini profile Anda saya menjadi tipologi percontohan seorang Indonesia yang mengaku-ngaku beragama Kristen Katolik latin Indonesia sebagai yang tolol supaya saya buktikan kepada orang-orang jangan contoh profile saya tidak pernah bicara pribadi real saya berbicara profile ya gitu loh maksud kemurahan rohani nggak ada murah mahal murah mahal nggak ada saya nggak ngerti kemurahan nggak ngerti saya saya ngertinya cuma dejur orang cerai dan orang kawin lagi tetap di iman Katolik Roma itu aduh ini gimana ini masih lanjut nggak saya tolong iya betul 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 saya pakai nama profile saya tidak pernah ada urusan Anda manusia atau bukan saya tidak tahu bisa saja Anda robot bisa saja Anda aplikasi jangan stupid nonton video youtube harus ngerti dulu main di dunia nyata dan main di dunia virtual kita berbicara tentang apa yang ditayang Anda mentayangkan komentar Anda saya tidak peduli bayu itu manusia atau bukan saya tidak peduli yang saya pedulikan adalah Anda nama profile bernama bayu spasi bijaksono mengketak ketik ketak ketik dengan tolol gitu saja oke slow on ao misteria slow tidak bisa slow karena ini sudah banyak delay ini komputernya delay lagi pindulnya habis tinta ya ini boleh ini ya kita kita pakai dulu yang menjadi logo contoh pertololan itu pengguna nama bayu spasi bijaksono mudah-mudahan Anda bukan orang Indonesia ya itu harapan saya ya pengguna nama bayu spasi bijaksono mudah-mudahan dapat diduga bukan orang Indonesia ya gitu loh oke ya betul betul silahkan komentar namun saya punya harapan mudah-mudahan dapat diduga pengguna nama bayu spasi bijaksono bukan orang Indonesia kenapa karena orang Indonesia tidak terlampau tolong ah terseram nih ya semua apa saya tahunya cuman itu profile youtube saya tidak peduli dengan suku saya tidak peduli dengan apa yang saya tahu adalah apa yang tertayang ngerti gak mainan virtual apa itu ya nah ini sudah-sudah mulai pada cemen semua ini oke-oke lah oke kita tutup dia gak mengerti mainan youtube itu dia gak ngerti mainan virtual gak ngerti dia sudah salah semua semua orang pengguna virtual itu suka baperan seolah-olah dunia virtual itu dunia nyata bukan gitu loh oke betul saya sangat berbahaya itu betul membingungkan orang katolik katolik mana katolik tingkat kecamatan tingkat kabupaten tingkat mana atau tingkat Eropa lumayan Eropa atau tingkat dunia oke terima kasih untuk semuanya kita sudah bosan meladeni profile bernama Bayu Wicaksono kita tidak tahu dia bisa saja dia robot kita tidak tahu dia cuma modal ngang-ngang-ngang doang kita bekerja keras disini duduk serius habisin biaya dia cuma modal mainan HP Cina doang saya yakin pabrik HP Cina yang sudah mendoakan siapa yang pakai produk HP saya jadi tol dan terjadilah itu roh kudus itu memberikan percontohan tipologi ada orang katolik ada orang Kristen katolik Roma tol terima kasih percontohan bagi para pemirsa jangan dicontoh ya bagi orang-orang yang beriman secara katolik Roma ya supaya tidak picik agama Kristen katolik Roma agama tingkat dunia yang telah disajikan oleh Vatikan News silahkan belajar dari top down dari atas ke bawah ya oke baik saya baca terakhir Dori Seragi awas gula darah naik bagaimana gula darah naik tadi sudah mau bikin sepidol darahnya jadiin sepidol oke tidak inomine 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 patris sebetulnya ini memang keliru bahasa Indonesia gak apa-apa menghakimi orang jangan lupa gak apa-apa namun yang tidak kita lakukan adalah mengadili itu berbeda gitu loh ini memang agak rumit ya tapi jangan pakai agak-agak rumit agak rumit ini Paman Rianto orang kita menarasinya juga dia memang ketak-ketik doang udah ada slotnya Paman aduh kapan-kapan gak mau ah sudah lah kita tidak usah doain Paman Rianto lagi proses mau jadi Klerus ini habisan mau suruh ya suruh-suruh kasih sharing pengalaman pengalaman tentang gereja di negeri sana gak mau klik stream ya dia Paman Rianto eh Bapak 2002 ini Paman dia lagi pantang pantang masuk stream nanti kalau udah jadi salah satu clergy disana baru masuk stream gitu gitu Paman ya Bayu Caksono apa sih ini ngerti gak ini youtuber ini youtuber waduh dia menghina sebagai youtuber ini youtuber canggih oke terima kasih terakhir kali terakhir kali kita panggil Paman Rianto sharing sedikit tentang di negeri sana sharing dulu bagaimana ini karena kita sudah banyak bicara ini dari-dari beberapa pihak oh itu itu si Wicaksono masuk itu bentar-bentarnya oke ya bentar bentar oke aduh di aduh Udi udah ketinggal enter aja masuk enggak dia tuh lupa enggak enggak dikirain Bayu Caksono dia lucu begitu tapi dia lupa saya kan juga punya hak disini dia lupa itu saya kan juga punya hak untuk menggunakan nama profile itu menjadi percontohan tolong kita harus fair jadi orang anda kata ketik anda meninggalkan jejak di youtube orang namun AO memanfaatkannya untuk positif kata ketik anda untuk menjadi percontohan dengarkan youtube AO mulai besok terima kasih AO punya percontohan manusia tolong yaitu profile itu saya punya hak saya punya hak juga menggunakan youtube.com namun anda menyalahgunakan hak anda mengkata ketik sembarangan tapi saya terima kasih sebagai percontohan tipologi pertololan ya oke baik terima kasih untuk semuanya saya sangat mengundang Pak Manrianto yang mau mencaringkan tentang bagaimana ini kebuskupan mana saja ini yang siap-siap yang melaksanakan keputusan Bapak Paus surat ya surat tentang dibisahkan bukan dibolehkan dibisahkan dalam konteks syarat-syarat tertentu yaitu lulus berkeluarga secara kontekstual oke itulah keadaan gereja-gereja apostolik yang dimana di youtube channel Aos selalu membawakan wajah-wajah gereja Kristen dunia dan wajah-wajah gereja dunia dan ini fakta ternyata banyak sekali di dalam ranah Kristen yang kadrum karena HP-nya nggak punya Google HP-nya nggak punya Google iya Pak Man kalau nggak ada Google-nya kan sulit itu mau ngertik-ngertik wakil Pak Cina harusnya gitu kan iya kan kwerti lagi Pak Man eh guru kaji eh sebetulnya kan kita juga nggak peduli kan dia ngaku-ngaku katolik kan belum tentu juga dia katolik betul nggak iya ini dunia virtual jangan salah ini dunia virtual iya oke baik terima kasih gimana ada narasi terakhir eh sebetulnya kita Pak Man G sebetulnya kita pengen dengar Om Rianto ya untuk bercerita keadaan iya tapi nggak mau dia ini dia pelit pelit info Pak Man Rianto pelit info kayak au iya nunggu sesuatu Pak Man Rianto Pak Man Rianto masih copy nggak masih dengar kan oke lah saya tahu lah mungkin lagi mengemudi atau apa Pak Man Rianto nyapa dulu masih ada nggak oke Pak Man Rianto ini kita lagi mencari kader-kader ya lagi mencari kader-kader di Indonesia ini untuk menjadi jajaran klerus karena mudah-mudahan ada pilihan para agamawan yang keluarga tidak masalah dan masih tetap bertahan di dalam konteks iman katolik Roma yang latin nggak masalah karena jawabannya ada di seluruh pelosok dunia ini ya Pak Man Rianto yuk kita ngobrol yuk di satu forum dengan Om De Geas dengan Om Paternus Tangguh saya sudah sampaikan juga dengan Om R.T dan lain-lain dan orang-orang yang berpotensi untuk menjadi jajaran klergi agamawan klerus di Indonesia ini untuk menjadi petarung-petarung untuk menghadapi dunia dunia kekristianan ini sudah berantakan di Indonesia jadi nanti kita carikan way out-nya jalan keluarnya tentu maksudnya jalan keluar itu tentang biaya tentang biaya karena di negara Amerika di sejumlah keuskupan katolik Roma itu memang menyelenggarakan bagi para umatnya untuk dipromosikan menjadi pastor setempat itu begitu ya jadi rekannya Parianto di Amerika seorang pastor yang berkeluarga itu rekannya Parianto Parianto itu pengurus gereja ya kalau gak salah dengar 15 tahun pengurus gereja itu Parianto dan Parianto saya bocorin ya Parianto sini ya adalah dorongan dari anggota gereja parokinya Parianto untuk Parianto diajukan menjadi jajaran cuman Parianto katanya lagi mikir-mikir ah gak bisa gitu pak kita sebagai ini para youtuber mendorong Parianto untuk segera diproses tapi Parianto punya alasan anakku belum mentas katanya aduh gak ngertilah istilah jawa belum mentas ya belum maksudnya belum bisa berdiri sendiri gitu mungkin kalau udah perlu keluarga itu mungkin bisa dicolne lah ya oke oke ya terima kasih ini udah kemalaman terima kasih paman real channel kapan bahas deki yang ngaku hamba Tuhan saya pastikan hamba Tuhan real channel hanya orang-orang yang mengetik inilah hamba Tuhan berarti deki itu bukan hamba Tuhan buktinya dia gak ada ketik dari tadi disini ya berarti yang dimaksud real channel itu deki yang pengguna nama deki itu bukan hamba Tuhan dimana buktinya gak ada yang ngetik disini karena semua yang ngetik disini wajib hamba Tuhan oke ya terima kasih untuk semuanya saya tunggu lagi narasi dari profile paman bagias silahkan silahkan ya baik saya closing ini ya paman ya yes oke baik mungkin saya tanggapi dari paman bayu wicaksono jadi begini paman bayu kita harus melihatnya itu secara holistik ya jadi pernyataan-pernyataan yang disampaikan di dalam channel ini itu kita harus lihat dalam berbagai sudut pandang kita tidak terpaku kepada satu sudut pandang nah itu sebabnya nama channel ini kan analis opinian jadi jika ada saya juga DGS official ada beberapa pendapat paman AO saya tidak setuju tapi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan masuk ke dalam channel ini justru saya hadir dalam channel ini ya yang keliru-keliru sedikit seperti tadi paman DS tadi itu saya luruskan tadi dikatakan kan ada pemaksaan kanon ada pemaksaan aturan ritus latin kepada ritus timur tidak ada yang diceritakan oleh paman AO terkait dengan KWI terkait dengan peraturan negara ini melihatnya dari sudut pandang yang lain bukan melihat dari sudut pandang seperti yang lazimnya memang kita harusnya berpikir juga jangan terlalu kaku dalam arti lazim-lazim aja gitu karena ada hal-hal juga ya harus kita pikirkan secara gila saya mau bilang aja seperti itu jadi tidak terkurung di dalam satu cara pandang kita harus lihat juga hal-hal dengan cara yang agak sedikit gila tanda tanda petik jadi begini yang diceritakan oleh paman AO yang selalu dikatakan menghadirkan menghadirkan gereja orijinal protestan orijinal kemudian kelompok yang lebih kurang lebih sama dengan apa yang hadir di Jerman yaitu misalnya protestan Jerman mereka tidak mau disebut protestan mereka maunya mereka luteran bahkan mereka mengatakan protestan itu bukan bagian dari kami kami terlepas dari itu dan protestan Jerman sorry saya jadi salah sebut luteran Jerman itu mereka membangun komunikasi dengan pihak kita orang katolik membangun dialog berbeda dengan protestan plus 62 gerejanya ada di kota Roma ya gerejanya ada di kota Roma berbeda nah konteks yang dimaksud paman AO disini kenapa kenapa ada pemikiran tadi menghadirkan menghadirkan tanpa harus menyebutkan prosedur prosedur apa maksudnya adalah untuk menjadi penyeimbang terhadap kelompok yang selama ini selalu memberi narasi contohnya mereka anti patung padahal di gereja luteran Jerman itu ada patung bahkan patung Bunda Maria ada bahkan mereka punya biara bahkan mereka memakai jubah seperti gereja katolik seperti stola seperti jubah yang dipakai oleh orang-orang katolik pemimpin-pemimpin katolik yaitu pastor katolik nah tujuan apa yang disampaikan oleh paman AO adalah supaya kelompok-kelompok tadi itu yang merasa mereka itu sudah anti patung anti bunda Maria itu kemudian berpikir bahwa ternyata yang kami ajarkan selama ini sudah ngaur karena luteran menghormati bunda Maria meskipun dalam konteks yang terbatas tentunya tapi coba lihat kelompok tertentu yang sama sekali anti dengan bunda Maria anti dengan patung-patung anti dengan ikon-ikon nah tentu saja ya kehadirannya pasti ada prosedurnya gak mungkin paman AO disini menjelaskan nanti lewat ini lewat ini lewat ini bukan berarti melebihi KWI dan pemerintah tapi cara-cara yang dipikirkan paman AO adalah cara-cara tanda peti gila itu saja sebenarnya pemikirannya karena kita tidak selalu harus mengikuti hukum itu mentah-mentah sebenarnya juga dalam arti tertentu ini ya kita juga harus berpikir gila juga kalau saya dalam konteks tertentu di dalam kehidupan kita ini paman ada hal-hal tertentu yang kita tidak harus selalu mengaitkan dengan prosedur-prosedur tertentu yang gampang jangan bikin susah yang susah jangan dibuat gampang maksudnya adalah apa adanya kalau ada jalan di sebelah kanan kenapa harus memilih di sebelah kiri kalau harus kita melewati kanan dan mencapai tujuan yang baik kenapa gak di sebelah kanan jadi mari berpikir juga tidak selalu terkurung dalam patokan-patokan hukum-hukum tertentu itu maksud saya dalam arti di sini dalam konteks-konteks aturan-aturan yang diberikan oleh negara ada hal-hal juga yang sebenarnya banyak juga dilanggar maka tidak ada aturan itu kalau tidak ada pelanggaran sebenarnya kalau semua manusia tidak pernah melanggar tidak ada aturan kira-kira begitu pikiran gilanya tetapi esensi yang disampaikan paman AO itu bahwa dengan hadirnya kelompok-kelompok tanda petik original dari konteks non-apostolik itu bisa memberikan pemahaman yang benar kepada kekristenan plus 62 terkait plus 62 yang meyakini non-katolik non-apostolik maka memang kita harus melihat secara holistik dan juga intensi yang mau disampaikan oleh paman AO dalam konteks itu mungkin bagi saya saya tidak setuju bisa jadi tapi saya juga memberi statement dengan melihat konteks dan isi dari apa esensi yang disampaikan oleh paman AO esensinya kurang lebih yang saya sampaikan tadi kalau gereja ortodoks dari berbagai tempat saja bisa hadir di Indonesia melalui pintu protestan yaitu Bimas Kristen protestan ya pasti hal-hal yang lain pasti bisa masuk ya masa ortodoks GGOC bisa masuk memakai Bimas Kristen protestan bisa nah ini ini namanya pepatah yang mengatakan tak ada batang akar pun jadi kira-kira begitu untuk menghubungkan sesuatu itu tak ada batang akar pun jadi nah jadi paman saya memberi pemahaman saya sebagai orang katolik juga saya bisa bisa melihat hal terpenting dari pemikiran pemikiran paman AO ini ya pemikirannya lebih kepada bagaimana menghadirkan ini dan dengan demikian orang-orang yang tadi menuduh-nuduh apostolik ini itu sadar semua dan ngaku-ngaku protestan lagi gak ada itu wajah protestan asli seperti youtuber-youtuber protestan itu gak ada aslinya gak ada begitu protestan betul gak betul tidak ada wajah seperti itu protestan di luar negeri dan belum tentu yang mengaku protestan itu kata seorang imam yang saya tonton di channel suara siberia seorang sebuah channel imam katolik yang berkarya di siberia atau di daerah rusia itu dia wawancara dia wawancara seorang luteran dia mengatakan kami tidak terkait dengan yang mengaku-ngaku protestan karena kami mengakui ekaristi kami mengakui sakramen kami mengakui transubstansiasi meskipun tidak sepenuhi seperti katolik nah ini yang dimaksud jadi mari kita sedikit berwawasan lebih luas dan kemudian mari kita mengamalkan dokumen konsilifatikan kedua untuk kemudian dalam konteks tertentu masuk melalui pintu orang lain dengan demikian kita bisa memahami lebih luas yang dimaksud sehingga kita tidak kemudian muncul pemikiran-pemikiran negatif maka tadi saya sudah pesan kepada paman Aul ini terkait tadi Presbiter Daniel Bambang Biantoro kemudian dokter Bambang Nursena dalam penyampaian keimanan tolong betul kalau dekat dengan mereka bisa menyampaikan kepada mereka tolong dalam penyampaian penyampaian justru jangan menyampaikan sesuatu yang membuat kontraproduktif kenapa begitu karena profil youtube terbangun adalah beliau-beliau itu di dalam dunia nyata adalah agamawan juga kan itu profil ya kan kalau profilnya dia tidak mengusankan bahwa beliau-beliau itu adalah ya betul betul pengamalan dokumen konsilifatikan kedua juga tidak akan terjadi karena apa justru channel DGS ofisial sibuk menanggapi mereka dan akhirnya yang terjadi dia sedang membangun pemikiran kepada kaum-kaum non-katolik untuk enggan menjadi bersatu nah ini bahaya ini justru menyebarkan teologi perpecahan jadinya itu yang pesan saya saya ulangi lagi pada bagian ini terima kasih tadinya sudah mau tutup namun ada komentar yang menarik saya lupa tadi kalau gak salah Indomine mengenai kutukan penajisan atau apa yang tertulis ditabur Paman Indomine bukan yang ini kalau gak salah yang dibilang apakah ngomong kasar di Youtube Indomine mesti tahu dulu dunia virtual Indomine mau pilih suara keras Cacimaki atau Indomine mau mendengarkan suara lembut namun menghina Bun Maria itu banyak di Youtube suaranya kalem halus namun menghina iman Kristen itu hanya tiga gitu itu dunia virtual Indomine mesti pelajari dulu bukan begitu om de om de geas ya gitu loh iya jadi orang suka keliru dunia nyata kami semua paman de geas juga semua orang tahu kalau ngomong kasar keras ininya virtual dalam dunia nyata gak gitu kenapa harus begitu karena kita sadar ini dunia virtual masa narasi narasi yang tolol lebih keras dan lebih banyak di dunia virtual gak bisa kita yang isi mesti ini jalur youtube.com ya gitu paman Indomine ya sampaikan saja jawabannya tidak perlu mengatang-atang gak bisa paman Indomine tidak tahu dunia recording dunia rekaman faktanya apa jangan sampai karena ketikan dia saya harus tak down video saya enak aja loh gak bisa kenapa paman Indomine tidak menasihati ketak-ketik yang tolol coba pikiran nungka itu ya jangan diputar balik paman Indomine betul gak om de geas masa gara-gara ketak-ketik tolol kita hapus kita punya youtube kok kita yang dinasihatin nasihatin dong orang yang ketak-ketik tolol betul gak om de geas yes lanjut masa kita harus ngalah sama orang tolol gitu loh oke real channel jam 2.19 ya mengingat sekarang banyak orang yang tidak bisa nahan ah ini ngomong apa lagi enggak di channel ada-ada aja enggak itu ada aturannya kok baca sendiri nanti gitu oke sampai sekarang ini kenapa lagi narasi paman aw dari dulu sampai sekarang dari dulu sampai sekarang tentang bahasa bangsa Indonesia selalu mengutuki apakah itu baik saya agak kurang ngerti maksud aw tidak pernah mengutuki bangsa saya tidak tidak pernah kita joget sama lalu aduh ya ini kopirat kopirat dua udah aku pungkam aja lah ya keliru itu sorry hamba tuan indomine agak keliru mengetik ya oke kalau anak-anak masih kecil apa bisa paman ini kaitannya kemana hamba tuan kaitannya akan diajukan menjadi jajaran agamawankah ya bisa saja ada syaratnya aku gak mau aku gak mau kasih tau di publik nanti aja internal di WA enak aja ilmu gue sekarang jadi kesel gue iya itu ilmu aku bisa tau semuanya ini karena tahunan makan tahunan saya pinjem paman frendi ya saya pinjem paman frendi dengan ketikanya paman indomine ini ada yang benar ketikanya paman indomine baiknya awam katolik ini bagus bukan bukan yang itu bukan tidak harus dengan kata-kata bukan bukan yang itu ini ini jam 2.26 paman indomine bukan jam 2.66 terus bawahnya bayu jaksol ini benar ketikan dia 2.66 iya baiknya awam katolik menjalankan dan mengikuti mana ini delay enggak 22 berapa paman 226 226 jam 2 lewat 266 266 memang ada ya salah-salah ini bagus ini ketikanya ya bukan ah dibawahnya lagi terus 244 244 ini 266 yang ini 226 ya betul paman indomine ya ini bapak 2 ibu 2 lihat ya baiknya awam katolik menjalankan dan mengikuti para gembala sendiri bapak gereja katolik di paruki masing-masing itu betul pertanyaannya parokinya dimana kalau parokinya ada di itali emang apa salah kalau parokinya ada di spanyol apa salah kalau parokinya ada di Washington DC apa salah terus yang dimana wilayah tersebut parokinya yang dipimpin oleh bapak uskupnya memang mempunyai dan menjalankan sesuai dengan fatikan bahwa ada peluang untuk para calon-calon kader-kader klerus jadi artinya kenapa saya pinjam Joseph Rendy jadi korban lagi Joseph Rendy hari ini berangkat ke paruki di Amerika dan mendaftar sebagai anggota paruki di Amerika dan harus nurut dan taat kepada bapak gereja-bapak gerejanya yang di katolik paruki di Washington DC lalu kakak Joseph Rendy sebagai anggota gereja paruki di Amerika ada peluang untuk menjadi klerus pertanyaannya apa salahnya Joseph Rendy diajukan menjadi klerus di paruki Amerika setelah selesai tabisan kalau kekak lalu Joseph Rendy datang lagi ke Indonesia dengan utusan bahkan sebagai misionari dari paruki Amerika untuk misionari di Indonesia dimana salahnya ngerti gitu loh ini memang rumit ya Pak Mandagias ya Aho mesti terangin terlampau ya kita kan mengkaji ini kan tahunan Pak Mandagias Aho kan mengkaji tahunan bisa tiba-tiba hitung menit pada ngerti yang gak mungkin ini betul sebagai orang hirarkis yang hidup di dalam hirarkis harus taat kepada Bapak gereja katolik di paruki masing-masing pertanyaannya paruki mana gitu loh kalau parokinya ada di Spanyol apa salah Joseph Rendy pergi ke Spanyol terus daftar di situ apa salah dan taat Joseph Rendy dengan pastor paruki yang ada di Spanyol dan di paruki Spanyol ada pelayanan daripada anggota gereja paruki di Spanyol itu untuk diusulkan menjadi jajaran klerus yang berkeluarga dimana salahnya ini semua gara-gara ini Pak Mandrianto gak mau masuk sih Pak Mandrianto paling tahu semua ini masalah gitu loh Pak Mandrianto itu tinggal di Washington DC Pak Mandrianto sedang diusulkan oleh umatnya beliau seorang istri satu anak dua memang ada syaratnya nanti ya oke jadi buka wawasan Paman Paman Bayu Wicaksono kalau betul Katolik agamanya Paman Bayu Wicaksono bukan tingkat kecamatan bukan tingkat dunia Paman Indomine mengatakan baiknya awam Katolik menjalankan dan mengikuti Pak Gembala sendiri Bapak Gereja Katolik parokinya masing-masing kita semua aminkan dan benar pendapatnya lalu pertanyaannya paroki dimana di Singapur kah di Filipina kah apa salahnya Joseph Rendi adalah mendaftar menjadi anggota gereja paroki di Filipina dimana salahnya lalu di Filipina Bapak Uskupnya memang memberikan peluang kepada para awamnya yaitu anggota gerejanya yang dimana nyelip ada orang Indonesia namanya Joseph Rendi di Filipina di paroki Filipina lalu Bapak Uskupnya di negeri Filipina sana memang menyelenggarakan untuk usulan-usulan dari bawah ya usulan dari bawah bahwa ada kebutuhan umat Joseph Rendi anggota gereja paroki Filipina itu dia nyelip aja dia banyak temannya disana anggota gereja parokinya pada ngusulkan Joseph Rendi diusulkan jadi pastor ada istri padahal Joseph Rendi dimana salahnya gitu ya benar ya ketika paman inomine Patricia terima kasih mengingatkan kepada para penonton bahwa hidup harus hirarkis taat kepada Bapak Gembala gereja katolik di paroki masing-masing itu betul paroki masing-masing di seluruh peluang dunia betul kalau hal itu ada benarnya istilah harus optimis di channel oh kakak Mariyati kenapa ini kakak Mariyati channel Dubai apa betul Dubai aku mau nanya bang saya punya teman Kristen saya gak tau ya Kristen apa ya ini ketikannya begitu satu Ethiopia ini aduh ketikannya bikin pusing ah kakak yang mana yang mana paman munculnya keberapa 232 232 ah 230 bentar 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 hamba Tuhan ini hamba Tuhan Mariyati channel Dubai di 3530 20 ah itu adalah oh Mariyati channel di atasnya iya hamba Tuhan ini ini bagus ini ketikan kalau betul dari Dubai aku mau nanya bang saya punya teman Kristen saya gak ngerti ya ini karena gak lengkap gak apa-apa Kristen apa kita gak tahu satu Etopa mungkin maksudnya Etiopia dan dua orang Filipin yang Kristen Etiopia ada puasa ya itu kan gerejanya sendiri memang menjalankan ajaran gerejanya begitu keuskupan Etiopia begitu aku juga gak tahu Etiopia itu ada tiga ya Katolik Etiopia Ortodok Etiopia dan Etiopia itu sendiri bingung saya jawabnya ya tapi Kristen Filipin tidak ada puasanya loh iyalah orang beda keuskupan kok saya tanya sekarang itu maksudnya perlu diperjelas juga Kristen yang mana kan Paman bilang di Filipina ada yang Ori ada yang KW ada yang Sempalang juga pusing memang gak apa-apa kakak kakak betul tapi besok-besok ketik lagi agak dilengkapi supaya kita obrol ya ini sudah malam kakak Mariyati kalau saya jawab agak rumit mungkin kalau youtuber lain langsung jawab itu bagaimana caranya kita jawab hanya satu kosa kata Kristen Mormon juga Kristen ya gitu loh oke baik terima kasih kakak Mariyati besok tonton lagi ya biar ini biar makan paramek terima kasih kakak terima kasih kakak banyak jalan Roma banyak jalan di Roma katanya banyak jalan di Roma banyak Roma itu paman aku sebentar ya paman ya nambahin tentang si tadi ya siang orang di Dubai itu ya di Kristen itu yang di Filipina ini cerita nyata ini tentang petinju yang terkenal yang sekarang jadi politikus itu yang manipati itu kan memang dia aslinya kan Katolik Roma kan tapi sekarang dia berpindah jadi seorang pastor di gereja ya RT19 lah kira-kira gitu lah jadi gak bisa kalau ya 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 Amatwan Indomine jangkat lagi 233 ini kasihan ini kasihan dia-dia rupanya sudah sambil ngantuk-ngantuk tapi berpendapat opi opi ini analisa analisa opi ini artinya menghasilkan hipotesa tidak saya belum berhipotesa nanti belum bukan untuk memaki kalau masalah maki harus mengatai-ngatai harus ini dunia youtube dunia rekaman harus kita usir semua sampah-sampah di dunia internet itu harus iblis ya harus kita usir hipotesa hasil dari hasil analisa bukan pengajaran resmi katolik dari tadi kita sudah 4 jam gak pernah ada ajaran katolik yang kita sampaikan disini kita hanya bercerita tentang jenis-jenis bentuk-bentuk gereja-gereja katolik roma yang ada di dunia seperti tadi kan kita undang yang dari washington kita minta ceritanya tentang bagaimana kegiatan gereja katolik roma yang ada di washington dc kita gak ada pengajaran disini salah paman inomine kita hanya bercerita keuskupan sana demikian keuskupan disitu demikian kita tidak pernah mengajarkan apapun disini kita menyusun puzzle oke silahkan ya ini terakhir ya pembayu mungkin baru nonton ya mungkin ya kita teknik ya tolong dimaklumi ya ya oke paman inomine tadi menasehati AO dan AO katakan terima kasih pertanyaannya dari tadi saya tungguin ketikanya paman inomine tidak pernah menasehati pengketak ketik yang lainnya anda tidak fair anda boceng di orangnya ya ingat itu ya AO paling alergi sama orang bocengli paham gak maksudnya dari tadi saya tungguin inomine mengetik dan menasehati analis opinion dan saya terima permasalahannya inomine dari satu huruf pun tidak pernah mengetik untuk menasehati profile yang bernama Bayu Bicaksono artinya apa anda pribadi yang bocengli ya ingat itu sorry saya jadi harus clearkan dulu diri anda siapa diri anda orangnya gak fair diri anda orangnya bocengli gak cengli ngerti gak gak cengli apa itu bahasa ya cipta teknik lucu ya paman inomine menasehati analis opinion supaya kalau berbicara jangan gini gini saya terima lalu jangan ketik dengan ketololannya Bayu Bicaksono nama profile jendak peduli duniannya tamu tidak dinasehati oleh inomine artinya inomine itu orangnya tidak fair saya saya curiga anda bukan beriman katolik orang-orang katolik orangnya fair ya paman awal bikin orang sudah tidur jadi terbangun eh ada hamba Tuhan kerikil hamba Tuhan kerikil iya paman aduh ini aduh bisa lagi marah-marah hp-nya Cina iya bagaimana google-nya ya mengingat mengingat sekarang banyak orang yang tidak bisa nahan konak ah itu yang konak tadi konak kapan sih mama ah sudah lah dorok gak ngerti berpedoman sama hukum gereja katolik betul berpedoman sama hukum gereja banyak ketikannya sebetulnya ada benarnya juga Bayu Bicaksono berpedoman sama hukum gereja katolik ya betul ini sekarang kita lagi berpedoman itu dan kita cari hukum-hukum manakah yang menyediakan untuk klerus berkeluarga betul Bayu Bicaksono tumen betul jadi kita gak ngarang-ngarang betul kita gak ngarang-ngarang kita cari keuskupan mana betul indomine patris etvili katolik terjaga tradisinya tentang selibat selibat para imam dan itu baik adanya betul namun apakah ada yang non selibat anda berarti belum pernah melihat 3 detik fatikannews.com semakin ketahuan anda siapa anda bukan katolik ya anda tidak pernah melihat news fatikan.com semakin ketahuan kamu ya kalau anak-anak masih kecil oh yang tadi kalau anak-anak masih kecil belajar katolik dunia dulu pastor friendly pastor friendly real channel iyalah namanya juga analis jadi siap mental mental apa mental verbum veritatis ya mental verbum yang disampaikan tentang sudut pandang katolik tadi maksudnya iyalah dari tadi juga dipaparkan kok pastor friendly betul harus realistis ya oke oke oh tujuh konsil yang ngomongin katolik tujuh konsil saja siapa aduh indomine anda semakin ngelantur anda udah ngantuk itu harus berangkat pijakannya dari yang tujuh dan plus plus tau enggak sekarang saya tanya sama indomine kapan terakhir konsili gereja katolik roma indomine saya hitung sampai lima bisnis yang jawab kasihan pasti kamu enggak bisa jawab kapan terakhir nantinya indomine jawab satu dua tiga empat lima saya tahu kamu enggak bisa jawab pasti anda jawabnya cafe dua anda tahu kapan tidak pernah berkesudahan kita enggak tahu tujuh tahun lagi sepuluh tahun lagi ada jadi anda salah kalau berpedoman 23 eh anda lebih pintar dari fatikan kalau besok ada lagi kan berarti 24 gimana indomine anda bukan katolik saya yakin itu ya mariyati channel oh yang tadi aku mau nanya dong oh yang tadi sorry ini saya ngegulirnya masih di atas ya no no paman semua orang paman sampaikan sebagai yang tidak baik yang mana ya semua orang paman sampaikan sebagai yang tidak baik saya enggak ngerti masa anda bermodalkan youtube channel yang sudah 460 potongan video anda katakan hanya bermodalkan nonton disini 30 menit ah anda semakin bocengli anda semakin enggak benar indomine semakin nampak kamu masa konsili kamu tentukan 23 enggak tahu sampai hari ini 23 besok kita enggak tahu 24 25 26 27 enggak tahu sampai kapan tonton kiamat itu ada konsili 11 korintus tentang kesesuaian tersebut yang mana lagi tentang kesesuaian kalpanak maksudnya disesuaikan kan atasnya 11 korintus bilang minum kalpanak terus ada ketikan indomine TTG kesesuaian tersebut waduh kalpanak disesuaikan kali ya channel pada lucu-lucu ya pengikut channelnya mau ah enggak tahu memang ini semua stand-up komedi ini eh tapi jangan salah ya dari channel jangan main-main sama youtube channel ini yang kita ketik semua ambat Tuhan ini ini buktinya perbun peritatis bukan ambat Tuhan karena enggak pernah ketik disini iya pembo juga bukan paman dia juga belum pernah ketik disini oke oke terakhir terakhir saya baca dulu aturan paroki masing-masing artinya silahkan saja ikuti betul ini betul lagi nomine aturan paroki masing-masing artinya silahkan saja ikuti betul ikuti kalau lagi menjadi anggota gereja paroki di Taiwan ikut kalau menjadi anggota gereja paroki di Malaysia ikut itu betul nomine betul ikutin aja ikutin saja betul lagi menjadi anggota gereja paroki di Brasilia ikuti Anda benar lagi Cipta teknik Saya juga om Sebutkan saya katolik paroki Bunda Maria Cirebon, ya betul Ikuti Bapak Pastor Yang di paroki Bunda Maria Cirebon, ini betul Nah ini baru jelas tulisannya Cipta teknik Cipta teknik adalah katolik di paroki Bunda Maria Cirebon, cakep Namun nomine kan kita gak tau paroki mana Bisa saja Paroki yang ada di Portugal Bisa saja ada Portugal Bisa saja dia itu lagi ngomongin Paroki yang ada di Jepang Berpedauman sama hukum Yang mana lagi nih Mata gue jadi keseliwat Oke terima kasih Saya izin off Oh iya oke oke Saya juga ini dari tadi keganggu ini baca-baca Bapak semua maaf kalau Membuat Bapak au blunder Betul, bagi orang-orang yang tolol memang blunder Orang tadi disuruh minum kalpanak juga Amba Tuhan Bayu Salam dulu Sama Verbum Veritatis Amba Tuhan bukan Buktikan Verbum itu Amba Tuhan Supaya dia ketik sini Baru kita percaya Dia Amba Tuhan Waduh ini baru-baru ini di Paman Patenus Kayaknya Kasih-kasih stream Kasih stream Yeho Hanan Yeho Hanan Kakak ya Kakak Terima kasih Ketik-ketik Hahaha Saya enggak tahu ketawain kalpanak Oke Cipta teknik Gimana lagi live tuh AS Roma Kakak Bola lagi diomong Iya makanya Siapa itu Gue setuju om Bicara setuju apa lagi ya Ampun ampun om Sejak pagi apalagi nih Jangan di room Kamu saja Saya enggak tahu ini Kalau udah komentar saling-saling komen Saya kan enggak ngikut Apa itu Ini sejak pagi ada-ada aja Mumpung ketemu saya Banyak yang enggak paham Otak sama Cipta teknik Cipta teknik kan orang teknik Kasih dulu kunci inggris sama kunci pas Supaya di setel-setel dulu Saya Saya tidak mau fitnah ya Orangnya punya otak atau enggak Saya enggak mau fitnah Ya Ternyata enggak cuma anhedonia Ternyata ya paman ya Ternyata ada Dua korban lagi Kakak Pakak paman Yeho Hanan Saya tahu itu singkatan Daripada ada Seorang youtuber Pakai MJM Kasih tahu dulu MJM buktikan dulu Hambat Tuhan bukan Kalau pernah ngetik sini Berarti hambat Tuhan itu Saya tahu itu youtuber MJM Oh Ada ini Ada padre Padre-padre Ini setanggau Iya Aduh Hurufannya hilang itu paman Hurufannya hilang Tahu itu Atau lupa Sudahlah Oke kita tunggu dulu Satu menit dulu Itu hambat Tuhan Pak Terus tanggung Mau kliknya Kalau enggak kita tutup Aku enggak bisa ngepin sih paman Wish Hambat Tuhan Dodi Saragi Lihat dulu Cakep ini Hambat Tuhan Dodi Saragi Saling siapa Ya Cipta teknik Katanya Paroki Cirebon Cakep Berarti lokasi Titik koordinat Cirebon Ternyata hambat Tuhan Dodi Saragi Titik koordinat Paroki Senteresia Ciledug Titik koordinat Ciledug Pertanyaannya Tadi ketikannya si Inomine Titik koordinatnya Paroki dimana Paroki dimana Ya itu Gimana sih Logikanya Paman Inomine Dari tadi Ketik-ketik Sudah bagus itu Benar semua Harus taat Kepada gembala sidangnya Yang ada di paroki Setempat Ya betul Tapi paroki mana Paroki di Marokok Atau paroki di Perancis Gitu loh Mesti taat Kepada presbyternya Di Perancis Ya di Perancis Gitu loh Ya Oke Aduh ketawa Ternyata Dari tadi Ngescrollnya Terlampau jauh Ke atas Ya Sorry deh Kasian pada nunggu Sudah habis rupanya Ketiknya Oke Terima kasih Itu hamba Tuhan Patinus tanggung Gak mau klik Udah tutup aja Itu betul ya Kakak Dodi Saragi Itu memberikan Narasi benar Kalau mau berbicara Tentang taat Kepada paroki Titik koordinatnya Langsung ditulis Dan langsung Nyambung Sama Inomine Tadi Inomine itu Ketikannya tingkat dunia Taat kepada paroki Katanya Gak tau paroki mana Berarti paroki dunia Berarti diantara paroki dunia Ada yang mentabiskan Klerus berkeluarga Betul lagi Sebetulnya Inomine itu Namun Kalau paroki Saint Theresia Di Ciledug Tidak Tidak memberikan Pelayanan Untuk Kader klerus Yang berkeluarga Itu namanya Di paroki Saint Theresia Ciledug Sama ketikanya Yang tadi Teknik Teknik itu kan Katanya paroki Di Cerebon Saya tau Paroki Cerebon Tidak Di paroki Tangerang itu ada Pengusulan awam Itu namanya Prodiakon Di paroki lain Tidak ada Untuk menjadi Perpanjangan Tangan Bapak Pastor Kalau sibuk Dia awam Itu namanya Prodiakon Dapat surat Keputusan Per dua tahun Anda gak mengerti Kayak begini Tapi hebat itu Inomine Ketikannya Wah di tingkat dunia Dia langsung Sebut paroki Wah betul Berarti paroki Seluruh dunia Berarti Inomine Tau itu Agama Kristian Katolik Roma Tingkat dunia Karena Ngetiknya Paroki Paroki Saja Berarti tingkat dunia Beda Kalau sama Cita teknik Cerebon Dia ketik Cuma Cerebon Apakah salah Enggak juga Artinya kenapa Paroki di Cerebon Tidak ada Menu-menu Pilihan Bapak Uskupnya Untuk menerima Usulan dari bawah Untuk Awamnya Menjadi kader Klerus Tidak ada Di Cerebon Jadi betul lagi Ketikannya Inomine Ya Sama-sama Kakak Dodi Kakak Dodi Di Celeduk Itu Enggak ada Saya tahu Saya tahu Parokinya Itu Ya Kakak Dodi Saragi Tolong ketik dulu Ada enggak Disitu Bapak Presbyter Di Senteresia Celeduk Pernah mengeluarkan Surat Tugas Untuk awam Menjadi Yang disetilahkan Prodiakon Karena kebutuhan Umat Ada enggak Pernah enggak Meluarkan Surat tugas itu Kepada umat Enggak ada kan Memang jarang Itu juga Kontekstual itu Semua kontekstual Itu Prodiakon awam itu Sampai Memberikan Itu loh Liturgi Pemakaman Karena Bapak Pastur Sudah kewalahan Pada hari yang sama Ada yang nikah Ada yang mati Ada yang sakit Ada yang apa Ya Oke Terima kasih Untuk semuanya Sekarang Prodiakon diganti Dengan istilah Asisten imam Waduh Betul Langsung disambut Saya sama Pak Tengestanggu Iya itu istilahnya Aslinya bahasanya Panjang itu Lupa saya Panjang sekali itu Surat tugas Betul Awam itu Dapat melayani Ya Karena terpaksa ya Kontekstual Awam itu Terpaksa melayani Jadi Bapak Bapak Pastur Setempat pikir-pikir Yang mana Yang saya duluin Yang nikah dulu Atau nyamper Ke ruang ICU Kan begitu Yang degas ya Iya kan Dia mikir juga ini Betul gak Pastor itu kan Kepala pusing Saya duluin Yang mana ya Yang nikah Jamnya sama Lagi ada Telepon mulu Lagi suruh kasih Kan bingung Bapak Pastur Parokita Gitu loh Cileduk Cirebon Paman Bukan yang di Tanggerang Iya beda Itu kan Dilihat itu Ketikannya Ambat Tuhan Paterustang Ada di parokinya Istilahnya Asisten imam Surat tugas Per dua tahun Orang awam Itu bisa Mengantarkan Liturgi jenazah Karena terpaksa Oke Oke Paman degas Sudah gak jauh Sudah tidur itu Oke Terima kasih Oke Contoh Paman Kalau mau Ya sudah ya Oke baik Terima kasih Kita tutup dulu Terima kasih Kita ketik Terima kasih Juga Tadi ada Kakak dari Dubai Ya Terus juga Ada Hambat Tuhan Yeho Hanan Dan lain-lainnya Dan Sorry ya Ini profilnya Agak sederhana Gadgetnya Kacau Terus dari tadi Tidak nyaman Oke Baik Terima kasih Alinya Namanya Akulit Kalau gak salah Paman Ya Saya lupa Semualah Kalau udah Macar Begini Paman Dodi Saragi Paman Senjapagi Sudah kenal Mungkin ya Paman Del Channel Kalau sudah Hafalan Kalau sudah Namanya Doktrin Kalau sudah Namanya SK Surat Keputusan Awa sebetulnya Gak perlu Hafalin lagi Apa Karena itu Sudah pakem Itu Awa begitu Kalau orang hidup Di dalam Heratis Itu berbeda ya Sama pengajar Kalau pengajar Itu Paman DKS Ya harus Hafal semua Karena itu Kerjaannya Awa bukan Awa itu Di dalam Struktur Gereja Dunia Di dalam Manajemen Gereja Dunia Artinya Kenapa Kalau kita sudah Hidup Kebiasaan Cara berpikir Cara kehidupan Apalagi Cara bimbingan Rohani Itu Sudah Kebiasaan Hierarkis Dan Mengerti Cara menjalani Apa itu Hierarkis Itu Ya Rob Danu Itu Kalau sudah Yang namanya Sudah berbentuk Dijur Kertas Aumah Diam Suka Enggak Suka Enggak Diam Gitu Jadi Kayak Surat Keputusan Itu Ya Gimana Kita Mau Bantah Misalnya Pak Tenggu Bilang Tadi Paman Bilang Itu Ada Surat Itu Namanya Asisten Imam Ya Sudah Bisa Protes Kan Begitu Sama Semua Tentang Doktrin Doktrin Apa Apalagi Doktrin Jangankan Itu Buat Aum Itu Alkitab Juga Doktrin Kan Sudah Selesai Disitu Ceritanya Gak Bisa Dibantah Kan Itu Namanya Doktrin Suka Enggak Suka Ya Kelan Saja Itu Namanya Hierarki Kalau Masih Juga Punya Perasaan Ini Pastor Gue Salah Biar Dinanya Pastor Yang Salah Kok Jadi Mesti Ngerti Dulu Menempatkan Diri Sebagai Umat Di Gereja Yang Hierarkis Ya Berbeda Kalau Tim Pengajar Mesti Hafal Klik Stream Biar Tidak Laku Dan Juga Ternyata Ketak Ketik Ternyata Banyak Katolik Palsu Ada Yang Ngaku Katolik Dan Ada Yang Ngaku Paling Paham Pilihan Ditumbuhin Bagaimana Caranya Kawin Cerai Kawin Cerai Di Rana Katolik Tidak Bisa Jawab Terima Kasih Untuk Semuanya Real Channel Om Like Kenapa Only Dua Yang Lain Pada Gak Like Paman Real Channel Saya sadar Itu Paman Real Channel Banyak Sekali Materi Di Youtube Itu Kan Diam Di Ambil Abis Itu Di Kebang Mana Ada Youtube Channel Bisa Menerangkan Akan Hal Itu Semua Paman Real Channel Sudah Nonton Ayo Ngaku Dulu Ada Gak Materi Yang Sama Dari Youtube Lain Coba Ngaku Dulu Sekali Jujur Real Channel Ada Gak Ini Cuekin Lagi Dulu Ditungguin Cuekin Dari Channel Ada Gak Youtuber Yang Bisa Menerangkan Tentang Apa Itu Kuskupan Dan Kuasanya Saya Gak Masuk Materinya Ya Gitu Karena Saya Bukan Guru Pengajar Teknis Ah Dari Channel Cuek Aja Udah Tutup Aja Ya Apa Itu Kaga Ini Saya Dikatakan Youtubenya Cuman Gue Yang Like Saya Ngerti Saya Paham Dan Saya Sadar Di Youtube Channel Saking Terpesona Lihat Paman Sama Lima Jam Hampir Ini Gak Ada Yang Like Gitu Pakem Itu Memang Sudah Skill Di Situ Oke Jadi Demikian Saya Tutup Tadi Dengan Saya Sambung Dengan Narasi Dari Paman De Gea Sebagai Seorang Katolik Roma Di Indonesia Ada Penyampaian Bahwa Dari Pihak Dari Pihak Gereja Apostolik Lainnya Yang Hadir Di Indonesia Memang Demikian Pendapat Dan Pandangan Daripada Apostolik Lain Yang Ada Di Indonesia Tentang Gereja Gereja Yang Lain Di Indonesia Kita Ambil Percontohan Seperti Gereja Ortodok A Gereja Ortodok B Gereja Ortodok C Memang Demikian Penampilannya Keliru Dan Memang Tidak Merakyat Begitu Tidak Bermasyarakat Maka Disitu AO Dengan Rekan-rekan Di Youtube Ini Sedang Mengumpulkan Teman-teman Yang Betul-betul Mau Menghadirkan Wajah Sesungguh Memang Gereja Bolehlah menjadi Bahan Kajian Bolehlah menjadi Bahan Pemikiran Namun Jangan Pernah Menjadi Pendoman Bahwa Komentar Seseorang Pribadi Itu Adalah Wajah Gerejanya Tidak Yang Namanya Manusia Kita Juga Harus Fair Dari Seluruh Gereja Ada Gereja Prosesan Gitu Apakah Gereja Prosesan GKI Begitu Tidak Namun Itu Para Komentator Atau Para Youtuber Nya Yang Ngaut Pakai Sama Juga Seperti Para Youtuber Lainnya Itu Adalah Pribadi Pribadi Namun Nanti Kapan Kapan Apaparkan Tentang Apa Itu Gereja Apostolik Wajib Hierarkis Dan Wajib Dujur Artinya Kenapa Kita Saling Komen Komen Wajarlah Namun Pada Saat Kita Mengenal Sesungguhnya Struktur Daripada Gereja Gereja Apostolik Sangat Mudah Karena Dujurnya Sangat Jelas Salah Satunya Dari pihak Gereja Katolik Roma Ritus Latin Di Indonesia Disini Ada Lecturnya Kebetulan Ada Di Youtube Channel A.O Silahkan Melihat Bentuk Bentuk Dujurnya Silahkan Lihat Dari Youtube Channel The Geas Official Karena Memang Kebetulan Berbedanya Youtuber Katolik Dengan Youtube The Geas Pengendali Hostnya Memahami Skillnya Dalam Konteks Apa yang Ditayangkan Ya Sorry Saya terpaksa Harus agak Jujur Ada Channel Youtube Yang ratusan Ribu Subscriber Yang suka Menyuarakan Info Tentang Wajah Wajah Katolik Ya Dalam Bentukan Bagus Potongan Video Edit Sorry Saya Masih Kasian Saya Nggak sebut Nama Keliru Mengedit Edit Videonya Memberikan Narasinya Mungkin Nanti Dampaknya Ke Youtube Channel D Geas Akhirnya Kan Keluar Pendapat Saya Nonton Disitu Kok Gitu Kan Nanyanya Nanti Ke Channel D Geas Saya Pernah Kritisi Itu Saya Pernah Komentari Termasuk Kemarin Saya Angkat Itu Katolik Youtube Channel Saya Orangnya Fair Karena Saya Orangnya Menyelami Sorry Aku Bukan Pernah Hidup Di Negeri Orang Bukan Aku Menyelami Dulu Aku Mengambil Skill Khususus Satu Manajemen Gereja Organisian Gereja Dan Aku Menyelami Tentang Kehidupan Masyarakat Manusia Yang Sudah Beragama Kristen Selama 2000 Tahun Caranya Begitu Aku Sudah Tawarkan Silahkan Siapkan HP Kepengen IG Apa TikTok Nya Apa Youtube Nanti Aku Beri Petunjuk Yang Profile Ini Benar Profile Ini Asli Selami Kehidupan Masyarakat Yang Sudah 2000 Tahun Beriman Kristen Berbeda Ya Itu Berbeda Nah Nanti Dapat Ilmu Seperti Aku Nanti Gitu Ya Jadi Tidak Bisa Karena Aku selalu Ulang-ulang Katakan Tidak Bisa Seorang Indonesia Menjadi Terminan Wajah Gerejanya Dalam Konteks Dunia Lain Kalau Di dalam Konteks Karismatik Konteks Kota Kan Itu Konteks Indonesia Ya Gitu Sangat Menarik Kehidupan Gereja Postolik The Channel Sangat Menarik Ya Oke Baik Terima Kasih Jangan Lupa Bagi Orang-orang Yang Bernaung Di bawah Gereja Katolik Roma Biasakan Nonton Vatikan News Minimal Tiga Detik Tidak Bercanda Lihat Kepala Beritanya Supaya Tahu Langkah-langkah Bapak Paus Kemana Saja Ngapain Saja Sebentar Doang Gitu Kepala Berita Udah Habis Itu Ganti Aja Kalau Pengen Dalam Ya Terus Aja Baca Tapi Cuman Kepala Doang Bapak Paus Sedang Berkunjung Ke situ Oke Bapak Paus Sedang Menerima Tamu Ini Oke Begitu Biasakan Biasakan Konsep Bapak Dan Anak Anak Mesti Tahu Bapak Yang Anak Kalau Kepengen Sosohan Ngomong Di Dirinya Katolik Kan Tadi Awas Tanya Kalau Mau Ngaku Ngaku Kayak Beriman Katolik Mulut Doang Ngaku Katolik Aduh Parianto Ada Lagi Kita Paksa Dulu Parianto Masuk Kita Paksa Kalau Enggak Mau Berhenti Kita Itu Jam Berapa Sekarang Jam Paksa Dulu Sebentar Kasih Tarasi Paman Udah Habis Kasi Dulu Satu Kali Sudah Berkali Kali Kasih Stream Yat Aduh Ayo Sudah Oke Ini Paman Dubs Amerika Masuk Doang Gitu Kasih Narasi Dulu Tentang Suasana Paroki Di Amerika Dulu Tentang Pengusulan Dari Umat Ya Paman Itu Just one Or two Minute Paman Cukup Sudah Mungkin Dia Lagi Masih Di Dalam Mobil Kali Sudah Ya Nggak ada Waktu Habis Ya Oke Paman Silahkan Paman Maksudnya Kasih Abah 321 Aku baru Tutup Bukan Itu Tegur Dulu Tegur Dulu Yang Di Ruang Cet Bapak Dua Bapak Dua Ibu Dua Masih Ada Yang Mau Klik Stream Sebenarnya Kalau Enggak Kita Tutup Ya Paman Klik Dulu Enggak Gitu Ya Klik Aja Itu Untuk Kasih Abah Bangga Atau Apa Gitu Ya Tutup Aja Gitu Ya Oke Tutup Aja Ya Sudahlah Kalau Gitu Oke Terima Kasih Kalau Gitu Untuk Semuanya Dan Terima Kasih Ya Terima Kasih Paman Jadi Kita Suarakan Kita Dudukan Permasalahan Bukan Berarti Di Antara Gereja Itu Tidak Perdebatan Betul Ada Kenapa Demikian Tadi Aja Sudah Itulah Yang Namanya Aja Istilah Namun Bahaya Istilah Itu Yang Namanya Tubuh Atau Aja Bahasa Ekstrim Karena Di Indonesia Memaknai Artian Kedagingan Pasti Salah Ya Atau Keduniawian Tapi Sebetulnya Salah Memaknainya Tapi Itulah Namanya Fisik Gereja Ya Jadi Gereja Itu Adalah Fisik Daripada Nyawanya Nyawanya Adalah Dogma Itulah Representasi Daripada Yesus Dan Jangan Lupa Firman Menjadi Manusia Itu Karena Punya Tubuh Jangan Lupa Karena Punya Tubuh Dan Jangan Lupa Tubuh Itu Yang Disilahkan Secara Alkitabianya Adalah Das Artinya Kenapa Tubuh Itu Akan Ditinggalkan Di Bumi Ini Maka Ronyakan Pulang Kampung Bagaimana Caranya Pulang Kampung Karena Mempunyai Konsep Teologianya Adalah Bapak Dan Anak Anak Sudah Meyakini Bahwa Bapaknya Akan Ajak Pulang Kampung Ya Itu Dia Oke Terima Kasih Pretend Tubisi Paman Patrus Tanggu Ah Sudah Dari Tadi Ditungguin Gak Klik Klik Juga Oke Sampai Jumpa Di WA Saja Oke Bapak Dua Ibu Dua Siapa Yang Klik WA Silahkan Saja Semuanya Akan Menjadi Admin Disitu Karena Disitu Adalah Sumber nya Gossip Oke Terima Kasih Sebelumnya Saya Mau Suarakan Dulu Mumpung Ada Disini Paman Pernus Disini Ada Paman Degeas Nanti Silahkan Tolong Kontak Kontak Dulu Paman Rianto Kita Sakramen Tabi Sanklerus Paman AO Saya beritahu Kepada Paman Kodex Di channel Saya Sudah Membahas Berkali-kali Dan Juga Ada Ketika Paman AO Ada Disana Sudah Kita Bahas Silahkan Berkunjung DGS Official Ya Oke Terima kasih Kakek Kodex Ya Gitu Paman Rianto Saya Sudah Bicara Sedikit Sedikit Sama Paman Degeas Kita Harus Buka Wawasan Gitu Jadi Kasar Ini Paman Rianto Besok Kalau Sudah Tabisan Klerus Kan Datang Ke Indonesia Berarti Sedang Misionari Ke Indonesia Utusan Dari Paroki Di Washington DC Maka Itu Kita Tunggu Dulu Padre Paternus Tanggu Ditabiskan Di Milan Itali Dan Ada Tugas Misionari Ke Indonesia Nanti Status Adalah Padre Padre Mestanggu Ya Tau Oke Cakep Ya Yuk Kita Ngobrol Nanti Di WA Untuk Kita Satukan Dulu Visi Dan Misi Tentang Cita-cita Ini Jadi Jangan Salah Bukan Berarti Melanggar Tentang KWI Bukan Melanggar Bukan Konteksnya Bertamu Besok-besok Paman Rianto Setelah Habisan Minimal Diakon Nanti Paman Rianto Setelah Itu Terus Datang Ke Indonesia Emang Dilarang Di bandara Tidak Boleh Masuk Ini Diakon Dari Paroki Amerika Tidak Boleh Masuk Gimana Paman Rianto Tidak Boleh Homili Paman Rianto Bukan Paroki Indonesia Karena Tidak Ada Dari KWI Gimana Kalau Sama Saja Nanti Pastor Pater Nustanggu Ya Sekerah Mentabisan Dimana Oh Di Paroki Filipina Sekarang Ngapain Ya Balik lagi Ke Indonesia Ngapain Ya Sedang Mau Inilah Misionari Misionari Paling Begitu Dimana Di Kupang Cakep Cakep Pastor Pater Nustanggu Cakep Oke Terima kasih Cipta Teknik Suka-suka Om Aw Saja Sama Om Rianto Suka-suka Om Aw Saja Sebetulnya Nggak Nyambung Suka-suka Mau Aja Sama Om Rianto Iya Oke Oke Mungkin Saya Ketinggalan Baca Di Atas Iya Terima kasih Kakak Cipta Wow Selamat Untuk Pader Yes Oke Terima kasih Kodeks Deking Adas Itu Pembohong Tadi Di channel Dkac Membongkar Kebohong Deking Adas Deking Adas Tidak Pembohong Salah Sima Garuda Deking Adas Tidak Pembohong Deking Adas Hidup Di dalam Dunia Bohong Itu Berbeda Artinya Kenapa Apapun Yang Diucapkan Dia Golongkan Itu Benar Saya Pernah Cerita Contoh Ini Serius Aw kan Pernah Cerita Kan Aw Pernah Masuk Ke Kelurahan Apa Yang Halim Semua Tidak Pernah Merasa Malik Aw Tersegerang Nanti Kapan Kapan Kalau Penasaran Aw Sebut Kampungnya Dimana Aw Kasih Ciri Ciri Kampungnya Pernah Terpotong Sama Pembangunan Jalan Semuanya Dijari Tukang Begal Truk Itu Karena Dia Tinggal Nyebrang Pager Dia Karena Kampungnya Kepotong Sudah Biasa Keluar Masuk Penjara Aw Aw Punya Teman Satu Aw Kaget Ceritanya Eh Si itu Mana Baru Keluar Kemarin Masuk Biasa Aja Ngobrolin Padahal Pada Maling Itu Tau Pemandegas Aw Maksud Tau Nangkep Nangkep Yang Aw Cerita Di Sumatera Atau Di Dijabut Pokoknya Demikian Menjadi Bajing Loncat Bajing Loncat Bajing Loncat Oke Oke Kalau Gitu Intinya Dikarenakan Kampungnya Terbelah Jalan Maka Warganya Disitu Sudah Kebiasaan Bajing Loncat Itu Karena Kan Dia tinggal Naik Pakai Dia tinggal Di jalan Tol Itu Terus Habis Itu Sudah Biasa Keluar Masuk Penjara Itu Satu Kampung Itu Terus Auk Punya Teman Disitu Auk Dateng Situ Kok Heran Saya Ngeliat Rampok Rampok Pada Baik Dan Pada Biasa Saja Perilagunya Itu Namanya Hidup Di Dalam Dunia Dusta Maka Pada Saat Kita Kira Dia berdusta Buat Dia Tidak Dusta Itu Jangan Lupa Ya Oke Baik Terima Kasih Oke Terima Kasih Paman Semua Kodex Terima Kasih Cipta Cipta Teknik Oke Cipta Teknik Maksudnya Kapan Om Rianto Naik Oh Iya Nggak Tahu Ini Dari Tadi Nunggu Dia Sebetulnya Ngoce Disini Orang Perdosa Terbangun Dengar Suara Oh Sudah Sudah Sorry Orang Berdosa Sorry Tidur Lagi Oke Terima Kasih Untuk Semuanya Nama Profile The Way Terima Kasih Nama Profile Youtuber Terima Kasih Semuanya 321 Dikat Dulu